Raja Rengcong dari Utara Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Satu di samping Bukit Karang yang curam itu terletak sebuah bangunan batu yang dikelilingi tembok setinggi 10 tombak Di luar tembok berderet-deret barisan pohon kelapa yang daunnya melambai-lambai ditiup angin laut Bangunan yang terletak di dekat pantai ini terdiri dari sebuah rumah besar yang pada kedua ujungnya terdapat sebuah bangunan bertingkat berbentuk menara Bangunan ini adalah sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiai bernama Suhudilah Karena itulah pesantren ini dinamakan pesantren Suhudilah Di samping ilmu agama Kiai Suhudilah juga mengajarkan ilmu silat dan ilmu kesaktian kepada murid-muridnya Karena Kiai Suhudilah lama sekali bermukim di Turki Maka jurus-jurus ilmu silatnya banyak dipengaruhi oleh jurus-jurus silat Turki Dengan sendirinya ilmu silat tersebut di samping aneh juga hebat sekali Pada masa itu nama pesantren Suhudilah telah terkenal di delapan penjuru angin pulau Andalas Bahkan juga sampai-sampai ke Tanah Jawa Saat itu telah rembang petang Satu dua jam di muka Seng Surya segera akan tenggelam Kembali masuk ke peraduannya dan baru akan muncul lagi esok pagi Di bawah menara timur kelihatan dua orang berjubah Keduanya sama-sama tua dan sama-sama berjanggut putih Mereka sedang asik bermain dam Yang seorang menyodorkan buah damnya ke depan membuat satu perangkap yang tak bisa dihindarkan oleh lawannya Selaka kata laki-laki tua yang kena dijebak sambil menepuk keninya Buah dam yang disodorkan lawannya mau tak mau harus dimakannya dan akibatnya ada akan kehilangan empat biji dam sekaligus Lawannya tertawa mengekeh sambil mengelus-elus janggutnya yang putih Mana bisa kau mau mengalahkan aku lagi? Katanya, tadi ku beri kau menang hanya untuk memberi semangat saja Ayo makanlah tak ada jalan lain kata si janggut putih yang terjebak Diulurkannya tangan kanannya Jari terunjuk dan ibu jari hendak memindahkan buah dam Tapi aneh Buah dam yang kecil dan terbuat dari kayu itu tak bergerak sedikit pun Dicobanya sekali lagi mengangkat buah itu, tapi tak sanggup Buah dam itu laksana sebuah benda yang sangat berat Heh, kenapa? Ayo jalan buah dam ini titik tak bisa bergerak Tak bisa kuangkat kawan laki-laki itu menyangka dia berolok-olok Dan mengulurkan tangan kanan menyentuh buah dam Terkejutlah dia Memang betul buah dam itu tak sanggup digeser, apalagi diangkat Diam diakerahkan setengah bagian tenaga dalam dan mencoba lagi mengangkat buah dam Tetap seperti sedia kalah ketika dicobanya mengangkat buah-buah dam yang lain Benda-benda itu pun ternyata tak bisa terangkat Laki-laki ini memandang berkeliling Aneh desisnya Dan dikerahkannya kini seluruh tenaga dalamnya Tangannya tergetar hebat Keringat dingin memercik dikeningnya dan dadanya terasa sakit Agaknya ada seseorang berilmu tinggi tengah mempermainkan kita tapi siapa titik Keduanya memandang berkeliling Suasana sunyi sepi, jangankan manusia, seekor lalat pun tak engkau kelihatan Laki-laki itu kerahkan lagi tenaga dalamnya Tiba-tiba papanda mencelat mentah ke udara buah-buahnya berhamburan Kedua laki-laki tua berjanggut putih tersentak kaget dan berdiri cepat Sewaktu kesunyian dirobek oleh gelak tertawa yang hebat Menggetarkan liang pelinga dan memukul-mukul dada Serta menyendatkan jayan darah di tubuh mereka Sesaat kemudian entah dari mana datangnya Tau-tau sesosok tubuh sudah berdiri dua tombak di hadapan mereka Orang yang datang ini berpakaian ungu berdastar tinggi dan juga berwarna ungu Pada bagian muka destar ini terdapat lukisan dua buah rencong kuning yang saling bersilangan Manusia ini bertampang ganas Di bafah hidungnya melintang kumis tebal Bajunya tidak terkancing, mungkin disengaja demikian untuk memperlihatkan nadanya yang bidang dan berbulu Pada kedua tangan dan kakinya terdapat gelang akar bahar Dan dari mulutnya masih terdengar suara tertawanya yang hebat Meskipun rasa geram menyelimuti hati kedua orang tua itu namun mereka tak mau bertindak gegabah Suara tertawa yang begitu hebat cukup menjadi peringatan bagi keduanya Bahwa manusia berbaju ungu berdastar tinggi itu memiliki ilmu kesatian yang tinggi Salah seorang dari penghuni pesantren Suhudilah ini menjurah hormat dan melayangkan senyum Lalu menegur, tamu dari manakah yang datang ini, tanpa memberitahu lebih dulu sehingga kami tidak menyambut Sepatutnya orang yang ditegur tak segera menjawab, melainkan tertawa dengan lebih hebat hingga tanah yang dipinjak oleh kedua orang tua berjanggut putih terasa bergetar Dan mereka mulai merasa tidak enak Perbuatan seng tamu yang tadi secara diam-diam telah mengerahkan tenaga dalam menahan buah-buah dem yang tengah mereka mainkan Sesungguhnya sudah sangat menyakitkan hati Apalagi setelah ditegur hormat Begitu rupa seng tamu masih bersikap senaknya dan penuh kecongkakan Saudara, harap beritahukan siapa kau Juga maksud kedatanganmu kemari tanda seru seng tamu bertolak pinggang Apakah ini pesantren Suhaudila tanyanya dengan suara berat dan serat Betul kalau begitu lekas panggil pemimpinmu dan bawa ke hadapanku memerintahkan seng tamu Ah, lebih dulu harap terangkan nama dan maksud kedatanganmu Baru kami bisa menjalani sebagaimana mestinya Seng tamu pelototkan mata Benar-benar kalian berdua masih belum tahu berhadapan dengan siapa ya Ya kami belum tahu siapa sebenarnya saudara Laki-laki berpakaian ungu menyeringai Aku adalah manusia yang bakal menguasai seluruh pulau besar ini Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur Apa kalian masih belum mendengar gelar Raja Rengcong dari utara Ah, kedua orang tua berpakaian putih sama-sama menjura Mesti hati mereka terkejut dan tergetar hebat sewaktu seng tamu kenalkan gelarnya Nama itu sudah seringkali kami dengar Tapi karena kami orang pesantrenan jarang mengurus soal-soal di luaran Harap dimaafkan kalau tadi kami tidak tahu engkau tengah berhadapan dengan siapa Sementara itu yang seorang diam-diam memberi peringatan dengan ilmu menyusupkan suara Hati-hati dan waspadalah Manusia ini adalah bangsa iblis terkutuk yang kekejamannya Tiada ter Raja Rengcong dari utara Sekarang harap terangkan maksud kedatanganmu Kemari kalian tidak layak bertanya sentak Raja Rengcong dari utara Lekas panggil pemimpin kalian menyesal sekali Sebelum kami tahu angin apa gerangan yang membawa Raja Rengcong kemari Tak bisa kami memenuhi permintaanmu Lagi pula pemimpin kami sedang keluar Kurang ajar Kau berani dusta kami orang agama mana berani berdusta Yaesu Haudilah pergi sejak pagi tadi aku tidak percaya Aku akan geledah seluruh pesantren ini Raja Rengcong melangkahkan kaki menuju ke pintu di kaki menara Tetapi kedua orang tua berpakaian putih menghalangi Harap kau menghormati aturan kami Tak seorang pun boleh masuk tanpa mendapat izin Tanda seru kurang ajar Terhadap Raja Rengcong dari utara tak berlaku segala macam aturan Masakan untuk masuk kebangunan sarang tikus ini saja perlu minta izin Persetan tapi kedua orang tua itu kembali menghalangi langkah Raja Rengcong Maka marahlah Raja Rengcong dan dorongkan tangan kanannya Gerakannya acuh tak acuh dan kelihatannya lemah-lemah saja Tapi tahu-tahu suatu angin pukulan yang dasyat sudah menghantam Kedua orang dihadapannya Karena tak menyangka akan diserang mendadak Begitu rupa kedua orang tua berjubah putih itu tak sanggup menangkis atau berkelit Tak ampun lagi tubuh mereka dilanda angin pukulan Raja Rengcong dari utara Keduanya mencelat mental sampai beberapa tombak Yang satu begitu terhampar di tanah tak berkutik lagi Yang seorang lainnya masih mencoba bangun terhuyung-huyung Tubuhnya terbungku ke depan, dadanya sakit dan sewaktu dirasakannya seperti mau batuk Yang keluar dari mulutnya ternyata adalah muntahan darah kental berbuku-buku Laki ini kesaktiannya cuma dua tingkat di bawah Kiai Suhudila Tapi Raja Rengcong merubuhkannya dalam satu kali pukulan saja Namun sebelum meregangnya Wadia masih sempat berteriak memberi tanda bahaya Sesaat kemudian 20 orang anak murid pesantren Suhudila sudah berada di tempat itu Rata-rata mereka memiliki kepandaian silat yang tak bisa dianggap penteng Bahkan tiga di antaranya adalah kakek-kakek tua renta yang tingkat kepandaiannya sama dengan laki-laki yang berteriak tadi sebelum sampai ajalnya Ketiganya di samping berguru pada Suhudila juga merupakan tenaga pengajar murid-murid yang masih muda Melihat dua orang kawan mereka menggelepak di kaki menara tanpa nyawa Semuanya terkejut dan dengan segera mengurung Raja Rengcong dari utara Salah seorang dari mereka maju menegur Tamu tak dikenal Alasan apakah yang membuat kau menjatuhkan korban di tempat suci ini Raja Rengcong memandang berkeliling dengan pandangan merendahkan semua orang itu Mana pemimpinmu? Tanya Raja Rengcong Engkau jawab dulu pertanyaanku, saudara tamu titik Heh apakah kau dan kawan-kawanmu hendak menyusul yang dua orang itu belalak Raja Rengcong? Dengan tenang orang tua tadi menjawab Musuh tidak dicari, kalaupun datang mana mungkin kami berpangku tangan? Malang tak dapat ditolak Mujur tak dapat diraih kawan-kawan mari tangkap pembunuh ini Serempak dengan itu dua puluh orang segera melompat ke muka Serangan-serangan bersiuran laksana hujan Raja Rengcong dari utara ganda tertawa Kedua tangannya dipukulkan ke muka menyongsong serangan Dua gelombang angin menderu Lima orang di sebelah kiri dan lima orang di sebelah kanan menjerit lalu tergelimpang rubuh Delapan di antaranya tiada berkutik lagi Yang dua menggerang kesakitan muntah-muntah darah Kejut para tua pesantren Suhaudilah bukan alang kepalang Segera mereka menghunus pedang panjang berkeluk dan menyerbu kembali Dengan senjata di tangan maka meski jumlah mereka kini tinggal sepuluh orang Tapi daya serang mereka jauh lebih hebat dan berbahaya daripada pertama kali tadi Raja Rengcong dari utara diserang demikian rupa masih cengar-cengir tertawa Seakan-akan serangan itu adalah satu permainan yang menyenangkannya Manusia-manusia tak berharga berani melawan Raja Rengcong dari utara Terimalah mampus mendengar seruan itu Mengetahui bahwa manusia yang tengah mereka gempur adalah Raja Rengcong dari utara Tercekatlah hati orang-orang pesantren Suhaudilah Untuk sesaat lamanya mereka tak jadi teruskan serangan Namun salah seorang dari mereka berseru Engka saudara-saudaraku Kalau betul bangsat ini Raja Rengcong dari utara Mari kita berebut pahala membunuhnya Kita balaskan sakit hati saudara-saudara kita Dan tokoh-tokoh silat yang telah dimusnahkannya Mendengar ini keberanian yang tadi menciut kini berkobar kembali Dan kesepuluh orang itu dengan serentak teruskan serangan mereka secara lebih hebat lagi Sepuluh pedang menderu Tiga menusuk Empat membabat Dan tiga lainnya membacok dari atas ke bawah Dapat dibayangkan bagaimana tubuh Raja Rengcong akan tersatai dan terkutung-kutung Dilanda serangan sepuluh pedang itu Raja Rengcong membentak garang Tanah bergetar Tubuhnya lenyap dalam satu gerakan yang luar biasa cepatnya Kemudian terdengar satu suara keluhan yang disusul dengan suara terang-terang titik perang sampai beberapa kali Jeritan terdengar susul menyusul Tiga batang pedang mental ke udara Lima buah tangan terbabat putus Apakah yang sesungguhnya telah terjadi? Pada waktu sepuluh pedang berkiblat Raja Rengcong dengan jurus silat yang luar biasa cepat dan hebatnya Menyelinap di antara tusukan, bacokan dan babatan pedang Kaki kanan menghantam ke samping menendang seorang penyerang yang paling dekat dan berlaku lengah Begitu tendangan mendarat Begitu Raja Rengcong rampas pedang di tangan laki-laki itu dan pergunakan senjata itu untuk menangkis serangan sembilan pedang lainnya dalam satu jurus ilmu pedang yang teramat lihai Tiga buah pedang di tangan tua-tua pesantren Suhaudilah yang berkepandaian tinggi mental sedang lima orang lainnya menjerit keras karena tangan masing-masing terbabat buntung Meski tahu bahwa Raja Rengcong bukanlah tandingan mereka engkau tapi ketiga orang tua itu bukanlah manusia-manusia pengecut Lebih baik mati daripada lari atau menyerah Setelah saling memberi syarat ketiganya menyerang lagi dari kiri kanan dan depan Raja Rengcong melintangkan pedang yang berlumuran darah di muka dada Sengaja ditunggunya sampai tiga serangan lawan berada dekat sekali ke tubuhnya baru dia menggerakkan tangan kanan menyelundupkan pedangnya dalam tiga tusukan berantai yang cepat laksana kilat dan sukar diduga Ketiga tua pesantren itu terhuyung bermandikan darah Yang seorang segera roboh tak berkutik lagi karena tusukan pedang Raja Rengcong tepat menembus jantungnya Yang dua lagi terhuyung-huyung nanar, perut robek usus menjela-jela dan akhirnya roboh pula menyusul kawan-kawannya Raja Rengcong tertawa gelak-gelak sambil bertolak tangan kiri ke pinggang Tiba-tiba Raja Rengcong dari utara hentikan tertawanya Satu suara laksana ngiangan nyamuk menyelusup di telinganya, demi Tuhan Pesantren yang begini suci telah jadi korban keganasan Bangunan suci hendak dimusui Padahal di sini tidak terdapat harta berharga emas berbungkah Sungguh di luar peri kemanusiaan Belum lagi Raja Rengcong sempat berpaling tahu-tahu sesosok tubuh berjubah putih melompat turun dari jendela menara sebelah barat Gerakan orang ini enteng seringan kapas Dua orang berjubah putih ini berbadan sangat pendek hingga jubahnya menjela-jela di tanah Di bahu kanannya terselempang sehelai selendang putih berumbai-umbai Sorbannya besar sekali Melihat kepada keadaan tubuhnya yang masih tegak itu orang akan menaksir dia baru berusia sekitar setengah abad Tapi sesungguhnya dia telah hidup 70 tahun lebih di atas dunia ini Kau kiai suhudilah bentak Raja Rengcong dari utara Orang pendek berjubah putih tidak menjawab Diputarnya kepalanya memandang mayat-mayat yang bergelimpangan hanya seorang yang masih hidup Yaitu yang pedangnya tadi dirampas Raja Rengcong Namun keadaannya juga tak ada harapan karena tendangan Raja Rengcong telah mematahkan tulang tinggangnya Paras laki-laki pendek itu mula-mula tenang sekali Namun melihat mayat yang demikian banyaknya tak dapat ia menyembunyikan gelora darahnya Wajahnya yang tertutup kumis dan janggut putih itu kelihatan kelam membesi Demi Tuhan, katanya seakan-akan pada dirinya sendiri Desa apakah yang telah kami buat hingga menerima cobaan yang begini besar Sejak pertanyaannya tadi tidak dijawab Raja Rengcong merasa dianggap remeh dan menjadi marah sekali Dan mendengar ucapan si jubah putih Raja Rengcong pun berkata dengan suara lantang Manusia katai tolol Ini bukan cobaan orang-orang itulah yang sengaja mencari mati sendiri Karena kelihat berani melawan Raja Rengcong dari utara Alasan yang tidak beralasan jawab si jubah putih masih tanpa memandang pada Raja Rengcong Nyawa manusia bukan milik manusia Kenapa ada manusia yang berani berbuat sewenang-wenang begini rupa katai Jangan bicara ngelantur terus-terusan katakan kau Kiai Suhudilah apa bukan ada Apakah kau mencari Kiai itu tak perlu bertanya Kalau kau bukan Kiai Suhudilah lekas katakan di mana dia berada Apakah ada dendam kesumat lama yang kau bawa datang kemari? Kiai Suhudilah tak ada di sini Aku wakilnya Kalau ada keperluan katakan saja nanti ku sampaikan Raja Rengcong dari utara menimang sejenak Dia percaya kalau orang dihadapannya tidak berdusa bahwa Kiai Suhudilah tak ada di pesantren saat itu Sebagai wakil di pesantren ini Di samping harus menyampaikan pesanku pada Kiai Suhudilah Ku rasa ada baiknya kau mengetahui maksud kedatanganku kemari Katakan pada Suhudilah bahwa pada tanggal satu bulan di Muka Dia harus datang ke Bukit Toba Membawa 50 keping uang emas sebagai tanda tunduk padaku dan masuk ke dalam sebuah partai besar Yaitu partai Topan Utara yang bakal ku dirikan dan ku resmikan Katakan juga padanya kalau dia berani menolak Lebih baik bunuh diri saja para selaki-laki berjubah putih itu tambah kelam membesi Kalau aku boleh bertanya, hak apakah yang membuat kau memaksa orang untuk tunduk dan penaiuk ke dalam partai yang hendak kau dirikan Raja Rencong dari utara tertawa-tawar? Itu akan ku terangkan nanti pada hari peresmian berdirinya partai Topan Utara Dan jangan lupa, adalah juga menjadi kewajiban mu untuk mematuhi pesanku tadi dan datang ke Bukit Toba kini si jubah putih lah yang tertawa rawan Hendak mendirikan partai dengan main paksa Hendak mendirikan partai dengan menempuh jalan berlumura darah Sungguh keji jadi kau menolak untuk tunduk dan datang tanya Raja Rencong Nada suaranya membayangkan ancaman Aku Kiai Hurajang sebagai wakil pemimpin pesantren Suhaudilah berhak menolak permintaanmu yang secara memaksa itu Apalagi mengingat apa yang telah kau lakukan di sini Pembicaraan tentang segala macam partai, tentang segala macam tanggal dan tahun, tentang segala macam peresmian kita tutup sampai di sini Sekarang yang patut dibicarakan ialah tentang pertanggung jawabmu atas 20 korban yang berhamparan itu Raja Rencong dari utara meneliti paras Kiai Hurajang sejenak lalu tertawa gelak-gelak Kukira dengan melihat 20 mayat di dekatmu kukira hidungmu akan menjadi satu Peringatan bagimu untuk tidak bicara apalagi bertindak gegabah Tapi dasar manusia tidak tahu tingginya gunung lu serta tahu dalamnya danau toba Dikasih anggur malah meminta racun Kiai Hurajang menghela nafas dalam betapapun tingginya gunung lebih bagus tingginya budi Betapapun dalamnya danau lebih baik dalamnya jalan pikiran dan kemanusiaan Terserahlah kalau di situ menganggap ini suatu penantangan bagaimanapun aku tak dapat menerima permintaanmu Sekarang ulurkan tangan kananmu yang telah menebar maut di sini Kalau kuulurkan tangan, kau mau berbuat apakah tanya Raja Rencong dari utara ingin tahu Siapa yang membunuh hukumannya harus dibunuh Tapi aku masih memberi ampun padamu cukup hanya dengan memotong tangan kananmu sebatas siku kembali Raja Rencong dari utara tertawa gelap-gelap Kiai tak tahu diuntung dan peratnya Jika kau sanggup menahan seranganku sampai lima jurus Aku bersumpah untuk bunuh diri di hadapanmu Ajaran agamaku mengatakan balaslah kebaikan dengan kebaikan Tapi balaslah kejahatan dengan keadilan Akanku laksanakan keadilan namun sengaja kau minta hukuman yang lebih berat Ah titik mungkin sudah takdir aku harus turun tangan menyelamatkan dunia dari angkara murka yang kau timbulkan sudah jangan ngelantur Terima jurus yang pertama ini bentak Raja Rencong dari utara Tangan kanannya dipukulkan ke muka Satu angin dasyat menderu dengan kekuatan setengah tenaga dalam Melihat datangnya serangan ini Kiai Hurajang salurkan tiga perempat tenaga dalamnya ke lengan jubah Lalu kebutkan lengan jubah itu Selarik angin putih menyambar Tapi betapa terkejutnya Kiai Hurajang sewaktu tenaga dalam mereka saling bentrokan Tubuhnya terjajar ke belakang samai dua tombak Nyatalah tenaga dalam lawan jauh lebih hebat Dan Seng Kiai sama sekali tidak tahu kalau Raja Rencong baru cuma mengandalkan setengah bagian saja dari tenaga dalamnya Melihat sekali hantam saja lawan sudah huyung begitu rupa dengan tertawa Raja Rencong lipat gandakan tenaga dalamnya Jika saja Kiai Hurajang tidak engkau lekas melompat pastilah tubuhnya akan kena disapu dan terlempar jauh Menyadari tenaga dalam lawan lebih hebat maka Kiai Hurajang begitu melompat di udara segera menyambar selendang berumbai-umbai yang terselempang di bahunya Dan serentak turun ke tanah kembali selendang itu dikebutkannya ke arah lawan Raja Rencong terkejut sekali sewaktu merasakan bagaimana kebutan selendang berumbai-umbai itu mendatangkan angin keras yang dingin menyemilu tulang-tulang sekujur badannya Tubuhnya tergontai-gontai Tapi cepat dia menguasai diri dan membuka jurus kedua dengan satu serangan yang luar biasa cepatnya Kiai Hurajang putar selendangnya sekeliling tubuh melindungi diri dari gempuran dua tendangan dan dua jotosan lawan Laksana disapu topan layaknya serangan Raja Rencong menemui kegagalan total Tergetar juga hati Raja Rencong Tidak disangkanya selendang lawan mempunyai kehebatan demikian rupa Tidak menunggu lebih lama dia segera pentang tangan kanan dan kembangkan kelima jari Aku mau lihat apakah kakak sanggup menerima pukulan ilmu kuku api ini hardiknya Kelima jari tangan dijentikan ke muka Dari kuku-kuku jari tangan itu menerulah lima larik sinar merah Kiai Hurajang kerahkan seluruh tenaga dalam dan menangkis dengan selendangnya Mus Kiai Hurajang berseru kaget dan lepaskan selendangnya yang dalam kejap itu telah berubah menjadi kepulan api dilanda pukulan kuku api yang dilepaskan Raja Rencong Muka Kiai ini berubah pucat laksana kertas Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh Apakah cuma itu satu-satunya senjata yang kau andalkan hingga kau demikian pucatnya ujar Raja Rencong mengecek Aku masih belum kalah kata Kiai Hurajang Dalam dua jurus mendatang jangan harap kau bisa lepas dari tanganku Kiai Hurajang Rangkapkan kedua tangan di muka dada, mata meram dan mulut komat kamit Sesaat kemudian wajahnya berubah menjadi biru Haha titik ilmu siluman apakah yang hendak kau keluarkan Kiai ejek Raja Rencong dari utara Kiai Hurajang usapkan telapak tangannya ke muka Warna biru di wajahnya lenyap dan sebagai gantinya kini kedua tangannya sampai pergelangan berubah menjadi biru legam dan bersinar Bersiaplah untuk menerima kematian desis Kiai Hurajang lalu tutup ucapannya dengan hantamkan kedua tangannya ke muka Dua larik sinar biru meneru ke arah Raja Rencong dari utara Inilah ilmu pukulan keburang biru yang pernah dituntut Kiai Hurajang dari seorang sakti di Pulau Jawa Jangankan manusia, batu karang yang bagaimanapun atasnya akan hancur lebur dilanda dua larik sinar biru itu Jika dipukulkan ke pohon besar, maka pohon itu akan menciut mati detik itu juga akibat racun dasyat yang terkandung dalam larikan sinar biru itu Raja Rencong dari utara juga sudah pernah mendengar tentang ilmu pukulan keburang biru dan sudah maklum akan kehebatannya Karenanya begitu lawan lepaskan pukulan tersebut tak ayah lagi dia segera gerakan tangan kanan ke pinggang Sekejap kemudian sewaktu dua larik sinar biru itu akan melandanya, selarik sinar kuning yang terang berkelebat ke depan Dan terdengarlah satu letusan yang keras sekali sewaktu kedua sinar itu saling beradu di udara Kiai Hurajang terjajar ke belakang, tersandar ke kaki menara Dadanya sakit, nafasnya sesak sedang parasnya pucat, tiada berdarah Di lain pihak kelihatan kedua kaki Raja Rencong dari utara melesak ke tanah sedalam Sabtu setengah dim Tangan kanannya yang memegang sebilah rencong emas masih diacungkan ke udara Senjata inilah tadi yang telah mengeluarkan sinar kuning dan bertuburkan dengan sinar biru pukulan Kiai Hurajang Perlahan-lahan Raja Rencong turunkan tangan kanannya dan masukkan rencong emas itu kebalik baju ungunya Dan memandang ke muka, Kiai Hurajang telah melosoh ke tanah Ketika kepalanya terkulai ke samping, nyawanya pun lepaslah Raja Rencong dari utara tertawa mengekeh Dari dalam saku pakaiannya dikeluarkannya sebuah benda dan dilemparkannya ke arah kepala Kiai Hurajang Benda itu menancap tepat di kening Seng Kiai dan ternyata adalah sebuah bendera kecil berbentuk segitiga berwarna ungu Pada tengah-tengahnya terdapat gambar dua buah rencong kuning saling bersilangan Pada tiang bendera kecil terikat segulung kertas Raja Rencong terus juga mengumbar tertawanya Setelah memandang berkeliling akhirnya ditinggalkannya tempat itu Tiga pada masa itu di bagian utara Pulau Andalas terdapat satu gerombolan rampok yang sangat ganas dan ditakuti di delapan penjuru angin Gerombolan rampok ini terdiri dari lima orang yang ditimpin oleh seorang yang bergelar setan cambuk Empat orang anak buahnya masing-masing setan pedang, setan pisau, setan rencong dan setan gada Kelimanya ahli dan lihai memainkan senjata yang sesuai dengan gelar yang mereka pakai Di mana-mana mereka muncul pasti timbul keonaran bahkan tak jarang pula mereka menculik perempuan-perempuan untuk dirusak kehormatannya lalu dibunuh Kelima rampok-rampok ganas yang berkepandayan tinggi itu menamakan kelompok mereka dengan nama Gerombolan Setan Merah Telah beberapa orang tokoh silat di utara Pulau Andalas turun tangan untuk membasmi Gerombolan Setan Merah Tapi tokoh-tokoh silat yang bermaksud suci itu terpaksa korbankan jiwa mereka sendiri karena tidak sanggup menghadapi kelima manusia jahat itu Lagi pula untuk mencari sarang mereka bukan hal yang mudah Konon kabarnya Gerombolan Setan Merah itu bersarang di satu rimba belantara yang sangat rapat tak tertembui sinar matahari dan hampir tak pernah dimasuki manusia Bahkan binatang buas pun ngeri diam di sana karena sekali masuk ke dalam rimba itu sukar untuk dapat keluar lagi Dunia persilatan gempar ketika Gerombolan Setan Merah benterokan dengan seorang anak murid kias satu dari Partai Silat Bintang Utara Hal ini terjadi belum lama berselang Anak murid Partai Bintang Utara yang berkepandaian tinggi itu mula-mula berhasil melukai salah seorang anggota Gerombolan Setan Engkau Merah yaitu yang bergelar Setan Pisau Namun nasibnya sial Gerombolan Setan Merah berhasil menawannya hidup-hidup Kepalanya dipenggal dan dikirimkan kepada Ketua Partai Bintang Utara Pecahlah permusuhan dan ketika Gerombolan Setan Merah datang mengamuk ke pusat kediaman Partai Bintang Utara Tak satu pun yang mereka biarkan hidup Ketua dan Wakil Ketua Partai terbunuh Seluruh anak murid Partai menemui ajal dan tempat kediaman Partai Bintang Utara mereka musnahkan sama rata dengan tanah Sejak itu nama Gerombolan Setan Merah semakin ditakuti orang di seluruh pelosok utara Pulau Andalas Jangankan berhadapan, mendengar namanya pun orang sudah tercekat dan ngeri Pada suatu malam yang gelap Gulita tiada berbulan dan tiada berbintang Di puncak sebuah bukit kelihatanlah sesosok bayangan hitam berlari sangat cepatnya Demikian cepatnya hingga beberapa detik kemudian bayangan itu sudah lenyap dari puncak bukit Dan kini kelihatan dengan sebatnya lari menuruni lareng bukit sebelah tenggara menuju ke sebuah lembah berbatu-batu Di pertengahan lembah, di atas sebuah batu besar bayangan ini berhenti dan memandang berkeliling Pandangannya tertuju pada rimba belantara hitam pekat di telan kegelapan yang terletak di ujung lembah Ketika dia berniat hendak menggerakkan kedua kakinya melanjutkan perjalanan menuju ke rimba belantara Suara itu mendadak telinganya menangkap suara kaki-kaki manusia yang tengah berlari di kejauhan Menurut taksirannya lebih dari tiga orang Dengan cepat orang ini menyelingap kebalik batu besar dan bersembunyi Hampir setengah peminum teh kemudian, dari arah timur kelihatan lima titik hitam yang lari dengan engkau cepat memasuki lembah Ternyata lima titik hitam ini adalah lima sosok tubuh manusia yang berpakaian merah, berikat kepala merah, berambut gondrong merah bahkan muka mereka pun dicek dengan warna merah Dan kelimanya bukan lain daripada gerombolan setan merah yang saat ini tengah kembali ke sarangnya di dalam rimba belantara Dua orang di antara mereka membawa sebuah buntalan Di pertenganan lembah, tak berapa jauh dari batu besar di mana orang tadi bersembunyi Salah seorang dari kelimanya yaitu setan camuk hentikan lari dan memandang berkeliling Ada apa tanya setan rencong Dia dan kawan-kawannya memandang pula berkeliling Sebagai pemimpin Setan camuk adalah paling tinggi ilmunya Dia menjawab, aku mendapat firasat ada seseorang yang tengah mengintai gerak-gerak kita saat ini Ah, itu hanya perasaanmu saja Setan camuk kata setan gada sambil usut-usut dagunya Siapa manusianya yang berani berada di tempat ini? Bangsa iblis jadi-jadi ampun tak punya nyali berada di sekitar daerah kita ini Setan camuk masih kurang enak perasaannya Dia memandang lagi berkeliling sampai sepasang matanya membentur batu besar yang terletak tiga tombak jauhnya Tangan kanannya bergerak mengeluarkan senjatanya yaitu sebuah camuk berwarna merah Sekali tangan itu menggerakkan hulu camuk maka terdengarlah suara menggelegar dan biut Batu besar di tengah lembah hancur lebur berkeping-keping Nah kau lihat sendiri setan camuk kata setan gada Jika ada bangsa manusia yang bersembunyi dan mengintai kita di balik batu itu tentu sudah mencelat hancur lebur tubuhnya Ayo kita lanjutkan perjalanan sewaktu gerombolan setan merah itu lenyap di dalam rimba belantara Sesosok tubuh yang bertiarap hampir sama rata di dekat batu besar yang tadi dihancurkan oleh setan camuk Dengan cepat bangkit Meskipun batu di mana dia bersembunyi itu dihancur leburkan oleh camuk Namun keadaan malam yang gelap bulita ditambah dengan rumput-rumput liar yang tinggi Masih sanggup menyembunyikannya hingga tidak terlihat oleh setan camuk dan kawan-kawannya Kurang ajar maki orang ini Sebentar lagi kalian akan rasakan hadiahku setan-setan merah Habis berkata begitu orang ini segera berkelebat ke arah lenyapnya gerombolan setan merah Kira-kira setengah jam memasuki rimba belantara yang gelap bulita itu dia menghentikan larinya dan berjalan dengan perlahan penuh waspada Sepasang matanya demikian tajamnya hingga meski di sekitarnya berada dalam kepekatan gelap bulita Tetapi dia masih sanggup melihat jelas sejarah lima tombak berkeliling Kurang dari sepeminum teh orang ini menghentikan langkahnya Di depannya berdiri sebuah pohon yang luar biasa besarnya laksana raksasa hitam yang berdiri dengan megah di malam buta Ketika mendungak ke atas, tertahan oleh cabang-cabang pohon yang besar-besar kelihatanlah sebuah pondok di atas pohon itu Mulai dari lantai dan dinding sampai ke atap pondok ini terbuat dari rotan yang sebesar-besar pergelangan kaki berwarna kuning mengkilap Rotan-rotan itu dibuat demikian licinnya hingga jangankan manusia biasa, seekor semut pun pasti akan terpeleset dan jatuh bila engkau menginjaknya Pintu pondok di atas pohon besar itu kelihatan tertutup Namun dari celah-celah dinding, atap dan lantai kelihatan menyeruak sinar lampu setelah meneliti suasana sekitarnya Orang yang berada di bawah pohon lalu melompat ke atas pohon dan sesaat kemudian tanpa mengeluarkan sedikit suara pun tahu-tahu dia telah berada di atap pondok rotan Seperti telah dijelaskan rotan itu sangat licin sekali hingga jangankan manusia biasa, seekor semut pun akan terpeleset jika merayap di atasnya Tapi melihat kepada kenyataan bagaimana orang itu sanggup berdiri di atas atap pondok bahkan tanpa suara sama sekali maka jelaslah dia seorang yang berilmu sangat tinggi Melalui celah-celah atap rotan orang itu mengintip ke dalam pondok Lima orang berpakaian merah, berambut merah dan berwajah merah duduk mengelilingi meja bukan lain dari gerombolan setan merah Mereka sibuk menghitung kepingan-kepingan uang emas dan barang-barang perhiasan hasil rampokan mereka malam itu Tengah asik menghitung-hitung itu tiba-tiba dengan ilmu menyusupkan suara setan cambuk berkata, kalian bersiaplah Ada seseorang di atas atap keempat orang itu terkejut dan segera bersiap Setan cambuk mendengak ke atas dan berseru lantang, tamu lancang Kau telah berani datang dan mengintai Lekas turun serahkan diri dari atas atap terdengar suara tertawa mengekeh Tiba-tiba beberapa buah rotan di atas atap menguit dan terbuka lebar Sesosok tubuh berpakaian gelap melompat turun Serentak dengan itu setan cambuk kiblatkan senjatanya ke arah si pendatar Setan pisau tak ketinggalan Sekali tangannya bergerak maka lima buah pisau melesat terbang Lima buah pisau menancap di pakaian orang yang turun dan di saat itu pula ujung cambuk melanda membuat sasarannya hancur lebur Tapi alangkah terkejutnya kelima orang itu melihat apa yang terjadi Ternyata yang mereka serang bukanlah sosok tubuh seseorang Melainkan cuma sehelai pakaian dan celana panjang yang saling dikaitkan satu sama lain Kurang ajar Siapa yang berani mempermainkan gerombolan setan merah terdengar lagi suara mengekeh di atas atap Sebuah rotan terkuit dan sebuah benda melayang ke bawah Karena takut akan tertiup lagi, kelima manusia berwajah merah itu tak mau menyerang Tapi ketika benda yang melayang itu menancap di atas meja di hadapan mereka maka kembali kelimanya terkejut Benda itu ternyata adalah sebuah bendera kecil berbentuk segitiga dengan gambar dua buah rencong bersilangan di bagian tengahnya Raja rencong dari utara selu setan pisau Setan cambuk meskipun berada di sarang sendiri dan lengkap bersama kawan-kawannya Namun melihat bendera kecil itu dan mengetahui siapa adanya tamu di atas atap menjadi tercekat Lalu lambaikan tangannya dan sekaligus pelita di empat sudut pondok pun padamlah Suasana gelap bulita kini dan di atas atap terdengar suara tawa bergelak Gerombolan setan merah Beginikah kira kalian menyambut kedatangan tamu di dalam kegelapan gerombolan setan merah sudah cabut senjata masing-masing Juga dari dalam kegelapan itu terdengar suara jawaban setan cambuk Raja rencong Angin apakah gerangan yang membawa kau datang ke tempat kami? Jika angin baik dipersilahkan turun dengan hormat Jika angin engkau buruk yang membawa penyakit sebaiknya lekas tinggalkan tempat ini Terdengar suara tertawa gelak-gelak dari orang di atas atap yang memang Raja Rencong dari utara adanya Dari celah-celah rotan atap kelihatan melesat empat buah benda bercahaya Seperti kunang-kunang yang masing-masing menuju ke empat sudut pondok di mana terletak pelita Sesaat kemudian keempat pelita itu pun menyalalah kembali Lima manusia bermuka merah terkejut bukan main namun mereka menyembunyikan rasa kagum masing-masing Lekas katakan maksud kedatanganmu selusutan cambuk pula Ah, aku sudah masuk ke dalam pondokmu Sungguh keterlaluan kalau kalian cuan rumah sama sekali tidak melihatnya Gerombolan setan merah terkejut dan serampak berpaling ke belakang Astaga! Met mereka terbeliak besar Tamu yang mereka sangkakan masih di atas atap tahu-tahu sudah masuk ke dalam pondok dan berada di belakang mereka Empat setan pedang adalah yang paling lekas naik darah di antara kelima setan merah Melihat orang berani mempermainkan dirinya dan kawan-kawan serta masuk ke dalam pondok dengan petatang-petatang Begitu rupa marahlah dia dan segera menghunus pedang Raja Rencong! Kau anggap kami ini apakah hingga tak memandang mati sedikit pun terhadap kami bentak setan pedang Setan gada menepuk bahu kerabatnya itu dan berbisik Jangan kesusu bertindak gegabah Bangsat ini sangat lihai Sementara itu setan cambuk maju selangkah dan berkata Harap segera beritahu maksud kedatanganmu Raja Rencong Raja Rencong dari utara menyeringai dan rangkapkan tangan di muka dada Kedatanganku kesini adalah membawa angin baik dan juga angin buruk setan cambuk kerenyitkan kening Kami tak mengerti Harap dijelaskan biar terang kembali Raja Rencong menyeringai dan membuka mulut Pertama jika kalian berlima sedia tunduk padaku dan masuk ke dalam partai topan utara yang maka aku resmikan pada tanggal satu bulan di muka maka aku datang kesini membawa angin baik Untuk itu kalian harus menyerahkan masing-masing lima puluh keping uang mas dan pada hari peresmian berdirinya partai topan utara kalian harus datang ke bukit toba kelima setan merah saling berpandangan Dan kalau kami menolak menyeletuk setan Rencong Berarti kalian sengaja menghendaki angin buruk jawab Raja Rencong dari utara Dan kalian terpaksa kumusnahkan dari atas bumi ini Kesunyian menyeling beberapa saat lamanya Bagaimana? Angin yang manakah yang kalian pilih terdengar Raja Rencong bertanya Setan cambuk rangkapkan tangan di muka dada dan menjawab Soal mendirikan partai adalah urusanmu Mengapa kami yang tak ada sangkut pautnya hendak dilibatkan kau tak layak bertanya bentak Raja Rencong dari utara Kalau begitu kau juga tidak layak memaksa balas membentak setan pedang penuh berangasan Raja Rencong memandang lekat-lekat pada setan pedang lalu tertawa sedingin salju di puncak gunung Memang maksudku mendirikan partai topan utara itu banyak mendapat tantangan Tapi semua yang menantang telah tinggal nama belaka agaknya hari ini aku berhadapan pula dengan manusia-manusia keras kepala Kau yang ingin tinggalkan nama percuma di muka bumi ini jangan mimpi di siang bolong sobat tukas setan pedang Kami bukan bangsa kacoak yang bisa dipaksa, kami bukan bangsa kroco yang bisa diperbudak siapapun Sekalipun Raja dari akhirat Meski hatinya sepanas bara dan mukanya kelam memerah namun Raja Rencong dari utara masih saja tertawa senaknya Setan cambuk Kau sebagai pemimpin dari gerombolan setan merah harap segera beri jawaban Mau masuk partai ku atau musnah engkau Raja Rencong menyahuti setan cambuk Di dunia ini masing-masing manusia berhak hidup menempuh jalannya sendiri-sendiri Mau malang, mau melintang itu adalah urusan dan kepentingannya sendiri Maksudmu untuk mendirikan partai topan utara itu tentu saja baik Tapi untuk masuk ke dalamnya harap kau suka memberikan kelonggaran barang satu dua minggu Agar kami pertimbangkan dan pikirkan aku datang malam ini dan harus dapat jawaban malam ini juga kata Raja Rencong tegas Mendidihlah amarah setan cambuk Barangkali kau sudah jemuh hidup Raja Rencong ku rasa demikian menimpali setan pedang Dari Raja Rencong di atas dunia dia hendak minta jadi Raja Neraka di alam akhirat Raja Rencong dari utara menyeringai Dia memandang tak berkesip pada setan cambuk dan berkata Sekali lagi aku minta jawabanmu yang tegas Jika menolak kalian tak akan melihat matahari Besok hari setan cambuk buka kedua tangannya yang sejak tadi dirangkapkan di muka dada Dengan tertawa getir dia berkata Meski namamu ditakuti di mana-mana tapi nama setan merah telah lebih dulu tersohor di delapan penjuru angin Adalah tidak sepantasnya kalau setan merah musti patuh pada Raja Rencong Jawabanmu sudah cukup jelas Betul-betul kau dan kambrat-kambratmu sudah jemuh hidup kami berlima kah seorang diri Sekalipun kau punya lima kepala sepuluh tangan dan kaki Mana mungkin bisa menang EJ setan gada Sebaliknya sekalipun kalian dua kali lebih banyak dan ini jangan harap akan lolos dari lubang jarum kematian bangsa terendah Minggatlah ke neraka bentak setan pedang Tak terlihat kapan dia mencabut pedangnya dan tahu-tahu senjata itu sudah berkiblat di depan hidung Raja Rencong dari utara Keparat dan perat Raja Rencong Sesaat sebelum pedang menyambar mukanya lima jari tangannya mencintik Lima sinar merah kekuningar menderu dan tubuh setan pedang mencelat ke dinding pondok dalam keadaan hangus Roboh ke lantai tanpa bisa berkutik lagi Bau daging terpanggang memenuhi pondok itu Kejut setan cambuk dan tiga setan merah lainnya bukan alang kepalang Setan pedang adalah jago nomor dua sesudah setan cambuk Bagaimana dia bisa dibikin konyol dalam satu gemberakan begitu saja Setan cambuk tak menunggu lebih lama Begitu juga tiga kawannya Serentak mereka cabut senjata masing-masing dan menerjang ke depan Pertempuran hebat segera berkecamuk Bertempur dalam jarak dekat Begitu rupa menyukarkan bagi setan cambuk untuk mempergunakan senjatanya Setelah melipat tiga lebih dulu cambuknya baru dia menerjang Membantu kawan-kawannya Tiga jurus berlalu dengan cepat Menyangka dalam tiga jurus itu dia dan kawan-kawannya segera akan dapat Membereskan lawan sebaliknya setan cambuk mengeluh dalam hati Karena kenyataannya dia berempatlah yang kena didesak Tiba-tiba setan cambuk bersuit memberi tanda Setan pisau, setan rencong dan setan gada melompat pondok Dan di saat itu terdengar suara menggelegar Cambuk di tangan setan cambuk melesat menghantam ke arah muka raja rencong Dikejap yang sama lima buah pisau menderu dilemparkan setan pisau Raja rencong membentak keras hingga pondok rotan itu tergetar hebat Kelihatan sekilas tangannya yang sebelah kiri bergerak kemudian tubuhnya lenyap Sekejap kemudian terdengar suara bergedebuk yang disusul suara pekek setinggi langit Dan yang terakhir suara seruan tertahan Apalah yang terjadi demikian cepatnya hingga tak sempat seorang pun dari keempat setan merah itu dapat melihat dengan jelas Ketika semua itu telah terjadi barulah mereka sadar dan terkesiap Sewaktu diserang oleh cambuk dan lima buah pisau Raja rencong jatuhkan dirinya ke lantai sambil memergunakan tangan kiri menyambut bagian belakang dari ujung cambuk Bukan saja raja rencong berhasil menyambut dan menangkap ujung cambuk setan cambuk Tapi sekaligus begitu jatuhkan diri dia melewatkan lima pisau yang terbang ke arahnya Dan bergulingan ke tempat setan pisau yang telah melepaskan kelima pisau itu Saking cepatnya gerakan itu setan pisau sendiri tak tahu kalau dirinya diserang Dan tiba-tiba saja satu jotosan yang ratusan kati beratnya telah melanda dadanya Tulang dadanya hancur Darah membusah di mulutnya Tubuhnya rebah ke lantai Dilain kejap raja rencong melompat ke kiri dan membuat tiga kali putaran Maka tahu-tahu setan cambuk merasakan sekujur tubuhnya telah terikat rat oleh cambuknya sendiri Hingga untuk beberapa saat lamanya dia tak bisa bergerak barang sedikitpun Raja rencong dari utara tertawa mengekeh Suara tawanya lenyap di telan deru dua serangan dari samping jaitu serangan yang dilancarkan setan rencong dan setan gada Serangan ini hebat dan ganas sekali karena dilancarkan dengan penuh hamarah serta segala kelihayan yang ada Dan hasil dari serangan itu adalah lebih hebat lagi Sekejap senjata kedua setan merah itu akan menemui sasarannya maka kelihatanlah kiblatan sinar kuning yang menyelaukan Rencong dan gada di tangan kedua kawan setan cambuk itu terlepas mental Keduanya terhuyung-huyung dengan memegangi dada yang berlumuran darah tertusuk rencong emas di tangan Raja rencong dari utara Sesaat kemudian mereka merasa sekujur tubuh mereka panas dingin, jalan darah seperti terbalik dan kepala laksana mau pecah Sewaktu lutut masing-masing menjadi goyah keduanya bergelimpangan rebah, berkelojotan sejenak lalu tak bergerak lagi alias mati Raja rencong dari utara tertawa mengekeh Sekali dia meniup rencong emas maka lenyaplah noda darah pada ujung senjata itu Sambil memasukkan senjata sakti itu kesarungnya yang tersisip di pinggang Raja rencong berpaling pada setan cambuk Yang saat itu telah melupakan untuk membebaskan dirinya dari libatan cambuk Karena terkesiap melihat bagaimana keempat anak buahnya satu demi satu menemui ajal di tangan Raja rencong Bagaimana? Apakah kau masih punya nyali untuk menghadapi kutanya Raja rencong? Para setan cambuk yang tadi sepucat kertas kini menjadi kelam merah Sekali dia berontak maka lepaslah ikatan cambuk di sekujur tubuhnya Masih mau melawan bentak Raja rencong saya siapkan ilmu pukulan kuku api di tangan kanannya Meski darahnya mendidih, meski amarah bergejolak membakar hatinya namun pada dasarnya setan cambuk memang sudah tak punya nyali untuk menempuh Raja rencong Dia sudah saksikan sendiri kehebatan Raja rencong Sudah saksikan pula kematian kawan-kawannya Berlima dia tak sanggup mengalahkan Raja rencong apalagi dengan seorang diri Aku mengaku kalah, desis setan cambuk seraya melemparkan senjatanya Mengaku kalah berarti tunduk kepadaku Aku tunduk kata setan cambuk dengan hati penasaran Dan harus bersumpah untuk masuk ke dalam partai topan utara Aku bersumpah dan setan cambuk mengangkat tangan kanannya Sebagaimana laku seorang yang tengah disumpah Tapi tiba-tiba tangannya itu secepat kilat dipukulkan ke muka Wut selarik sinar hitam meneru ke arah Raja rencong Kejut dan amarah Raja rencong bukan main Keparat berani menipu kuhardik Raja rencong Bangsat! Mampuslah teriak setan cambuk seraya hantamkan tangan kanannya sekali lagi Tapi yang sekali ini Raja rencong dari utara tidak memberi hati lagi Lima jari tangan kanannya menjentik Lima sinar merah kekuningan meneru dan terdengarlah pekik pemimpin gerombolan Dan setan merah itu Riwayatnya tamat Tubuhnya hangus kehitaman menghampar bau daging yang terpanggang Lima puncak bukit toba merupakan selimutan hutan belantara yang amat rapat Karena jarang diinjak dan didatangi manusia Delapan penjuru kaki bukit berhubungan dengan pantai yang setiap saat disirami pecahan dan bui hombak Sehingga dengan kata lain bukit besar itu adalah sebuah pulau yang terletak di tengah danau yang sangat luas Dalam tiupan angin siang yang sepoi-sepoi basah Di atas air danau kelihatan meluncur sebuah perahu yang ditumpangi oleh tiga orang berjubah dan bersorban putih Ketiganya tidak memegang sebuah pendayung pun Tapi hebatnya dengan memergunakan telapak-telapak tangan sebagai pengganti pendayung Ketiganya membuat perahu itu meluncur laksana naga terbang di atas permukaan air danau Hingga dalam tempo yang singkat perahu mereka pun sudah mendarat di bagian timur pulau Dan mereka melompai dalam gerakan-gerakan yang luar biasa ringannya Sewaktu melangkah di atas pasir pantai yang basah Sama sekali kaki-kaki mereka tidak meninggalkan jejak barang sedikit pun Nyatalah ketiga orang ini manusia-manusia berkepandaian tinggi Salah seorang dari ketiganya yang agaknya menjadi pemimpin rombongan memandang berkeliling Lalu memberi isyarat pada kedua kawannya dan sebentar kemudian ketiganya sudah berlari laksana terbang menuju ke puncak bukit Toba Semakin jauh ke atas bukit semakin susah perjalanan karena sangat rapatnya pohon-pohon dan semak beluar Ketiga orang ini tentu saja tidak mau rusak pakaian mereka terkait ujung ranting dan semak belukar Karenanya mereka engkau pun melanjutkan perjalanan dengan berlari di atas pohon Melompat dari satu cabang ke cabang lain dan tanpa mengeluarkan suara barang sedikit pun Benar-benar amat mengagumkan Beberapa lama kemudian ketiganya sampai di puncak bukit Toba Yang terdepan berhenti di cabang paling atas dari sebuah pohon yang besar dan luar biasa Tingginya kawan-kawannya kemudian berdiri di sisi kiri kanan dan mereka sama memandang ke depan Di depan sana, dikelilingi oleh pohon-pohon besar tinggi terdapat sebuah bangunan berbentuk istana Tapi bangunan ini sudah sangat tua sekali dan tidak mendapat rawatan sebagaimana mestinya hingga keadaannya amat menyeramkan Seluruh bangunan diselimuti dibu tebal Hampir di setiap sudut kelihatan jaring laba-laba bahkan juga tampak sarang-sarang burung dan kelelawar Atap bagian depan miring ke kiri Di atas genting tumbuh pohon-pohon kecil, lumut menyelimut di mana-mana Inikah tempatnya tanya salah seorang laki-laki tua di atas pohon Kelihatannya seperti tak pernah didatangi manusia Mungkinkah salah? Laki-laki yang berdiri di tengah memandang berkeliling sebentar lalu menjawab Kemana pun mati ditujukan hanya itu satu-satunya bangunan yang kelihatan di puncak bukit ini Tapi sungguh tak diam Ada orang datang kata orang tua yang di tengah Sesaat kemudian baru dua orang tua lainnya mendengar suara bergemerisik Ini sudah cukup menjadi pertanda bagaimanapun tingginya ilmu kedua orang yang belakangan ini Tapi masih berada di bawah engkau orang tua yang pertama Ketiganya cepat memandang berkeliling Baru saja memutar leher tiba-tiba mengumandang suara bentakan yang sangat keras Tiga tua rentah di atas pohon Apakah datang ada membawa kain kafan untuk pembungkus jenazah kalian Dan masing-masing kelap ketiga orang tua di atas pohon terkejut bukan alang kepalang Terkejut bukan karena keras lantangnya suara bentakan itu yang hingga saat itu masih mengumandang ke seluruh pelosok bukit Juga bukan karena bentakan yang demikian menganggap rendah bahwa mereka akan menemui ajal Yang mengejutkan mereka ialah karena suara bentakan itu jelas sekali adalah suara perempuan Dan belum habis keterkejutan ketiganya suara bentakan itu mengumandang kembali lebih keras Dan kali ini bernada memerintah manusia-manusia berjubah putih Lekas turun pertama sekali suara bentakan itu terdengar datangnya dari arah barat Di antara pohon-pohon besar yang rapat Yang kedua kali tadi bentakan itu datangnya dari arah bangunan tua Maka ketiga orang tua berjubah putih itu pun tanpa melupakan kewaspadaan Segera melompat turun ke pelataran batu yang terdapat di depan bangunan Namun tiada terkirakan kejut dan peranjat mereka sewaktu orang yang tadi membentak bukan muncul dari dalam bangunan tua Melainkan dari balik pohon besar di atas mana mereka tadi berdiri Nyatalah betapa hebat dan lihainya ilmu memindahkan luara orang itu Dan yang lebih membuat ketiga orang tua bersorban itu lebih kagumi Alah orang yang muncul itu adalah seorang perempuan berpakaian ungu Rambutnya panjang, hitam tergerai sampai ke punggung Parasnya ditutup dengan sehelai kerudung yang juga berwarna ungu Mendengar kepada suaranya yang tajam menyorot perempuan ini pastilah bersifat keras dan galak Ketiga orang tua tak dapat menduga berapa kira-kira usia perempuan berkerudung ini Dan dalam berdiri terpisah sejauh beberapa tombak itu ketiganya dapat mencium bau harum yang keluar dari tubuh dan pakaian perempuan berkerudung Dengan siapakah kami berhadapan tanya orang tua yang bertindak sebagai pemimpin rombongan Dari balik kerudung ungu terdengar suara mendengus Kalian pendatang-pendatang yang tidak tahu diri dan lancang berani datang kemari Yang mesti terangkan diri orang tua itu batuk-batuk dan sunggingkan senyum Jangan tertawa macam monyet kurang ingatan bentak perempuan berkerudung Kalau sekiranya kau mau membuka kerudung, baru kami akan terangkan siapa kami dan juga maksud kedatangan kami bertiga ke sini Terdengar suara gigi-gigi berkeretakan Tua bangka keparat Sudah hampir mampus masih berhati kotor ingin melihat paras perempuan Apakah itu sifat orang beragama macam kalian merahlah wajah ketiga orang berjubah putih Apalagi yang tadi bicara Dia berkata begitu tadi dengan maksud untuk mengetahui dengan siapa sesungguhnya dia berhadapan Tapi si kerudung ungu salah, sangka dan mendamperatnya Kami orang-orang tua mana ada pikiran untuk tergoda pada keindahan dunia ini Justru kedatangan kami ke sini adalah untuk menyelamatkan dunia ini dari segala macam kekocoran perempuan berkerudung tertawa Suara tawanya cukup merdu tapi juga cukup menyeramkan Hebat sekali kalau begitu, katanya dengan nada mengejek Tapi kau kesasar datang ke sini, orang-orang tua Kau kesasar mengantarkan jiwa Tahukah kau bahwa setiap ada manusia luaran yang berani menginjakan kakinya di pulau ini berarti mati Sekarang lekas beritahu nama kalian agar setan-setan penghuni pulau lebih cepat mengenal calon-calon kawannya Penghinaan perempuan berkerudung itu sudah melewati batas Tapi ketiga orang tua berjubah putih tetap berdiri dengan sabar Malah yang seorang menjawab Aku Kiai Suhudilah dan dua orang kawanku ini Kiai Selawah dan Kiai Tanjung Labohem Jadi kau Kiai Suhudilah Aku tahu sudah apa maksud kedatanganmu bersama dua kamratmu itu ke sini Pasti untuk membalas dendam karena ayahku telah menghancurkan pesantrimmu beberapa waktu yang lampau Jadi kami berhadapan dengan anak perempuan Raja Rencong dari utara ujar Kiai Suhudilah Sudah tahu kenapa tidak lekas-lekas berlutut Kiai Suhudilah tertawa dingin Menurut ajaran agama kami, satu-satunya kepada siapa manusia berlutut ialah Tuhan bukan manusia Apalagi manusia macam kau, anak seorang durja nabi yang penyebab malapetaka dan bencana di delapan penjuru angin Lekas panggil ayahmu tua bangka syualan Kau tidak layak memerintahku mentak perempuan berkerudungumu Jika demikian, berkata Kiai Selawah, harap dimaafkan kalau kami mungkin terpaksa memaksamu Anak Raja Rencong dari utara berpaling kepada Kiai Selawah Mulutmu sombong, tapi kau bicara masih punya perasaan Kelak kematianmu lebih mendingan daripada kawanmu yang satu ini dan dia menuding pada Kiai Suhudilah Dan setelah memandang Kiai Suhudilah dengan sorot matanya, perempuan itu berkata Kedatanganmu ke sini pasti untuk balas dendam pada ayahku Sebelum ayahku muncul ku nasihatkan agar kau cepat-cepat saja bunuh diri Itu lebih baik bagimu, orang tua Air muka Kiai Suhudilah kelihatan merah Bagaimanapun sabarnya seseorang, lambat laun kesabarannya akan luntur juga Perempuan, kesombongan dan kecongkokan ayahmu rupanya sudah kau wariskan selagi dia masih hidup Kuharap kesombongan dan kecongkokan itu segera kau buang bila ayahmu meninggal tua bangka bermulut besar Kau berani menghina aku dan ayah Makan jariku ini Perempuan berkerudung jentikan lima jari tangan kirinya sekaligus Wut lima sinar merah kekuningan meneru ke arah Kiai Suhudilah Awas pukulan kuku api teriak Kiai Suhudilah memperingatkan kedua kawannya Dia sendiri sambil menghindar kebutkan lengan jubahnya sebelah kanan Wuus Kiai Suhudilah pucat pasi parasnya Meski kebutan lengan jubahnya berhasil membuyarkan serangan maut itu Namun taurung lengan jubahnya menjadi hangus hitam dan hawa panas menjalar ke kulit lengan Dengan cepat seng Kiai sobek ujung lengan jubahnya Gadis berkerudung ungu tertawa gelak-gelak Kalau kepandaianmu cuma sedalam sungai yang dangkal Betul-betul hanya mengantarkan jiwa datang kemari Lebih baik kalian bertiga bunuh diri Kiai Suhudilah mendekam dalam hati Dan berkata, kami bukan manusia-manusia bangsa pengecut yang bersedia melawan seorang perempuan Lekas panggil ayahmu benar-benar tidak tahu diri Diberi kesempatan bunuh diri malah tambah menantang Bola-bola mati si gadis menyorot tajam dan sesaat kemudian tubuhnya berkelebat Dan tahu-tahu sudah membagi serangan pada ketiga Kiai dalam satu jurus bernama Tiga ekor naga menggempur seng surya kembali ketiga Kiai dikejutkan oleh kehebatan serangan ini Cepat-cepat mereka menghindar dan setelah aling memberi isyarat sering tak maju untuk meringkus Tidak semudah itu untuk menangkap hidup-hidup gadis yang sudah menguasai lebih setengah bagian dari ilmu silat ajaran ayahnya Begitu ketiga Kiai serempak maju, tubuh si gadis berkelebat dan lenyap Lalu terdengar suara lengkingan seperti lengkingan burung raksasa Lobang-lobang pelingah ketiga Kiai ternih yang sakit Dan dalam pada itu satu tebasan tepi telapak tangan meneru sekaligus ke arah kepala mereka Kiai suhudilah dan kawan-kawan tertaksa bersurut undur untuk selamatkan kepala masing-masing Mereka mengeluh, jika anaknya demikian hebatnya tentu ayahnya bukan lawan enteng meskipun mereka bertiga Kiai suhudilah merenung cepat Dia adalah seorang yang bermata tajam dan setiap bertempur selalu memperhatikan gerakan-gerakan yang dibuat lawan Meski baru satu gerakan namun dia telah dapat melihat sifat-sifat gerakan si gadis dan tahu di mana letak kelemahan ilmu silat lawan Dengan cepat Kiai suhudilah berkaca dengan ilmu menyusutkan suara pada kedua Kiai lainnya Kita serang dia dengan barisan tiga malaikat lenyap ke langit Kiai salawah dan Kiai tanjung laboh menganggup tanda mengerti Kiai suhudilah mengeditkan matanya dan ketiganya pun kemudian menyerbu dari tiga jurusan Kiai suhudilah dari depan, Kiai salawah dari samping kanan dan Kiai tanjung laboh dari samping kiri Ilmu silat picisan macam apa yang hendak kalian obral di hadapanku EJ, anak gadis Raja Rencong Tubuhnya dibungkukan sedikit dan dengan mengandalkan tumit kaki kirinya Laksana sebuah titiran dia berputar dengan kaki kanan meneru ke arah ketiga penyerangnya Yang sekali ini tidak mudah bagi gadis berkerudung ungu ini untuk memusnahkan serangan ketiga Kiai itu Karena begitu tubuhnya berputar dan menghantamkan tendangan dalam bentuk lingkaran Ketiga lawannya berkelebat cepat, lenyap dari pemandangannya dan tahu-tahu sudah menyerang lagi dari jurusan yang lain yaitu Kiai suhudilah dari belakang Kiai selawah dari depan sedang Kiai yang satu lagi dari samping kanan Tiga buah totokan meneru ke arah tiga jalan darah si gadis Gadis itu kertakan geraham tanda penasaran kedua kakinya menjejak tanah Didahului oleh satu lengkingan keras dia melompat ke atas Kaki kiri dihantamkan ke depan menendang lengan Kiai selawah Kaki kanan ditendangkan seperti kuda menendang ke arah Kiai suhudilah yang menyerang dari belakang sedang Satu pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin keras dihantamkan ke batok kepala Kiai Tanjung Laboh yang menotok dari samping Karena tubuh si gadis berada di udara dan lebih tinggi dari ketiga lawannya maka meski bagaimanapun hebatnya serangan para Kiai Namun serangan balasan dari si gadis tak dapat tidak akan berhasil mencelakakan mereka lebih dulu Anak gadis Raja Rencong menyeringai dibalik kerudungnya sewaktu melat ketiga penyerangnya menarik pulang tangan masing-masing Segera dia hendak susulkah dengan tiga serangan berantai yang menurutnya tidak dapat tidak pasti akan mengirim mereka ke pintu kematian Dengan gelap mengejek maka dia segera lancarkan tiga serangan berantai itu Tapi hatinya menciut Parasnya yang tersembunyi dibalik kerudung berubah total Peluh dingin mengucur di keningnya sewaktu entah bagaimana ketiga calon korbannya itu lenyap dari pemandangan dan tahu-tahu tiga pusat jalan darahnya terasa dingin Sadarlah si gadis bahwa ketiga lawannya sebelum sempat dia menyerang telah lebih dulu mengirimkan totokan-totokan dari jurusan lain yang tak diduganya Meski bagaimanapun kehebatan dan kecepatannya untuk mengelap atau menangkis tapi kini sudah kasit Yang bisa dilakukannya cumalah memaki dan merutuk dalam hati engka si gadis mengeluh tinggi sewaktu totokan yang pertama melanda jalan darah di punggungnya Kedua tangannya dengan serta merta lumpuh Tubuhnya terhuyung-huyung ke muka Dalam sedetik lagi dua totokan segera pula akan mendarat susul-menyusul di bagian lain tubuhnya Dalam keadaan yang demikian kritisnya bagi si gadis tiba-tiba mengumandanglah suara bentakan yang kerasnya laksana gelegar gunung meletus Pandan Suri Siapa yang berani berlaku kurang ajar terhadapmu satu gelombang angin yang luar biasa dasyatnya menderu Membuat ketiga kiai terhuyung lima langkah dari kalangan pertempuran Sedang gelombang angin itu sekaligus melepaskan totokan di tubuh si gadis yang ternyata bernama Pandan Suri Enam mendengar suara bentakan itu dan merasa totokan pada punggungnya lepas Pandan Suri menjadi lega Sebaliknya ketiga kiai terkejut bukan main Mereka adalah orang-orang cabang atas dalam ilmu silat Tapi sekali terpas saja ketiganya telah dilemparkan keluar sejauh lima langkah dari kalangan pertempuran Mereka sama palingkan kepala dengan cepat Seorang laki-laki berbadan tinggi tegak berdiri bertolak pinggang di bawah atap bangunan tua Pakainya dan juga gestarnya yang tinggi berwarna ungu Tampangnya yang angker itu dihias dengan kumis syitam melintang Bajunya yang sengaja tidak dikancingkan memperlihatkan dada yang penuh otot dan berbulu Apakah kami berhadapan dengan Raja Rencong dari utara tanya kiai suhudilah Pelipis laki-laki itu menggembung Sialan Ditanya malah menanya Jawab Apa kalian tidak malu mengeroyok seorang perempuan malu atau tidak malu Bukan itu soalnya, jawab kiai suhudilah Kami datang mencari Raja Rencong Dan anak gadisnya hendak membunuh kami bertiga Apakah salah kalau kami tak bisa berpangku tangan tanda seru laki-laki berkumis melintang tertawa sambil usap-usap dadanya yang berbulu Baru menghadapi anaknya kalian sudah kewalahan Bagaimana kalian punya nyali untuk datang kemari dan mencari kutanda seru ayah Perlu apa bicara panjang lebar dengan tua bungka ini Dia telah menghina kita Biar kau engkau saksikan bagaimana daku memberi pelajaran caranya mati pada mereka Pandan Suri lantas cabut sebilah Rencong perak dari balik pakaiannya Senjata ini berkilauan di timpa sinar matahari dan adalah sebuah senjata mustika Tanpa berbaling pada anaknya Raja Rencong berkata Pandan, kau masuklah Siapkan Arnatopan Utara Meskipun hatinya penasaran sekali diperintah demikian Dengan banting-banting kaki Pandan Suri akhirnya masuk ke dalam bangunan tua yang berbentuk seperti bangunan tempat kediaman hantu itu Raja Rencong dari utara kata Kiai Suhudilah Banyak hal pertanggungan jawab yang hendak ku minta padamu titik Begitu Silahkan masuk ke tempatku Kita bicara di Arnatopan Utara Cukup di sini saja, sahut Kiai Suhudilah Raja Rencong menyeringai Walau bagaimanapun aku masih punya peradatan dalam menerima kunjungan tamu Sekalipun tamu-tamu itu datang sengaja untuk mencari mampus Habis berkata begitu Raja Rencong memutar tubuh dan masuk ke dalam bangunan tua Mau tak mau ketiga Kiai terpaksa mengikuti dari belakang Bangunan itu ternyata panjang sekali Ketiga Kiai melangkah di belakang Raja Rencong terpisah sejauh sepuluh langkah Mereka senantiasa berlaku waspada karena kalau bangunan tua itu betul-betul menjadi sarang Raja Rencong dari utara Bukan mustahil dilengkapi dengan segala macam alat rahasia yang berbahaya Dan bukan tidak mustahil pula Raja Rencong tengah hendak menjebak mereka bertiga Kawan-kawan, bagaimana kalau kita serang dan ringkus dia hidup-hidup selagi membelakangi kita ini Di bisik Kiai selawah Kiai suhudilah merenung sejenak lalu mengjeleng pelahan Itu tindakan pengecut, katanya Kalau kita menang tak akan terpuji, kalah malah memalukan tapi terhadap manusia biang malah petaka macam yang satu ini Kurasa tak perlu memakai segala macam ukuran baik dan buruk lagi, bisik Kiai Tanjung Laboh Walau bagaimanapun kita tak bisa bertindak begitu, menyahut Kiai suhudilah Ketiganya melangkah terus mengikuti Raja Rencong Mereka menuruni sebuah tangga batu Tangga itu sebenarnya terbuat dari batu marmor yang putih bersih Tapi karena tak pernah dirawat dan dibersihkan tangga itu telah menjadi hitam diselimuti lapisan debu setinggi beberapa mili Raja Rencong menuruni anak tangga dengan sikap acuh-ta'acuh Ketika Kiai suhudilah dan kawan-kawan memandang ke bawah, pada lapisan debu yang menutupi anak-anak tangga tak kelihatan sedikit jejak pun Sebaliknya ketika mereka memandang ke belakang, ke anak-anak tangga yang tadi mereka lewati kentaralah jejak-jejak kaki mereka, meskipun tidak membayang jelas Dan ketiga Kiai ini sama-sama menggigit bibir Kuatkan hati kalian bisik Kiai suhudilah memberi semangat Betapapun kejahatan itu tak bisa bertahan lama Kalaupun kita harus pasrahkan jiwa di tempat ini, kita mati dalam berjuang Mati syahid di bagian bawah bangunan tua itu terdapat sebuah ruang batu yang amat luas yang kira-kira dapat menampung 500 orang di keempat tepinya Ruangan batu ini berbeda sekali dengan seluruh keadaan bangunan yang telah dilihat oleh ketiga Kiai Keadaan yang luar biasa bersihnya hingga bayangan-bayangan tubuh orang yang berada di ruangan itu akan kelihatan samar-samar di lantai dan dinding serta atap Ruangan itu berbentuk 4 persegi Di bagian tengahnya terdapat pelataran yang agak tinggi, berbentuk lingkaran Inilah Arna Topan Utara Di tengah Arna terdapat sebuah meja kayu jati yang indah berukir-ukir dikelilingi 4 buah kursi Satu dari keempat kursi ini lebih bagus dan besar dari tiga lainnya Di atas meja terdapat 4 buah piala perak Raja Rencong naik ke atas Arna dan duduk di kursi besar Memandang pada ketiga tamunya dan berkata Silahkan mengambil tempat duduk ketiga Kiai duduk di masing-masing kursi Kewaspadaan mereka semakin dipertebal Tak seorang lain pun yang kelihatan Sebelum kita bicara silahkan minum arak dalam piala Raja Rencong Lalu mendahului meneguk arak dalam piala dihadapan Ia Ketika dia meletakkan piala yang kosong itu di atas meja kembali Matanya membeliak kenapa kalian tidak mau minum Terima kasih Agama kami tidak memperkenankan meneguk minuman keras macam begini Sahut Kiai suhudilah Agamamu agamamu Di sini kalian harus mengikuti aturanku dan menghormati diriku Lekas minum Terima kasih Lebih baik Apakah kau kira aku hendak meracuni kalian sentak Raja Rencong mulai beringasan Kami datang ke sini bukan untuk minum-minum membuka mulut Kiai Tanjung Labo Tapi untuk bicara Untuk meminta pertanggungan jawabmu Raja Rencong menyeringai Lalu matanya yang gerang menyapu paras ketiga Kiai dihadapannya Dan dari mulutnya mendesis suara pertanyaan Bicara hal apa dan pertanggungan jawab apaku rasakah sudah cukup maklumi Jawab Kiai suhudilah Tapi aku tak keberatan untuk mengatakannya belak-belakan padamu Selama belasan tahun daerah utara ini aman tenteram Namun sejak kau muncul maka di mana-mana timbul malapetaka Di mana-mana timbul keonaran Kalau cuma malapetaka dan keonaran biasa itu bukan apa-apa Tapi kau juga sekaligus mempunyai cita-cita untuk mendirikan sebuah partai Yang bertujuan jahat semata-mata sampai di situ Raja Rencong menukas Apakah menjadi hak orang lain untuk tidak tenang dengan cita-cita seseorang Tanda seru memang bukan hak orang lain Tapi kalau cita-cita itu hendak dicapai dengan mengorbankan nyawa manusia Yang tak mau tunduk dan ikut dalam partai mu Dengan jalan membunuh peluhan manusia tanpa kemanusiaan Maka itu adalah hak setiap orang untuk turun tangani Di samping itu aku pribadi ingin meminta pertanggungan jawab mu Atas kematian wakil serta 20 orang penghuni pesantren Tentren Suhoudilah Raja Rencong dari utara memuntir-muntir kumis-kumisnya Dalam pada itu Kiai Tanjung Laboh berkata pula Aku dan Kiai Selawah merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan dan menenteramkan daerah utara yang telah dilanda malapetaka besar itu Karena itulah kami berdua datang menyertai Kiai Suhoudilah titik Jika begitu katakan saja Kiai bagaimana kalian bertiga hendak turun tangan terhadap Raja Rencong dari utara Kata Raja Rencong Atas apa yang kau telah buat di dunia luar dan di pesantrenku Aku dan kawan-kawan berhak memisahkan batang lehermu dengan badan Namun sebagai orang beragama kami masih mau memberikan ampunan dengan jalan Hanya memotong kedua tanganmu sebatas siku Raja Rencong dari utara kerenyitkan kening Mendelikan mat selalu tertawa gelak-gelak hingga keempat dinding ruangan itu bergetar Tangan kirinya mengusap-usap dadanya yang berbulu Kiai Suhoudilah keluarkan sebatang golok besar yang tajam luar biasa Sehelai rambut yang dimelintangkan di atas matu golok lalu ditiup lahan pasti akan putus Terima kasih, terima kasih Sungguh kalian bertiga manusia-manusia agama yang baik budi dan punya pertimbangan yang adil Kata Raja Rencong Lalu sambungnya, karena kalian bertiga mau mengampuni jiwaku Maka aku pun rela pula untuk tidak mencabut nyawa kalian Meskipun aku mempunyai aturan bahwa siapa yang berani datang ke pulau ini pasti akan ku bunuh Karenanya kalian bertiga lekas-lekas saja bunuh diri Bagaimana care, terserah masing-masing kalian Tentang jenazah kalian tak perlu dikhawatirkan Danau yang mengitari pulau ini cukup layak menjadi kubur kalian Raja Rencong Ujar Kiai Suhoudilah Kejahatanmu akan kami balas dengan keadilan Itu sudah lebih dari layak apakah kau masih hendak berkeras kepala mengikuti kesesatannya Setan Raja Rencong dari utara berdiri dari kursinya sambil tertawa sedingin es Diberi kesempatan untuk bunuh diri, kalian tidak mau melakukan Terpaksa tanganku yang bertindak Perlahan-lahan Raja Rencong angkat tangan kanannya Lima jari yang dikembang kukunya kelihatan berubah merah ke kuningan Wuut lima larik sinar merah ke kuningan yang panasnya bukan olah-olah menggempur ke arah tiga Kiai Baiknya para Kiai ini sudah bersiap sedia sehingga begitu serangan ilmu kuku api dilancarkan Maka ketiganya sudah melewat dari kursi masing-masing Yang menjadi korban ialah tiga kursi bekas tempat mereka duduk Ketiga kursi itu serta merta menjadi hitam hangus mengebul Meski hati tergetar hebat melihat kehebatan kesaktian lawan Namun ketiga Kiai sudah bertekad bulat untuk berkorban jiwa demi kemusnahan manusia biang malapetaka Serentak turun ketiganya ialah mencabut senjata dan menyerang dengan hebat Kiai suhudilah menyerang dengan sebuah tasbih kemala hijau Sedang tangan kiri memutar golok datar yang tadi hendak dipakai untuk memotong kedua lengan Raja Rencong Kiai selawah menggempur dengan sebilah pedang biru sedang Kiai yang ketiga Yakni Kiai Tanjung Labuah menghantam dengan sebuah kebutan yang berbentuk seperti sapu kecil Raja Rencong Dari utara berdiri di tempatnya dengan sikap acuh-ta'acuh meski topan serangan melandanya Yang hebat ialah jangankan tubuhnya, rambut atau pakaiannya pun tidak berkibar di landa angin serangan para Kiai Sesaat tiga ujung senjata akan mencium dirinya, Raja Rencong dari utara gerakan tangan kanannya Pedang, tasbih kumala hijau dan kebutan sakti terpental kembali laksana menghantam benda karet yang atos Berubah lanparas ketiga Kiai Raja Rencong dari utara tertawa mengejek Tiba-tiba sekali tangan kanannya bergerak dan dari mulutnya yang tadi tertawa keluar seman Makan jotosan selaksa palu godam ini meski sebelumnya berseru demikian rupa yang sekaligus memberi peringatan pada calon korbannya Namun ketiga Kiai tak dapat melihat gerakan tangan lawan dan yang lebih hebat lagi mereka tak tahu siapa di antara mereka yang menjadi sasaran Demikianlah saking cepatnya gerakan serangan Raja Rencong dari utara Lalu terdengarlah suara, ngek tubuh Kiai selawah tertekuk ke muka sebentar lalu mencelat mental keluar arena Menggeletak di lantai batu dengan perut pecah Kiai suhudilah dan Kiai tanjung lor tertegun terkesiap beberapa ketika lamanya Kenapa termangu? Kalian toh akan menerima nasib macam dia pula tanda seru ujar Raja Rencong pula Kedua Kiai kertakan rahang Pelipis-pelipis keduanya menggembung tanda mereka tak dapat lagi mengendalikan amarah yang meluap Kiai suhudilah engkau menyerang lebih dahulu dengan jurus silat Turki yang aneh gerakannya Hem silat picisan dari negeri orang yang ditontonkan di depanku Ejek Kacaricong Sanggupkan ilmu silat Turki menerima pukulanku yang ini tanda seru dengan jari-jari tangan mengembang Raja Rencong dari utara dorongkan tangan kanannya ke arah Kiai suhudilah Bacokan golok besar dan hantaman tasbih kemala hijau tertahan dan mental Bersamaan dengan itu satu gelombang angin yang luar biasa hebatnya menerpa tubuh Kiai suhudilah Kiai ini mengeluh dan mental keluar arna Begitu terhantar di lantai batu tak berkutik lagi karena meski di luar tubuhnya tak kelihatan rusak Namun di dalam dua bala surat Turat yang paling penting telah putus Itulah kehebatan ilmu pukulan topan pemutus surat Semangat Kiai Tanjung Laboh seperti terbang menyaksikan kematian kedua, kawannya itu Mukanya pucat, tiada berdarah Dan tiba-tiba Raja Rencong berpaling padanya dengan seringai maut bermain di bibir Sesudah melihat tontonan ngeri itu apakah kau masih punya nyali? Bukankah lebih baik bunuh diri saja agar kau bisa mampus dengan enak demi Tuhan? Lebih baik mati dengan senjata di tangan daripada melakukan kepengecutan jawab Kiai Tanjung Laboh Seluruh tenaga dalamnya telah dialirkan ke ujung kebutan dan sekali dia menggerakkan senjata itu Maka sepuluh jalan darah di tubuh Raja Rencong di ancam bahaya maut Anehnya Raja Rencong cuma ganda tertawa yang membuat darah Kiai Tanjung Laboh tambah meluap-luap Sekejap lagi sambaran ujung kebutan akan melanda jalan-jalan darah di tubuh lawannya Tiba-tiba tangannya terasa kesemutan dan kebutannya terpental lepas dari tangan Meski menyadari sepenuhnya bahwa Raja Rencong bukan lawannya Namun dengan kalap Kiai Tanjung Laboh yang berhati jantan itu menyambar pedang Kiai Selawah yang tadi terjatuh Dan dengan senjata itu dia menggempur habis-habisan Hujan serangan menelikung tubuh Raja Rencong yang sama sekali tidak bergerak di tempatnya malah menanggapi serangan itu dengan tertawa-tawa Kiai Tanjung Laboh penasaran dan juga heran kenapa pedangnya sama sekali tak berhasil menyentuh bagian tubuh manapun dari lawannya Tengah dia pergi di serangan tiba-tiba Raja Rencong berseru Tiga jurus kau mencak-mencak sudah keliwat cukup Lihat jotosan, awas kepalamu meski sudah diperingatkan demikian rupa namun sewaktu pukulan selaksa palu goda menyerang kepalanya Kiai Tanjung Laboh tak sanggup berkelit Dicobanya membabat lengan lawan dengan pedang Tapi sudah tidak keburu Kiai yang terakhir ini terbadai di lantai dengan kepala pecah, darah munkerat dan otak berhamburan Tujuh di atas sebuah batu dalam sebuah gua seorang laki-laki tua berjanggut dan rambut putih duduk bersila meramkan matah, tengah bersemedi Sejak tengah malam tadi dia bersemedi dan sampai matahari terbit di ufuk timur masih juga dia belum bergerak dari tempatnya Menjelang tengah hari, jadi sesudah 12 jam lamanya duduk bersemedi perlahan-lahan baru dia membuka kedua matanya Aneh dan juga menyeramkan Ternyata kedua matanya berwarna putih keseluruhannya Tapi dia tidak buta Kakek ini menghela nafas dalam Air mukanya keruh tanda ada sesuatu yang dipikirkannya dan apa yang dipikirkannya itu menimbulkan kesusahan dalam dirinya Di dunia persilatan orang tua ini berjuluk datuk mata putih Umurnya hampir mencapai 75 tahun Tubuhnya kurus hanya tinggal kulit pembalut tulang Namun kekuatannya tidak kalah dengan orang-orang yang berumur setengah abad dan menilik bagaimana batu tempat dia duduk bersemedi mencekung dalam Nyatalah bahwa orang tua ini memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi Setelah menghela nafas dalam sekali lagi dia berdiri dan melangkah ke mulut gua Di luar gua pemandangan indah sekali Betapa bahagianya menikmati keindahan alam ciptaan yang kuasa itu Namun jauh di luar keindahan itu Hampir di segala penjuru jagad raya bertebaran noda-noda hitam yang merusak keindahan Noda-noda hitam itu ialah kejahatan, kecurangan, kekejian dan segala macam kemaksiatan Dan yang membuat orang tua ini untuk ketiga kalinya menghela nafas panjang dan dalam ialah Karena seorang di antara manusia-manusia yang melakukan kejahatan dan kekejian itu adalah muridnya sendiri Telah tiga bulan ini didengarnya tentang perilaku muridnya itu di luaran Dan ini membuat dia terkejut serta merasa menyesal telah mempunyai murid seperti itu Apakah yang bisa dibuatnya selain meninggalkan pertapaan, mencari murid yang sesat itu lalu menghukumnya? Diam-diam dia merasakan penyesalan tambah mendalam bila dia ingat karena kepercayaan penuh terhadap seng murid Sebelum dilepas dari pertapaan dia telah menyerahkan rencong emas Sebuah senjata sakti luar biasa yang merupakan satu dari beberapa buah senjata mustika dunia persilatan Beberapa saat kemudian orang tua itu pun berlalu meninggalkan pertapaan Ilmu larinya hebat sekali hingga dalam waktu yang singkat sosok tubuhnya sudah lenyap di kejauhan Bersamaan dengan lenyapnya seng suria di ufuk tenggelamnya, sesosok tubuh berkelebat dan berdiri di bawah atap bangunan tua yang terletak di bukit toba Tanpa memandang berkeliling, tanpa bimbang ragu sedikit pun, orang ini melangkah cepat memasuki bangunan tua Dalam tempo yang singkat dia sudah berada di arna topan utara yang terletak di bagian bawah bangunan tua Segala sesuatunya di ruangan luas itu berada dalam keadaan bersih Namun orang yang memasuki ruangan tersebut tahu bahwa baru engkak seminggu yang lalu tiga orang kia telah menemui kematiannya di tempat itu Orang itu menggerakkan bibirnya sedikit Maka menggemalah suaranya yang keras lantang menggetarkan seantero bangunan dan ruangan Hai kumbara aku datang Belum habis kemandang gemah suara itu, dari sebuah pintu di dinding kanan muncullah seorang berpakaian ungu Begitu melihat seorang tua, laki-laki berpakaian ungu ini berseru, guru Dia melangkah cepat ke hadapan seorang tua dan menjura dalam penuh hormat Sungguh satu kegembiraan bisa bertemu dengan guru Mohon dimaafkan kalau murid sudah lama tak menyambangi guru hingga guru sendiri yang sampai berkunjung ke sini Orang tua itu atau bukan lain daripada Datuk Meta Putih meneliti paras muridnya sejenak lalu tertawa rawan Ku dengarkah sudah mendapat nama besar di luaran, kata Datuk Meta Putih Ah, hanya nama dan gelar yang tak berarti guru Marilah kita bicara di kamarku, kata laki-laki berpakaian ungu yaitu Raja Rengcong dari utara Pandan Suri ada di sini Sudah sejak 10 hari dia meninggalkan pulau Kalau begitu biar kita bicara di sini saja Baik guru Tapi perkenankan murid menyuguhkan minuman lebih dahulu Tak usah, sahut Datuk Meta Putih Agaknya ada sesuatu hal penting yang amat mendesak hendak guru bicarakan Kata Raja Rengcong dari utara Hai Kumbara, Datuk Meta Putih menyebut nama asli Raja Rengcong Ku rasakah sudah bisa menduga maksud kedatanganku Ah, murid yang bodoh ini mana mungkin bisa menduga, guru Kedatanganku sehubungan dengan apa-apa yang ku dengar di luaran tentang kau Apakah itu betul apakah yang guru dengar di luaran tentang diriku itu Datuk Meta Putih merasa kurang senang bicara bersilat lidah begitu Maka dia pun berkata secara belak-belakan Ku lepas kau dari pertapaan beberapa waktu yang lalu hanya dengan dua maksud Pertama untuk mencari pembunuh ayahmu dan kedua untuk berbuat kebaikan di atas dunia ini Tapi apa yang kau perbuat kemudiannya? Demi cita-cita besarmu kau membunuh belasan manusia Mendatangkan malapetaka di mana-mana Nyatalah kau telah sesat dan aku sangat menyesal akan hal ini Kuharap kau menyerahkan kembali rencong emas yang dulu ku berikan Dan ikut aku ke pertapaan untuk dikurung dalam gola selama 10 tahun Sepasang bola Meta Raja Rencong dari utara membelalat Guru apakah sesat namanya jika murid bercita-cita hendak mendirikan sebuah partai di daerah utara ini? Tidak Asal saja kau menempuh care-care yang wajar murid telah mencobanya Tapi tokoh-tokoh silat di daerah sini terlalu keras kepala dan tidak memandang sebelah mata pun terhadap murid Kalau mereka tak mau masuk partai-mu Kau tidak layak memaksa Atau lagi kalau sampai membunuh orang-orang yang tak berdosa itu Tapi harap guru maklum kenapa murid bertindak sampai demikian jauh Terangkan alasanmu ujar Datuk Meta Putih pula Murid merasa mempunyai dendam terhadap orang-orang dunia persilatan Karena kalau tidak ada orang-orang pandai itu maka tak akan ayah menemui kematian dalam care yang mengerikan Di penggal lehernya dan kepalanya ditancapkan di atas sebilah tombak di tengah-tengah pasar Aku tahu hal itu Dan kau telah berhasil mencari serta membunuh manusia yang telah menewaskan ayahmu Lantas kenapa kau menjadi tersesat murid tidak merasa tersesat, guru Orang-orang dunia persilatan lah yang telah sesat dan menyebabkan kebencian murid tiada batas lagi ternadap mereka Sesudah menamatkan riwayat pembunuh ayah Beberapa orang tokoh silat mencari murid hendak balas dendam Dendam Seakan-akan adalah dosa besar bagi murid karena membunuh orang yang telah membunuh ayah Mereka tak berhasil mencari murid Dan guru tahu apa yang dibuat orang-orang berkepandayan tinggi itu Ibu dibunuh, adik-adikku dipancung satu demi satu Dua orang adik perempuanku diperkosa lalu ditinggalkan begitu saja sampai mereka bunuh diri Dan orang-orang pandai itu belum puas rupanya Sampai-sampai calon istriku pun mereka rusak kehormatannya dan dibunuh Ketika salah seorang dari mereka berhasil murid pecahkan kepalanya Seluruh keluarga calon istriku ditumpah sengkau kekejaman dan kebiadaban manakah yang lebih terkutuk dari itu Kata mereka, mereka adalah orang-orang pandai, tokoh-tokoh silat utama Tapi kebejatan yang mereka lakukan Salahkan kalau murid menanam rasa kebencian terhadap orang-orang pandai itu Sesatkah kalau murid membunuh belasan manusia yang bertanggung jawab atas kematian ibu, adik-adikku, calon istriku dan seluruh keluarganya Tidak ada orang-orang yang bertanggung jawab atas semua itu jumlahnya hanya sepersepuluh saja dari jumlah manusia yang telah kau bunuh Apa pertanggungan jawab atau alasanmu atas yang sembilan persepuluh lainnya? Yang kau bunuh tanpa pangkal sebab atau kesalahan atau dosa apapun juga tanda selu Sudah murid katakan bahwa murid bertekad untuk melenyapkan orang titik orang pandai di dunia ini Karena justru merekalah yang menjadi pangkal sebab segala kejahatan sungguh picik jalan pikiranmu Beberapa belas orang yang bersalah dan punya dosa tapi ratusan manusia yang kau jadikan korban Aku tak dapat menerima alasanmu Lekas serahkan rencong emas dan kau ikut aku kembali ke pertapaan Heng Kumbara atau Raja Rencong dari utara terkejut Untuk beberapa ketika lamanya guru dan murid saling pandang memandang Sekelumit senyum kemudian tersungging di bibir Heng Kumbara Apakah ini suatu perintah? Guru tanyanya Lebih dari perintah jawab Datuk Matap Putih Tegas Senyuh itu pun lenyaplah dari bibir Raja Rencong Mohon dimaafkan Kali ini murid tak dapat mengabulkan permintaan Tak dapat mematuhi perintah guru Kau sudah tahu hukuman bagi seorang murid yang membangkang tanya Datuk Matap Putih Sepasang matanya yang putih memandang tajam-tajam menyorot ke mati muridnya Jika bukan Raja Rencong pastilah seseorang akan merasa bergidik dipandang begitu rupa oleh Datuk Matap Putih Guru, harap kau mengerti kedudukan murid saat ini Dalam waktu singkat murid hendak meresmikan berdirinya Partai Topan Utara di mana murid menjadi ketuanya Aku tidak peduli apa urusanmu, apa kedudukanmu Sekali aku bilang serahkan Rencong emas dan ikut kepertapaan maka kau harus patuh air muka Raja Rencong dari Utara berubah total Perubahan ini segera dimengerti oleh Datuk Matap Putih Dan tanya orang tua ini, kau hendak melawan terhadap gurumu sendiri Sungguh aneh kehidupan ini kata Raja Rencong tanpa memandang pada gurunya Tiap-tiap manusia terlalu mengurus kepentingan dirinya sendiri tanpa mau memperhatikan kepentingan orang barang sedikitpun Karena kau memaksa sedang murid tak dapat mematuhi maka cukup pembicaraan sampai di sini guru Raja Rencong dari Utara menjura dan hendak berlalu dari hadapan Datuk Matap Putih Aku menyesal mempunyai murid sesat macamu ini Heng kumbara ujar Datuk Matap Putih Dan murid juga menyesal menghadapi kehidupan macam begini Kata Raja Rencong pula, lalu sambungnya Biarlah penyesalan itu sama-sama kita bawa mati bila sudah tiba saatnya Mungkin memang begitu caranya memutus penyesalan menyahuti Datuk Matap Putih Tapi bagiku penyesalan itu hanya bisa ditebus dengan menjatuhkan hukuman tegas terhadap muraja Rencong dari Utara menghentikan langkahnya dan memutar tubuh Pandangan matanya tak berkesit Hukuman tegas macam apakah guru mulai detik ini putus hubungan kita sebagai guru dan murid Kalau begitu silahkan kau angkat kaki dari tempatku belalang Raja Rencong dari Utara Paras Datuk Matap Putih kelam kemerahan Dadanya bergejolak dan darahnya seperti mendidih karena marah Aku akan angkat kaki Heng kumbara sahut Datuk Matap Putih Tapi setelah lebih dulu memecahkan batok kepalamu Raja Rencong dari Utara rangkapkan kedua tangan di muka dada lalu tertawa gelap-gelap Arena topan Utara bergetar dan diam-diam Datuk Matap Putih terkejut Suara tertawa yang hebat itu berarti hebatnya pula tenaga dalam Heng kumbara Rupanya Heng kumbara sudah maju tenaga dalamnya dari sejak dia meninggalkan pertapaan tempoh hari Kalau seorang guru hendak membunuh murid sendiri ditutup dengan topeng alasan sebagai kewajiban Tetapi kalau seorang murid membuat kesalahan dikatakan murid sesat Biarlah kau menamakan aku murid sesat karena dalam kesesatan itu kau sendiri sudah kesasar untuk mengantar nyawa ke sini Datuk Matap Putih Datuk Matap Putih serasa mau pecah kepala dan dadanya dilanda amarah Sekali tubuhnya berkelebat maka dia pun lenyap dan dua jari tangannya tau-tau sudah mendarat di dada Raja Rencong dari Utara Melontarkan satu totokan yang luar biasa cepat dan lihai Tapi kejut Datuk Matap Putih bukan olah ketika melihat Heng kumbara masih berdiri di tempatnya Cuma terhuyung-huyung sebentar dan sambil tertawa mengejek Sama sekali tidak menjadi kaku tegang akibat totokan yang dilancarkan tadi Kalau tidak manusia ini memiliki tenaga dalam yang tinggi mana mungkin dia sanggup menutup jalan darahnya melawan tenaga totokan yang besar itu Hanya dalam beberapa bulan saja turun dari pertapaan Heng kumbara telah demikian jauh maju ilmu kepandainya Tak mungkin hal ini terjadi kalau dia tidak berguru pada seorang sakti lainnya Maka sewaktu menyerang kedua kalinya, Ta'ayal Agi Datuk Matap Putih mengeluarkan jurus terhebat yang dimilikinya yaitu yang bernama Dua ekor naga keluar dari goa Jurus ini sengaja dikeluarkannya karena dia bermaksud untuk meringkus Heng kumbara detik itu juga Kedua tangan terpentang lebar-lebar kemudian berkelebat dalam bentuk silang Satu memukul ke arah perut dan satu lagi menjambak ke arah rambut Kaki kanan ditendangkan ke muka untuk menghantam tulang kering lawan Seseorang yang kena diperteli oleh jurus yang hebat ini pasti tubuhnya bagian bawah akan terlontar ke belakang Sedang rambut terjambak dan otot-otot perut menderita sakit yang luar biasa Dalam keadaan begitu akan mudah untuk meringkus lawan Namun untuk kedua kalinya Datuk Matap Putih dibikin kaget Kaget bukan saja karena Heng kumbara sanggup mengelakkan serangannya itu Tapi begitu mengelak begitu Heng kumbara menyerangnya dengan jurus yang sama Malah jurus dua ekor naga keluar dari goa yang dilancarkan oleh Heng kumbara jauh lebih dasyat dan mendatangkan angin laksana topan prahara Ini adalah satu hal yang tak pernah diduga oleh Datuk Matap Putih Dengan segera Seng Datuk keluarkan sehelai selendang putih yang merupakan senjata yang diandalkannya Sekali kebutkan selendang itu maka musnahlah serangan Raja Rencong dari Utara Raja Rencong dari Utara sudah tahu dan makum akan kehebatan senjata di tangan bekas gurunya Meski senjata itu tidak sehebat Rencong emas namun tak bisa dibuat main-main Sekali kepala kena terpukul pasti akan rangkah Karenanya Raja Rencong dari Utara pun segera mencabut Rencong emas dari pinggangnya Sinar kuning menerangi arna topan utara Datuk Matap Putih kata Raja Rencong dengan seringai bermain di mulutnya Seandainya ini kau yang membuat Hari ini kau sendiri akan menjadi korbannya Betapa kau akan mampus penuh penyesalan karena telah membuat Rencong emas ini Ucapan itu membuat Datuk Matap Putih tambah mendidih amarahnya Dengan cepat dan menyerang kembali Selendang putih berkelebat ke arah dada Raja Rencong Kemudian bergerak laksana mematuk ke tenggorokan Dan sewaktu Raja Rencong mengelak Ujung selendang dengan cepat meliuk melibat Raja Rencong di tangan Raja Rencong dari Utara Raja Rencong dari Utara ganda tertawa Bagaimanapun hebatnya selendang putih itu tak akan dapat menandingi Rencong emas yang sakti Karenanya begitu selendang hendak melibat senjatanya Raja Rencong babatkan senjata itu dengan cepat Siap untuk merobeknya Datuk Matap Putih juga sudah maklum apa yang terlintas di pikiran Heng Kumbara Pada saat Rencong emas membabat Saat itu pula dia menggerakkan lengan kanannya Ujung selendang laksana seekor ul menyelusup ke bawah Lalu naik lagi ke atas dan menghantam Raja Rencong dari Utara dengan amat kerasnya Raja Rencong terbanting ke belakang sampai lima langkah Dadanya sakit bukan main Nafasnya sesak, wajahnya merah karena menahan sakit dan amarah Bagaimanapun hebatnya akibat pukulan ujung selendang tapi tidaklah sehebat yang diduga Datuk Matap Putih Jangankan tubuh manusia, batang pohon besar pun akan hancur patah di landa pukulan selendang itu Tapi Heng Kumbara boleh dikatakan tidak mengalami sesuatu apapun Tentu saja ini membuat Datuk Matap Putih jadi penasaran Selagi Heng Kumbara mengatur jalan nafas serta darah dan mengerahkan tenaga dalamnya ke bagian dada yang sakit Maka Datuk Matap Putih telah menyerangnya dengan jurus yang mematikan Dengan mengandalkan kegesitan ilmu mengentengkan tubuh Heng Kumbara berkelebat kian kemari dan dalam tempo yang singkat murid dan guru itu sudah bertempur 10 jurus Sinar putih dari selendang di tangan Datuk Matap Putih bergulung-gulung sedang sinar kuning rencong emas di tangan Heng Kumbara Mencurah laksana hujan dan kedua senjata itu saling mengeluarkan engkawangin yang teramat hebat Kalau dalam 10 jurus itu Heng Kumbara mengeluarkan jurus-jurus ilmu silat yang dipelajarinya dari Datuk Matap Putih Dan dapat bertahan dengan gigih, maka dalam jurus-jurus berikutnya didahului oleh satu bentakan menggelegar Heng Kumbara Merubah permainan silatnya yang jurus-jurusnya serba asing dan aneh bagi Datuk Matap Putih Demikian hebatnya jurus-jurus ini hingga dalam tempo yang singkat Seng Datuk pun sudah terdesak hebat Bagaimanapun sebatnya kebutan selendang saktinya, bagaimanapun rapatnya pertahanan namun Datuk Matap Putih Tiada sanggup membebaskan diri dari pelikungan senjata lawan, apalagi untuk balas menyerang Dalam jurus ke-18 terdengar keluhan Datuk Matap Putih Ujung rencong emas merobek pakaiannya dan meluka jidatnya Meski luka itu tidak berapa dalam namun karena rencong emas bukan senjata sembarangan Maka bekas luka mendatangkan hawa panas yang mengalir ke sekujur tubuh dan memengaruhi gerakan-gerakannya Dia mulai gugup dalam posisi bertahannya Tusukan kedua menggores lipisnya Darah mengucur menutup matu kanannya Datuk Matap Putih semakin kepepet Dalam keadaan putus asa orang tua itu menyerbu dengan kalap Selendang meneru, tangan kiri menghantamkan pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin ratusan kali beratnya Sedang kaki kanan bergerak dalam satu tendangan ke arah selangkangan Raja Rencong dari utara Ini betul-betul satu serangan yang mematikan Jika saja lawan yang diserang tingkat kepandainya berada di sebelah bawah pastilah ia akan konyol Namun keadaan Datuk Matap Putih yang menyerang dengan kalap itu adalah satu hal yang sia-sia Meski tendangannya berhasil juga menghantamkan pinggul kiri Raja Rencong Namun orang tua ini terpaksa menerima satu tikaman yang keras di dada kirinya, tepat pada jantungnya Tak ampun lagi begitu Rencong emas dicabut begitu Datuk Matap Putih terkapar di lantai Kedua matanya yang putih berputar-putar sebentar, kakinya bergerak-gerak Tapi kemudian tak satu bagian tubuhnya pun yang bisa berkutik lagi Betapa mengenaskannya seorang guru menemui kematian di tangan muridnya sendiri dan ditusuk dengan senjata ciptaannya sendiri Delapan di Lereng Gunung Sinabung ada sebuah bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid Itulah tempat kediaman Panglima Sampono, seorang laki-laki berumur 60 tahun yang dianggap gagah perkasa dan sakti oleh penduduk di sebelah timur daratan Pulau Andalas Adapun Panglima Sampono ini dulunya adalah seorang pendatang dari selatan yang telah berjasa besar dalam mengusir pasukan asing yang mendarat di pantai Pulau Andalas sebelah timur Yang bermaksud hendak merampas beberapa daerah subur dan kaya raya Sampono kemudian diangkat oleh Sultan Deli menjadi kepala bala tentara dan diberikan pangkat Panglima Pada umur 50 tahun dia mengundurkan diri namun demikian sampai saat itu semua orang dan Sultan sendiri masih menyebutnya sebagai Panglima Sejak mengundurkan diri Panglima Sampono berdiam di lereng Gunung Sinabung, mempertekun diri dalam urusan akhirat serta memperdalam ilmu silat dan kesaktiannya Bila terjadi huru hara di Kesultanan Deli, Sultan mengirimkan utusan untuk minta bantuan Panglima Sampono menumpas huru hara itu Panglima Sampono tidak jarang pula turun dari Gunung Sinabung secara diam-diam dan menghancurkan manusia-manusia jahat seperti perampok, bajak laut dan lain sebagainya Di dalam bangunan kecil yang atapnya berbentuk puncak masjid itu duduklah Panglima Sampono bersama tiga orang tamunfa Ketiganya datang dengan maksud yang sama dan ketiganya adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang cukup terkenal, ditakuti oleh kaum hitam di bagian utara pulau Wandalas Yang pertama ialah Datuk Nen Sabatang, seorang tokoh silat berbadan tinggi besar, berkumis melintang Tamu kedua Lembu Ampel, tokoh silat berasal dari tanah Jawa tapi telah sejak dua tahun menetap di pulau Wandalas Antara Lembu Ampel dan Datuk Nen Sabatang terjalin hubungan erat karena adik kandung Datuk Nen Sabatang kawin dengan Lembu Ampel Kemudian orang yang ketiga berasal dari Malaka, bernama Seberanglor Seperti telah diterangkan di atas kedatangan ketiga orang itu ke tempat Panglima Sampono membawa maksud yang sama yaitu yang ada sangkut pautnya dengan meraja lelanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Raja Rencong dari utara Berkata Seberanglor, petualangan Raja Rencong sudah sampai pula ke Malaka Empat tokoh silat di Malaka dibunuh dengan kejam ketika mereka menolak untuk tunduk dan masuk ke dalam Partai Topan Utara Entah berapa belas orang lainnya yang juga telah dibunuh oleh Raja Rencong, diantaranya enam orang adalah teman-temanku sendiri Juga Raja Rencong pernah melarikan dua orang gadis dan kedua gadis itu tak diketahui nasibnya sampai sekarang, apa masih hidup atau sudah mati titik Boleh dikatakan pertolongan Tuhan lah yang masih menyelamatkanku sewaktu aku dan beberapa orang kawan bertempur dengan Raja Rencong Kawan-kawanku mati semua, aku sempat menyelamatkan diri Tapi beberapa hari kemudian ku dengar keluargaku ditumpas oleh manusia laknat itu Seberanglor menghentikan penuturannya sebentar untuk menghela nafas dalam dan menenangkan hati serta darahnya yang bergejolak Lalu baru ia meneruskan, meski mungkin ilmu silatku masih terlalu rendah untuk menghadap Raja Rencong Namun dendam ke Sumat tak bisa ku pendam lebih lama Itulah sebabnya aku menyeberang ke sini mencari beberapa kawan untuk bersama-sama membalas dendam sakit hati Ternyata kejahatan Raja Rencong di Pulau Andalas sebelah utara ini lebih hebat dan bejat lagi Namun demikian aku bersyukur karena telah berhasil menemui Datuk Nen Sabatang serta Lembu Ampel Dan hari ini berhadapan pula dengan Panglima Sampono Demi kebenaran dan demi ketenteraman hidup dunia perselatan kiranya Panglima Sampono tidak keberatan ikut bersama-sama kami menumpas biang malapetaka itu Panglima Sampono merenung sejenak lalu menjawab Memang kejahatan dan kesewenang-wenangan Raja Rencong dari utara sudah sejak beberapa bulan ini ku dengar sudah melewati takaran Tak bisa didiamkan lebih lama Bahkan mungkin saudara seberang lor tidak percaya kalau ku terangkan bahwa Raja Rencong dari utara sudah demikian gilanya sehingga gurunya sendiri pun dibunuh Seberang lor terkejut, demikian pula Datuk Nen Sabatang serta Lembu Ampel Gurunya yang mana? Panglima tanya Lembu Ampel Kabarnya dia tidak cuma punya seorang guru-guru yang pertama Yang bernama Datuk Meta Putih, sahupang lima Sampono pula Terbelalaklah mati seberang lor Datuk Meta Putih ilmu silatnya tinggi dan sakti sekali Kata seberang lor pula dan diam-diam dia membatin bahwa mungkin kalau berhadapan dengan orang tua itu dia cuma sanggup bertahan sampai 20 jurus Tapi kita jangan lupa menyahut Lembu Ampel Di samping Datuk Meta Putih, Raja Rencong juga telah berguru dengan seorang sakti lainnya yang sampai saat ini tidak diketahui siapa adanya Seberang lor mengangguk-anggukan kepalanya Dia memandang berkeliling lalu berkata, nyatalah manusia itu tinggi kesaktiannya Di samping sakti juga bernati luar biasa jahatnya Namun aku yakin, berempat kita pasti dapat menyingkirkannya dari bumi Tuhan ini Bukan aku mematahkan semangat kalian, berkata Panglima Sampono Bukan pula hendak merendahkan ketinggian ilmu silat dan tenaga dalam saudara-saudara bertiga Kemudian bukan pula hendak berpangku tangan Namun sekalipun kita berempat, belum tentu dapat dengan mudah menghadapi Raja Rencong dari utara Ketinggian ilmunya sukar dijajaki Yang paling berbahaya ialah senjatanya sebilah rencong emas dan ilmu pukulan yang bernama ilmu pukulan kuku api Semua orang berdiam diri beberapa lamanya Lalu apa daya kita bertanya Datuk Nen Sabatang Mecenang di antara mereka Panglima Sampono paling dihormati karena ilmunya yang tinggi dan pangkat yang pernah dijabatnya Ketiga orang itu mengharapkan jawaban Seng Panglima Untuk menghadapi Raja Rencong, tak bisa tidak harus mempergunakan akal Menurut pengetahuanku Raja Rencong dari utara mempunyai seorang anak perempuan yang sudah gadis remaja Gadis ini senang mengelana seorang diri Meski dia mendapat pelajaran ilmu silat dan ilmu kesaktian langsung dari Raja Rencong Tapi ilmunya belum berapa tinggi Kita cari gadis itu dan menawannya hidup-hidup Lalu kirimkan seorang utusan atau surat pada Raja Rencong dan suruh dia menyerah Sementara itu kita berusaha pula menemui beberapa titik orang tokoh silat lainnya untuk menambah kekuatan Meski anaknya kita tawan tapi manusia macam Raja Rencong bukan mustahil mau mengorbankan keselamatan anaknya Agar dapat membasmi kita semua orang menyetujui akal Panglima Sampono Setelah dirundingkan lebih masak maka rencana pun diatullah Satu hari kemudian keempat orang itu turun dari lereng gunung Sinabung Sinar matahari yang tadi panas terikini memudar kilawannya Langit yang tadi cerah kini mendung tertutup awan hitam yang berarak dari jurusan utara ditiup angin keras Agaknya tak lama lagi akan segera turun hujan lebat Di kaki bukit yang sebelumnya diselimuti kemendungan dan kesunyian itu lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda datang dari jurusan timur Makin lama makin keras Dari pengkolan jalan kemudian muncullah seorang penunggang kuda berwarna coklat Kuda ini agaknya bukan kuda biasa Di samping tubuhnya yang besar tinggi Larinya pun laksana anak panah lepas dari busurnya Dalam waktu yang singkat binatang dan penunggangnya sudah meninggalkan pengkolan tadi sejauh 20 tombak Kini kuda dan penunggangnya siap memasuki lagi sebuah pengkolan tajam Meski pengkolan itu demikian patahnya namun si penunggang tidak berusaha untuk memperlambat lari kuda coklat Debu dan pasir berterbangan Sesaat lagi kuda bersama penunggangnya itu hendak memasuki pengkolan tajam mendadak laksana melihat setan Kuda coklat meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas tinggi-tinggi Sepasang kakinya yang sebelah belakang kaku tak bisa bergerak Laksana dua buah patok yang ditancapkan ke dalam tanah Si penunggang yang hampir saja hendak dilemparkan dari punggung binatang itu terkejut bukan main dan cepat-cepat melompat turun Dia memandang ke depan lalu memandang berkeliling Tak satu makhluk hidup pun yang tampak Orang ini kemudian berlutut untuk memeriksa kedua kaki kuda tunggangannya Untuk kedua kalinya dia menjadi kaget sewaktu mendapati sepasang kaki kuda di sebelah belakang itu berada dalam keadaan kaku tegang akibat totokan-totokan hebat Di tanah tak jauh dari kaki-kaki kuda kelihatan dua buah jambu kerutuk Pasti benda inilah yang telah dipakai untuk menotok kaki-kaki kuda tersebut Dengan pemas orang itu melepaskan kedua totokan itu lalu berdiri, memandang berkeliling dan membentak Bangsa terendah yang berani kurang ajar lekas unjukkan diri suara bentakan itu melengking keras menggetarkan seantro kaki bukit Dan itu adalah suara bentakan orang perempuan Dan memang penunggang kuda coklat berpakaian ungu itu, meski parasnya ditutup dengan sehelai kerudung Namun dari potongan tubuh serta rambut panjang yang menjenguk di kuduknya akan sangat mudah dikentarai bahwa dia adalah seorang perempuan Tiba-tiba dari sebuah tebing yang terletak di pengkolan tajam yang tingginya kira-kira delapan tombak berkelebat dua sosok tubuh manusia Belum lagi kedua orang ini menjejakan kaki masing-masing di tanah Dari jurusan lain berkelebat lagi dua bayangan manusia dan sesaat kemudian empat orang laki-laki telah berada di situ dalam posisi mengurung si baju ungu di tengah-tengah Si baju ungu mendengus marah dibalik kerudungnya Siapa kalian bentaknya? Salah seorang dari keempat manusia itu maju selangkah dan berkata Jawab dulu apakah kau anaknya Raja Rengcong dari utara itu atau bukan sepasang alis didalik kerudung mengerunyit dan dua bola mati yang tajam memandang meneliti keempat laki-laki di hadapannya Apa maksud apa kalian terhadap anak perempuan Raja Rengcong? Jawab dulu pertanyaanku tadi keparat aku memang pandang suri Anak Raja Rengcong dari utara jawab perempuan itu dengan garang Lalu bentaknya, kalian berempat mau apa titik? Ah kawan-kawan akhirnya berhasil juga kita menemui gadis ini, kata laki-laki tadi yang bukan lain seberang lor adanya Ketahuilah kami berempat sudah sejak lama mencarimu untuk diculik Sebenarnya mungkin kau tidak punya salah apa-apa Tapi akibat dosa-dosa bapakmu, terpaksa kau kami culik kalau begitu kalian adalah bangsat-bangsat pengecut yang tak berani berhadapan langsung dengan bapakku tukas pandan suri Kalian mau menculik aku silahkan Tidak semudah itu untuk menculik anak Raja Rengcong dari utara Seberang lor dan ketiga kawan-kawannya yaitu Panglima Sampono, Lembu Ampel dan Datuk Nansa Batang saling memberi tanda lalu menyerbu dari empat jurusan menyerang ke satu sasaran yaitu pandan suri dengan keluarkan tertawa mengejek pandan suri jejakan sepasang kakinya ke tanah dan sekejap kemudian tubuhnya yang ramping itu melesat ke atas tinggi lima tombak Dari atas diagerakan ke sepuluh jari dua tangannya sekaligus Maka sepuluh larikan narkuning kemerahan mencurah ke arah Panglima Sampono dan kawan-kawan sembilan pukulan kuku api seru Panglima Sampono Lekas menyingkir keempat tokoh silat itu sebenarnya bisa balas menghantam langsung ke atas namun mereka belum mengetahui sampai di mana ketinggian tenaga dalam lawan Hingga kalau mereka tak menyingkir dan tenaga dalam lawan lebih tinggi sedikit saja dari mereka pastilah mereka akan celaka Keempatnya melompat ke belakang sejauh tujuh langkah lalu sekaligus menghantamkan tangan kanan ke atas Empat gelombang angin keras laksana angin punting beliung menerpas satu jengkal di atas kepala pandan suri Panglima Sampono dan kawan-kawan sengaja menyerang bagian satu jengkal di atas kepala si gadis karena mereka hendak memaksa gadis itu turun ke tanah kembali untuk kemudian diringkus hidup-hidup Pandan suri memang tak ada jalan lain, terpaksa melayang turun ke bawah Tapi dia tidak bodoh dan sudah maklum maksud keempat lawannya Maka begitu melayang turun untuk kedua kalinya dia menebar pukulan kuku api yang dahsyat itu ke arah keempat lawannya Kalau tadi Panglima Sampono melompat ke belakang untuk menghindari pukulan maut yang membuat tanah berlebang besar dan hamus itu Maka kini keempatnya melompat ke muka dan serentak dengan itu masing-masing mereka lalu melompat ke atas Datuk Nen Sabatang serta seberang lar melancarkan dua buah totokan sedang Panglima Sampono dan Lembu Ampel lurkan sepasang tangan mereka untuk meringkus Pandan suri hidup-hidup Pandan suri tidak menyangka kalau keempat lawan akan berani menyelusup ke muka di bawah deru sinar serangannya Pada saat pukulan kuku api itu melanda tanah, membuat tanah terbongkar dan hamus hitam maka dia lebih tak menduga lagi karena saat itu cepat sekali tahu-tahu keempat lawannya sudah berada dekat sekali di sampingnya melancarkan dua totokan dan dua serangan meringkus Padahal posisinya saat itu dalam keadaan yang tak menguntungkan Sebagai seorang yang menerima langsung pelajaran dari Raja Rencong tentu saja tingkat kepandayan Pandan suri meski tak bisa disejajarkan dengan ayahnya tapi telah mencapai tingkat tinggi Tahu dirinya sudah kepepet namun gadis ini tak kehilangan akal mengelak mungkin kasib dan mungkin salah satu dari serangan lawan akan berhasil juga bersarang di tubuhnya Kalaupun dia kena dihantam dia harus pula dapat balas menghantam sekurang-kurangnya seorang dari keempat lawannya Maka tak ayah lagi pandan suri kembangkan kedua telapak tangannya lalu tubuhnya berputar laksana titiran Tangannya menyambar seperti baling-baling dari angin laksana topan menderu menerpa keempat tokoh silat Itulah pukulan selaksa palu godam yang dilancarkan dalam jurus yang bernama titiran dewa menjulang langit Panglima Sampono dan kawan-kawan tiada menduga kalau si gadis akan balas menyerang kalap begitu rupa Lembu Ampel, Datuk Nen Sabatang dan seberang lor yang ragu-ragu untuk mengadakan bentrokan pukulan segera menarik pulang serangan mereka Sebaliknya Panglima Sampono yang merasa sudah kepalang tanggung lipat gandakan tenaga dalamnya dan membabat lengan pandan suri Bentrokan lengan tak dapat dihindarkan lagi Bu, dua lengan beradu mengeluarkan suara keras Panglima Sampono merasa tangannya sakit bukan main dan tubuhnya terjajar ke belakang sampai lima langkah Sebaliknya pandan suri mengeluh dalam hati menahan sakit sedang tubuhnya mental sampai enam langkah Kini maklumlah Panglima Sampono dan kawan-kawan Tingkat tenaga dalam segadis nyatanya hanya sedikit saja berada di hawahnya Karena ketiga orang lainnya itu hanya satu tingkat saja lebih rendah tenaga dalamnya dari Panglima Sampono Maka ketiganya menjadi bernyali besar dan bersama-sama dengan seng Panglima mereka kembali menggempur pandan suri Pertempuran empat lawan satu berkecamuk dengan hebatnya Berkali-kali pandan suri merobah jurus-jurus ilmu silatnya Setiap gerakannya cepat dan aneh serta mempunyai lima sampai delapan pecahan yang hebat Namun sampai jurus ke-20 tetap saja gadis ini tak dapat menguasa jalannya pertempuran Malah jurus demi jurus selanjutnya dia mulai terdesak Hanya kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya yang lebih tinggi tingkatnya dari keempat lawannya Itulah yang menyelamatkan pandan suri dari dilanda hantaman pukulan lawan Namun sampai berapa lamakah pandan suri akan dapat bertahan? Sampai berapa jurus di muka dia bisa mengandalkan kegesitan dan ilmu meringankan tubuhnya? Satu ketika, cepat atau lambat pasti salah satu lawannya akan berhasil menghajarnya dan celakalah dia Pada jurus ke-32, gadis ini tak sanggup lagi bertahan Dia segera terdesak total Sebelum kasih pandan suri menggerakkan tangannya ke pinggang Sesaat kemudian mencurahlah sinar putih yang mendatangkan angin dingin menggidikan Membuat keempat tokoh silat tersuruk dan terkejut Ketika memandang ke depan ternyata si gadis telah mencabut sebilah rencong perak Saat itu udara semakin mendung Awam hitam tebal menutupi hampir seluruh langit di sekitar kaki bukit Sedang angin bertiup makin besar Hujan rintik-rintik telah mulai turun Manusia-manusia keparat Batas kesabaranku sudah lewat Mulai detik ini jangan harap kalian bisa lolos dari lubang jarum kematian Ucapan pandan suri itu disusul oleh gelegar guntur yang menggetarkan bumi Dan dalam kejap itu maka turunlah hujan yang bukan alang kepalang lebatnya Didahului lengkingan yang tak kalah hebatnya oleh suara guntur Pandan suri melompat ke muka Menebar 4 serangan sekaligus dalam jurus yang dinamakan 4 ekor naga menggempur seng suria Bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan Jurus yang bernama 4 ekor naga menggempur seng suria itu tidak mengkhawatirkan mereka Yang membuat mereka harus berhati-hati ialah senjata di tangan si gadis Dari sinar dan hawa yang keluar dari rencong perak itu nyata bahwa senjata itu adalah sebuah senjata mustika yang tak bisa dibuat main Maka Panglima Sampono segera keluarkan pula senjatanya yaitu sebuah tombak pendek yang ujungnya bercagak dua Datuk Nen Sabatang menghunus sebilah keris berwarna biru Seberang lor mencabut pedang berkeluk sedang lembu ampel meloloskan sebuah rantai berduri Di bawah hujan lebat yang sekali-sekali diseling oleh suara guntur dan sabungan kilat Maka kelima engkau orang itu bertempur dengan hebat Panglima Sampono dan kawan-kawan meski serangan-serangan mereka kelihatan hebat Namun keempatnya tidak berniat untuk mencelakai pandang suri Sebaliknya mendesak sampai akhirnya mereka punya kesempatan untuk meringkus si gadis hidup-hidup Di lain pihak pandan suri yang damdiam mengetahui maksud lawan-lawannya itu dan yang tadi bertempur dengan segala kehebatannya yang ada Maka kini semakin memperderas serangannya hingga cukup menyukarkan juga bagi Panglima Sampono dan kawan-kawan untuk melaksanakan niat mereka Tapi itu tidak berjalan lama Setelah berulang kali di bawah hujan lebat itu terjadi bentrokan senjata Maka dalam satu gerakan yang gesit lihai Panglima Sampono berhasil menyusupkan tombak bercagaknya ke badan rencong yang di tangan pandan suri Gadis ini cepat-cepat menarik tangannya tapi terlambat Cagak dari tombak besi di tangan Panglima Sampono berputar lebih cepat dan terlepaslah rencong perak itu dari tangan pandan suri Panglima Sampono menyabut senjata itu dengan tangan kiri Penuh kalat pandan suri menyentikan lima jari tangannya ke arah Panglima Sampono Melancarkan pukulan kuku api Tapi dari samping menabas pedang berkeluk seberang lor Mau tak mau anak raja rencong dari utara itu batalkan serangannya kecuali kalau dia mau kehilangan lima jari tangan kanannya itu Sebaiknya kau menyerah saja kata seberang lor niscaya kami akan perlakukankah secara baik-baik keparat Lebih baik mampus daripada menyerah bentak pandan suri Dia melompat ke arah sebatang cabang sebesar lengan yang panjangnya kurang dari satu meter dan terus menyerbu Panglima Sampono dan kawan-kawannya Dengan cabang pohon yang penuh dengan ranting-ranting itu, pandan suri menyerang dalam jurus Raja Naga mengamuk Daratolol Gerutu Panglima Sampono Dia memberi isyarat pada ketiga kawan-kawannya dan serentak keempat orang itu menyerbu kembali Dan di bawah hujan lebih itu dilanjutkanlah pertempuran empat lawan satu yang hebat itu Pada waktu langit di sekitar bukit tertutup awan gelap dan udara menjadi mendung Di kaki bukit sebelah timur seorang pemuda berjalan senaknya Tampaknya dia cuma lenggang konkung biasa saja namun luar biasa dalam tempo yang singkat Dia sudah meninggalkan kaki bukit sebelah timur itu dan mencapai sebuah jalan buruk Angin bertiup keras melambai-lambaikan pakaian putih serta rambutnya yang gondrong Mendungak ke atas langit pemuda itu berkata dalam hati, celaka Kalau hujan turun aku bisa basah kuyuk Sambil berjalan cepat itu dia memandang kian kemari mencari-cari tempat yang baik untuk kelak berteduh bila hujan turun Lapak dua jauh di muka sana telinganya yang tajam mendengar suara ringkikan kuda Cuma ringkikan kuda, pikir pemuda ini dan dia terus juga lenggang konkung senaknya Debu dan pasir jalanan beterbangan di belakangnya Semakin jauh menempuh jalan itu telinganya kembali menangkap suara di depan sana Kali ini bukan suara ringkikan kuda lagi tapi suara bentakan-bentakan Si pemuda mempercepat jalannya Hampir sepeminum teh jelas sudah baginya bahwa di tempat atau di arah yang ditujunya itu tengah terjadi pertempuran Karena telinganya menangkap suara beradunya senjata Ketika dia sampai dekat sebuah tikungan tajam meskipun dia sudah menduga tadi bahwa di situ terjadi pertempuran Tapi adalah tidak disangkanya sama sekali kalau yang bertempur itu adalah seorang perempuan berpakaian dan berkerudung ungu melawan empat orang laki-laki Melihat kepada potongan tubuh serta kegesitannya si pemuda segera bisa memastikan bahwa perempuan itu masih muda Meski muda tapi dengan gerakannya yang gesit serta ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi si gadis masih dapat mengimbangi serangan keempat lawannya Gadis berpakaian ungu itu memegang sebilah rencong para sedang lawan-lawannya yang mengeroyok bersenjatakan tombak pendek bercagak dua, pedang, keris dan rantai berduri Sewaktu melihat pertempuan ini yang bukan saja tidak seimbang tapi juga karena empat laki-laki melawan seorang darah muda Maka memakilah si pemuda berambut gondrong Hati kesatriannya bergejolak untuk segera turun tangan membantu si gadis Namun setelah memperhatikan sejenak dan melihat kenyataan bahwa gadis berkerudung ungu itu dengan rencong mustikanya dapat mengimbangi kehebatan ilmu silat empat orang lawannya yang tangguh itu Maka si pemuda membatalkan niatnya dan melompat ke sebuah tebing untuk menikmati jalannya pertempuran yang seru itu Jurus demi jurus berlalu penuh ketegangan Si pemuda rambut gondrong di atas tebing melihat bagaimana darah berbaju ungu mulai terdesak oleh tekanan-tekanan serangan keempat lawannya Sementara itu hujan rintik dua mulai turun dan kemudian berganti dengan hujan lebat Kilat sambar menyambar sedang guntur gelegar menggelegar Si pemuda di atas tebing kalau tadi dia cemas akan kehujanan kali ini sama sekali tidak memperdulikan hujan yang mengguyurnya hingga basah kuyuk dari rambut sampai ke kepala Si pemuda mengatupkan mulutnya rapat-rapat ketika dalam satu jurus yang berkecamuk hebat salah seorang pengeroyok yaitu yang bersenjatakan tombak besi pendek bercagak Dua berhasil menjepit dan memutar senjata si gadis hingga rincong perak itu terlepas mental dan dirampas Si gadis agaknya marah sekali melihat senjatanya berhasil dirampas lawan lalu menjentikan kelima jarinya ke muka Lima sinar merah kekuningan meneru Tapi seng darah terpaksa menarik pulang tangannya karena salah seorang lawan menebas dengan pedang Ilmu pukulan gadis itu kelihatannya hebat sekali berkata si pemuda di atas tebing dalam hatinya Di bawahnya sementara itu terdengar suara bentakan salah seorang pengeroyok Sebaiknya kau menyerah saja Miscaya kami akan memperlakukankah secara baik-baik Si gadis terdengar memaki lalu laksana seekor burung walet melompat ke udara Mematahkan sebuah cabang tohon dan melayang turun kembali menyerbu keempat lawannya Gadis hebat kata pemuda di atas tebing Nyali besar, kepanda yang tinggi sayang parasnya ditutup di bawah hujan lebat itu pertempuran berkeamuk kembali Namun bagaimanapun hebatnya si gadis memainkan cabang tohon itu sebagai senjatanya Lambat laun, jurus demi jurus cabang kayu itu pun gundul daunnya dan semakin pendek Akibat tebasan-tebasan senjata keempat lawannya di satu gebrakan yang tegang Laki-laki yang memegang rantai berduri berhasil menghancurkan cabang pohon di tangan si gadis Hingga untuk kedua kalinya kini seng darah bertangan kosong Apakah kau masih belum mau menyerah kelebaik-baik si pemuda di atas tebing Mendengar laki-laki yang bersenjatakan tombak pendek bertanya pada si gadis Lebih baik mampus dari menyerah pada tikus-tikus macam kalian semprot si gadis lalu menggerakkan kedua tangannya Sepuluh arik sinar merah kekuningan menderu di bawah lebatnya hujan Keempat pengeroyok melompat mundur lalu secepat kilat menyerbu kembali Dan kali ini seng gadis tak punya daya lagi untuk bertahan Dalam satu jurus yang penuh ketegangan kaki seng darah terpeleset Tubuhnya terbanting ke kiri Pemuda rambut gondrong di atas tebing memencongkan hidungnya lalu garuk-garuk kepala Laksana anak panah lepas dari busurnya dia melesat turun Suara bentakannya mengalahkan deruh hujan lebat Manusia-manusia edan Masakan beraninya mengeroyok seorang perempuan sungguh tidak bermalu keempat orang itu terkejut Belum habis kejut mereka tahu-tahu satu gelombang angin menerpa dan tubuh mereka terbanting ke belakang sampai lima enam langkah Gadis baju ungu tak menyianyakan kesempatan segera melompat keluar dari kalangan pertempuran Sepuluh marah keempat orang itu bukan alang kepalang Pemuda lancang maki seberang lor Ada urusan apa kau berani mencampuri persoalan orang lain Si pemuda garuk-garuk kepalanya yang basah kuyuk dan menjawab sambil senyum dua senaknya Empat orang laki-laki bersenjata mengeroyok seorang perempuan bertangan kosong Apakah itu bukan satu hal yang memalukan? Apakah itu menjadi hakmu untuk ikut campur? Lantas hak apakah yang membuat kalian melakukan pengeroyokan? Membalas bertanya si pemuda Saking marahnya seberang lor hendak buka suara mengatakan sesuatu Tapi Panglima Sampono memberi isyarat Panglima Sampono kemudian berkata dengan nada tenang Orang muda, barangkali kau ada hubungan apa-apa dengan gadis ini Si pemuda menggeleng Aku menolongnya karena tidak suka melihat tindakan kalian yang terlalu pengecut Yang sama sekali tidak memegang aturan dunia persilatan Panglima Sampono tersenyum Ku hargai hati satriamu, ku hormatinya li jantanmu Tapi apakah kau tahu siapa gerangan adanya gadis ini? Ujar Panglima Sampono Si pemuda rambut gondrong angkat bahu Panglima Sampono hendak berkata tapi dari samping datang sambaran sinar merah kekuningan yang sekaligus juga menyerang pada ketiga kawan-kawannya Di lain kejap terdengar suara darah baju ulu Begundal-begundal ke harap Aku dan ayahku pasti akan datang mencari kalian Kalau bertemu jangan harap kalian bakal hidup lebih lama Si gadis kemudian melompat ke atas kuda coklat Betina sualan Kau kira bisa lari dari sini teriak seberang lor marah sekali Dia melompat dan kiblatkan pedang berkelutnya Pandan Suri untuk kesetian kalinya melepaskan pukulan kuku api membuat tokoh silat dari tanah malaka itu terpaksa menghindar ke samping Dan sebelum yang lain-lainnya bisa turun tangan Pandan Suri telah melesat pergi bersama kudanya Dengan sendirinya kemarahan total kini tertuju pada pemuda tadi Panglima Sampono yang sebelumnya masih berlaku lunak kini membentak garang Pemuda sedeng Kalau tidak karena kau gadis itu pasti tak akan lolos Seng Panglima menutup kata duanya dengan melemparkan rencong perak milik pandan Suri dengan tangan kirinya Lemparan itu bukan lemparan sembarangan Senjata itu sampai mengeluarkan suara mendesing saking kencang dan kerasnya daya lemparan Dua jengkal dari ujung rencong akan mendarat di keningnya Tiba-tiba si pemuda menggerakkan tangan kanan dan tau-tau rencong perak itu sudah dijepit di antara jari tengah dan jari telujungnya Kejut Panglima Sampono dan kawan-kawan bukan alang kepalang Kepandaian menjepit senjata yang dilemparkannya selihai itu bukan kepandaian sembarangan Orang muda berilmu tinggi kata Panglima Sampono pula Pameran yang kau lakukan tadi cukup menarik Biarlah aku main-main sebentar dengan kau Si pemuda tertawa-tawar Apakah kau akan maju berempat dengan kawan-kawanmu itu titik Merahlah paras Panglima Sampono Meski maklum betapa lihainya pemuda itu Lebih lihai dari pandan suri tapi untuk tidak kehilangan muka dan menjawab Untuk meringkus tikus sombong macamu ini mengapa musti minta bantuan kawan-kawan Ku ucapannya itu ditutup dengan satu tusukan kilat tombak bercagak Dua ke arah tenggorokan si pemuda Dengan gesit pemuda itu mengelak ke samping lalu memukul ke muka dari jarak tiga langkah Panglima Sampono terkejut sekali sewaktu begitu mengelak begitu tamannya talas menyerang Angin pukulan tawan terata keras laksana sebuah batu besar yang dilemparkan ke arahnya Itulah ilmu pukulan kunyuk melempar buah Dan pendekar muda mana lagi yang memiliki pukulan itu Kalau bukan Wiro Sableng pendekar kapak maut naga seni 212 Dengan amat penasaran Panglima Sampono membentak keras Lalu kembali menyerang dengan jurus-jurus silatnya yang hebat dan mengandung tipu-tipu berbahaya Tubuh Wiro Sableng yang berkelebat terkurung oleh gulungan sinar senjata di tangan Seng Panglima Lima jurus berlalu tanpa Panglima Sampono bisa berbuat sesuatu apapun Memasuki jurus ke-10 Datuk Nen Sabatang, Lembu Ampel dan Seberang Lor tak dapat tinggal diam lebih lama Titik ketiganya segera menyerbu ke dalam kalangan pertempuran membantu Panglima Sampono Namun sebelum ketiga orang itu turun tangan melancarkan serangan Pendekar 212 Wiro Sableng dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah mencapai tingkat tinggi melompat ke atas Sekejap kemudian telah berdiri di cabang pohon yang ada di tepi jalan Sebelum meneruskan pertempuran brengsek ini mari kita bicara baik-baik dulu sobat-sobat kata Wiro dari atas pohon Pemuda lancang Sesudah kau meloloskan perempuan itu kini kau hendak bicara baik-baik Makan ini damperat seberang lor Tangan kanannya dihantamkan ke atas Selarik angin dasyat menyambar Keraat cabang pohon di mana pendekar 212 berdiri patah pemuda itu sendiri sudah pindah meloncat ke cabang yang lain Dengan sendirinya seberang lor dan kawan-kawannya tambah penasaran Serentak mereka sama-sama menghantamkan tangan ke atas Terdengar suara berisik Beberapa cabang pohon patah dan ranting-ranting serta daun-daun berhamburan kian kemari Wiro memaki dalam hati dan melompat ke tebing di tikungan jalan Jarak antara pohon dan tikungan jalan hampir mencapai 10 tombak Tentu saja lompatan yang dibuat Wiro membuat kagum keempat orang yang berada di bawahnya Namun kekaguman itu segera sirna oleh rasa marah yang mengejolak Tanpa tunggu lebih lama Panglima Sampono segera melompat ke atas tebing diikuti oleh ketiga kawan-kawannya Di atas tebing pendekar 212 pintangkan kedua telapak tangan dan memukul ke bawah Keempat orang yang telah melayang ke atas tebing amat terkejut ketika mendapatkan diri mereka merasa ditekan dari atas oleh satu tekanan dasyat Bagaimanapun mereka kerahkan tenaga dalam tetap saja tubuh mereka tak bisa melesat ke atas keempatnya terkatung-katung beberapa ketika lamanya Kurang ajar Dia lihai sekali gerutu seberang lor Tokoh silat dari tanah Malaka ini memberi isyarat pada kawan-kawannya Tiba-tiba keempatnya sama membentak keras dan sama menghantamkan kedua tangan masing-masing ke arah pendekar 212 Delapan gelombang angin meneru laksana topan prahara Empat buah serangan yang luar biasa dan bukan alang kepala mehebatnya Di atas tebing wirosa belengkerahkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan dan memukul ke bawah Bagaimana hebatnya gelegar guntur, hampir seperti itu pulalah hebatnya benturan delapan angin pukulan Dengan dua gelombang pukulan dinding angin berhembus tindih menindih yang dilepaskan wirosa beleng Seberang lor, datuk nansabatang, panglima sampono dan lembu ampel berpelantingan ke bawah Untung saja mereka sudah memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi serta tenaga dalam yang sempurna Hingga tidak mendapat selaka dan tak sampai jatuh tunggang langgang bergedebukan di tanah Sebaliknya di atas tebing wirosa beleng merasakan pula hebatnya serangan keempat tokoh-tokoh silat itu Tubuhnya terdorong keras lalu terhuyung-huyung lima langkah ke belakang Tidak sampai di situ tiba-tiba lututnya terasa goyah dan ujung tebing yang dipijaknya hancur berantakan Tubuhnya mencelat sampai dua tombak dari atas tebing Gendeng betul gerutu wirosa beleng dalam hati setelah memeriksa dan mengetahui tubuhnya di bagian dalam maupun bagian luar Tak ada yang terluka maka pendekar ini berswip ngering Tubuhnya melayang ke bawah berkelebat dan lenyap dari pemandangan panglima sampono dan kawan-kawan Di lain kejap terdengar dua keluhan tertahan Seberang lor dan lembu ampel merasakan tubuh mereka kejangkaku tak bisa bergerak Betapapun mereka mengerahkan tenaga dalam namun tak sanggup membuka jalan darah yang telah ditotok oleh pendekar 212 wirosa beleng Kedua tokoh silat ini memaki habis-habisan Wirosa beleng malah tertawa cengkar cengir Pemuda kurang ajar teriak panglima sampono marah sekali Tadi aku cuma berniat untuk meringkusmu hidup-hidup Tapi mulai detik ini terpaksa kepalamu ku pecahkan habis berkata Begitu panglima sampono memukulkan tangan kiri ke depan lalu menyusu serangan ini dengan satu tusukan tajam tombak bercagak dua yang saat itu sudah berada kembali dalam tangan kanannya Di kejap yang sama Datuk Nansabatang menggembor dan berkelebat kirimkan serangan dari samping kiri dengan keris birunya Wirosa beleng ingat pada rencong parak milik gadis baju ungu yang tadi diselipkan di pinggang Segera pendekar ini mencabut senjata itu Maka, terang-terang Terdengar dua kali berturut-turut suara beradunya senjata Bunga api memercik Datuk Nansabatang dan panglima sampono terkejut besar Dengan muka pucat sama-sama melompat ke belakang dan memardang dengan mata membeliak pada tangan kanan mereka yang kini kosong Karena tangkisan Wirosa beleng tadi telah memukul lepas senjata masing-masing Jelas bahwa pemuda berambut gondrong itu memiliki tenaga dalam yang luar biasa tingginya dan bukan tandingan mereka Namun sebagai tokoh-tokoh silat yang sudah mendapat nama besar dan memegang teguh jiwa kesatia Mana mereka mau menyerah begitu saja Lebih baik mati daripada menerima hinaan demikian rupa Apalagi ketika melihat bagaimana Wirosa beleng tertawa gelak-gelak dan mengejek Dengan tangan kosong Datuk Nansabatang serta panglima sampono memasuki kalangan pertempuran kembali Serangan mereka hebat sekali hingga air hujan yang bergenangan di lubang-lubang jalanan bunkerat berhamburan Sobat-sobat, kalian keliwat menurutkan darah kemarahan seru Wiro Orang mau ajak bicara baik-baik malah menyerang terus-terusan tutup mulutmu pemuda keparat bentak Datuk Nansabatang Jaga batok kepalamu, teriak panglima sampono Tinjunya meneru ke kepala pendekar 212 Lalu terdengarlah suara keluhan Tubuh panglima sampono terbanting ke samping sewaktu angin dasyat menyambar dadanya Selagi dia berusaha mengimbangi tubuh tau-tau satu totokan mendarat di bahunya dekat leher dan kejap itu juga Seng panglima berdiri dengan kaki mengangkang di tanah tanpa bisa bergerak sedikitpun Datuk Nansabatang juga bernasib sial Baru saja serangannya bergerak setengah jalan tau-tau jari lawan sudah menyelusup di bawah ketiaknya Kurang ajar maki Datuk Nansabatang Tangan kirinya memukul ke muka Tapi tak ada artinya karena totokan yang dijatuhkan Wiro tadi telah membuat sebagian tubuhnya sebelah kanan menjadi kaku Lucu sekali keadaan Datuk ini Tangan kirinya mencak-mencak dan kaki kiri dibanting-bantingkan ke tanah sedang mulut memaki-maki habis-habisan Tapi seluruh tubuhnya bagian kanan tak dapat digerakkan sama sekali Laksana menjadi batu Sekarang mungkin kita bisa beri cara baik-baik Kata Wiro sambil tertawa dan memasukkan rencong perak kebalik pinggang pakaiannya Setelah menyapu paras keempat orang itu satu demi satu dengan sepasang matanya Maka Wiro melangkah ke hadapan Panglima Sampono dan berkata Bapak, tadi kau bertanya apakah aku tahu siapa adanya perempuan berkerudung itu titik Titik Panglima Sampono diam saja Hatinya kesal bukan main dan dadanya bergejolak menahan amarah Kalau saja tubuhnya tidak ditotok pasti pemuda itu sudah diserangnya kembali Sebaliknya sambil masih tertawa-tawa Wiro berkata Aku memang tidak tahu siapa dia adanya Kalau tidak kenal mengapa kau ikut campur urusan orang Gadis itu lolos karena kelancanganmu pemuda sialan Wiro sableng senyum-senyum saja dimaki pemuda sialan Meski aku tidak tahu siapa dia Tapi melihat kalian mengeroyoknya tentu saja aku tak bisa berdiam diri Apalagi dia bertangan kosong sedang kalian berempat pakai senjata Mendesak gadis itu Bukankah sayang sekali kalau gadis itu terpaksa mati muda Hampir saja Panglima Sampono hendak meludahi muka pemuda itu saking gemasnya Dibukanya mulutnya Memang hati satriamu hendak menolong gadis itu patut dihargakan Tadinya ku kira dia gendakmu hingga kau begitu kesusu turun tangan tanpa menyelidik lebih dulu Sekarang dia telah lolos Dunia perselatan akan sukar untuk diselamatkan Wiro sableng kerenyitkan kening Harapkah suka menerangkan siapa adanya gadis itu kata Wiro pula Panglima Sampono mendengus Kalau kau mau tahu, gadis itu adalah Pandansuri Anak Raja Rengcong dari utara sepasang neta pendekar 212 terpentang lebar dan memandang pada keempat orang dihadapannya itu satu persatu Anak gadisnya Raja Rengcong dari utara desis Wiro seraya garuk-garuk rambutnya yang basah kuyuk oleh air hujan yang sampai saat itu masih juga turun meskipun tidak selebat semula Aku sendiri sebenarnya memang tengah mencari-cari si Raja Rengcong itu keempat tokoh silat sama-sama mendengus Pemuda Edan Kami muak melihat lagakmu Lekas lepaskan totokan kami dan berlalu dari sini yang bicara adalah seberang lor Wiro memandang pada seberang lor sejenak sambil berpikir-pikir Kemudian katanya, memang aku turun tangan keliwat ke susu Tidak menyelidik lebih dulu Kalau saja aku tahu bahwa gadis itu adalah anaknya Raja Rengcong dari utara aku akan membantu kalian meringkusnya hidup-hidup Tak perlu bicara ngelantur tukar seberang lor gemas Semuanya sudah kasib Gadis itu sudah lolos Kau telah menghancurkan rencana yang kami susun selama satu bulan Benar-benar kau kurang ajar dan sialan sekali Dengar, kata Wiro, kalau aku bertemu gadis itu aku akan tawan dia dan menyerahkan pada kalian Tapi katakan dulu apa rencana kalian kau tak ada sangkut paut dengan kami Karenanya tak perlu bertanya sahut panglima sampono Kalau begitu baiklah Ku harap saja kalian bisa melupakan pelancanganku tadi Wiro membalikkan badannya hendak pergi Hai tunggu dulu Lepaskan dulu totokan kami teriak seberang lor dan lembu ampel hampir bersamaan Wiro tertawa Sebenarnya aku memang bermaksud hendak melepaskan totokan di tubuh kalian Tapi karena kalian memakiku terus-terusan seenaknya Biarlah kalian jadi patung-patung hidup sampai beberapa jam di muka Keparat setan alas, bedebah edan kau Begitulah maki-makian yang dilontarkan keempat orang itu Wiro tertawa gelak-gelak Sekali dia berkelebat, tubuhnya sudah melesat sejauh sepuluh tombak Di bawah hujan rintik-kerintik akhirnya pendekar 212 lenyap dari pemandangan keempat orang itu 11 kedai nasi itu adalah kedai nasi yang paling besar di seluruh daerah selatan Sebenarnya kurang pantas kalau disebut kedai nasi Lebih tepat agaknya jika dikatakan rumah makan Karena di samping besar, juga rumah makan itu terkenal kemana-mana Pemiliknya seorang laki-laki berbadan gemuk pendek persis macam babi buntak Kata setengah orang konon kabarnya Pemilik kedai yang bernama Dang Lariku itu ada memasukkan sejenis bumbu Kedalam masakannya hingga apa saja yang dijualnya di rumah makan itu terasa enak sekali Bumbu apa yang dimaksudkan Dang Lariku itu tak seorang pun yang mengetahuinya Tentu saja Dang Lariku sendiri merahasiakannya agar tidak ditiru oleh lain orang Saat itu hari sudah petang, matahari hampir tenggelam Sore berebut dengan senja Keadaan di rumah makan Dang Lariku agak sepi Hanya ada satu dua orang yang duduk bercengkrama sambil menikmati kopi pahit Dang Lariku baru saja menyalakan sebuah lampu besar di ruangan tengah rumah makan Sewaktu didengarnya suara derap kaki kuda yang kemudian berhenti tepat di hadapan rumah makannya Dang Lariku merasa gembira Karena suara derap kaki kuda yang berhenti di depan rumah makannya itu berarti datangnya seorang tamu Dan berarti uang dalam kasnya akan bertambah pula dia memandang ke pintu dan tersenyum hendak menyambut tamunya Namun begitu sang tamu masuk maka berubahlah paras Dang Lariku dari gembira menjadi pucat seperti kertas Tamu yang engkau masuk seorang perempuan berpakaian ungu Parasnya tak bisa dilihat karena tertutup dengan kerudung biru gerakannya melangkah menggetarkan lantai rumah makan Beberapa orang yang tengah asyik mengisi perutnya dalam rumah makan segera berdiri dan dengan ketakutan Dan cepat-cepat angkat kaki lewat pintu belakang Siapakah sesungguhnya tamu yang datang ini? Tentu pembaca sudah dapat menduga Dia bukan lain Pandan Suri, anak raja rencong dari utara Dan siapakah di daerah selatan yang tidak kenal dengan gadis itu? Pandan Suri sudah terkenal kekejamannya Menghajar seseorang yang terlalu berani memandang kepadanya sampai setengah mati bukan apa-apa bagi gadis itu Membunuh orang-orang yang berlaku kurang ajar sudah menjadi kebiasaannya Bahkan belakangan ini dialaksana seekor harimau lapar yang sengaja mencari mangsanya Meski hatinya kecut berdebar dan parasnya sepucat kertas namun dengan semanis dan seramah mungkin Dan dan lariku menyabut tamunya, mempersilahkan duduk lalu berteriak pada pelayan Agar segera menyediakan hidangan yang paling lezat serta tuak yang paling harum Sementara itu Pandan Suri duduk di sudut rumah makan Memandang berkeliling dan tersenyum kecil sewaktu menyaksikan bagaimana rumah makan itu menjadi sunyi akibat kedatangannya Tak lama kemudian dan lariku sendiri yang muncul membawakan hidangan dan minuman kemeja Pandan Suri Seorang pelayan membawakan sepiring besar buah-buahan Sungguh satu kehormatan besar lagi bagiku karena Putri Raja Rencong dari utara kembali berkenan mampir di rumah makanku yang buruk ini Kata dang lariku pula Pandan Suri tak menjawab Diputarnya kerudung mukanya sedikit hingga mulutnya bisa menyantap hidangan dengan leluasa Gadis ini baru menghabiskan setengah bagian dari hidangannya sewaktu sebuah kereta berhenti dan tak lama kemudian dua orang pemuda memasuki rumah makan Melihat kepada pakaiannya yang serba bagus dapat diduga bahwa kedua pemuda ini adalah anak bangsawan Sedang melihat kepada paras masing-masing jelas mereka bersaudara, adik dan kakak Karena dalam rumah makan itu hanya Pandan Suri yang ada maka dengan sendirinya gadis ini menjadi perhatian kedua pemuda Sambil mencari tempat duduk, mereka tiada berhenti memandang Pandan Suri Aneh, kata pemuda yang seorang Namanya Jebat Seloka Baru kali ini kulihat ada orang berkerudung begini Bahkan tengah makam pun dia tak mau membuka kain penutup wajahnya itu Bukan aneh, menyahuti pemuda yang seorang namanya Gandra Seloka dan dia adalah adik Jebat Seloka Bukan aneh, mengulang lagi Gandra Seloka, tapi lucu Kedua pemuda itu tertawa-tawa Danglariku yang sudah berada di dekat meja kedua bangsawan menjadi cemas sekali Siapa yang berani mengganggu apalagi menghina pasti akan dihajar babak belur Bahkan tidak jarang dibunuh oleh Pandan Suri Tapi agaknya si gadis kali ini tidak mengambil peduli Mungkin juga tidak mendengar ucapan-ucapan kedua orang itu karena dia terus taja menyentap makanannya Mungkin juga dia bangsa perampok, berkata lagi Jebat Seloka kawannya tertawa Kurasa kurang tepat dia menyahuti Kalau perampok seperti ini tentu semua orang akan mau menyerahkan barang-barangnya, bahkan dirinya sekaligus Kembali kedua pemuda bangsawan itu tertawa gelak-gelak tawa mereka masih belum berakhir Tiba-tiba gadis berkerudung mengebrak meja dan tahu-tahu buah-buah piring melesat ke arah kepala gandra dan Jebat Seloka Kedua pemuda ini kaget bukan main Dengan cepat mereka melesat dari kursi masing-masing buah-buah piring menghantam dinding rumah makan hingga pecah berantakan sedang isinya berhamburan di lantai Danglariku meramkan Matt melihat hancurnya kedua piring itu Dan dia tahu bahwa sebentar lagi bukan hanya kedua buah piring itu saja yang menjadi kerugian baginya Bagus! Kalian tikus-tikus busuk rupanya punya ilmu juga hulentak pandan suri Dia sudah berdiri di depan meja dengan kedua tangan dinggang sedang matanya menyorot penuh hamarah Saudari kau galak sekali kata gandra seloka dan kembali dia mulai cengar-cengir Saudaranya menimpali Bukalah kerudungmu itu agar kami bisa melihat betapa cantiknya parasmu kalau sedang marah Ketarat! Kalian minta mampus bentak pandan suri Kursi di depannya ditendang hingga hancur berantakan dan hancuran kursi itu melesat ke arah dua bersaudara seloka Tapi lagi-lagi keduanya bisa mengelak Ini membuat pandan suri semakin meluap amarahnya Anjing-anjing bermuka manusia Kalian tahu dengan siapa berhadapan? Aku pandan suri anak raja rencong dari utara kini rasa terkejut Kedua pemuda itu bukan rasa terkejut main-main lagi Lutut mereka menggigil sedang mati mereka membeliak Mulut menganga Meski mereka menguasai ilmu silat yang dapat diandalkan Tapi berhadapan dengan anak raja rencong dari utara benar-benar mereka tidak punya nyali, bukan tandingan mereka Selaka kakak, bisik jebat seloka Baiknya kita segera saja angkat kaki dari sini Gandra seloka menganggukan kepala Lalu kedua pemuda ini cepat melompat ke pintu Berdebah, mau kabur kemana teriak pandan suri Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu dia sudah menghadang di ambang pintu Kedua pemuda laksana kain kafan pucat paras mereka Jebat seloka bicara tergagau-gagau Saudara Iha, harap kau mau memaafkan Ka, kami tidak mengira kalau kau adalah anaknya raja rencong titik Di balik kerudungnya pandan suri mendengus Dia melompat ke muka Kedua tangan terpentang lebar dan tahu-tahu Kedua pemuda bangsawan itu merasakan rambut mereka di ambak lalu Praak Kedua kepala pemuda bersaudara itu diaduk satu sama lain oleh pandan suri Hingga mengeluarkan suara keras Batok kepala jebat dan gandra seloka pecah Darah dan otak bermunkratan Itu hadiah yang paling bagus buat kalian Kata pandan suri seraya melepaskan jambakannya Tubuh jebat dan gandra seloka melingkar di lantai Yang lariku si pemilik rumah makan ketika menyaksikan bagaimana kepala kedua pemuda itu pecah lantas saja roboh pingsan Para pelayan tak ada seorang pun yang berani menjengukkan muka Seperti tak ada kejadian apa-apa Pandan suri kembali ke megjanya lalu berteriak memanggil pelayan Pelayan diatang dengan tubuh menggigil muka pucat Hidangkan makanan baru buatku kata pandan suri Bah, baik yang mulia kata pelayan Sesaat kemudian pandan suri sudah duduk pula menyentap hidangannya Belum lagi waktu berjalan sampai lima menit tiba-tiba di luar terdengar derap kaki kuda banyak sekali dan suara seseorang memberi aba-aba berhenti Pandan suri tidak mengambil peduli suara berisik di luar rumah makan Juga tidak menoleh ketika seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, berkumis melintang serta membawa sepasang pedang dipinggang Diiringi oleh lima orang yang juga rata-rata berbadan tegap memasuki rumah makan Hai keenam orang itu sama-sama mengeluarkan seruan dan menghentikan langkah di ambang pintu Sewaktu mati mereka membentur dua sosok tubuh yang menggeletak di lantai rumah makan dengan kepala-kepala pecah Apa yang terjadi di sini ujar laki-laki paling depan Lalu dia memandang seputar ruangan dan sewaktu matanya melihat pandan suri yang duduk di sudut kanan Enak-enak menyentap hidangan kembali laki-laki ini berseru terkejut Hai, dia adalah anaknya Raja Rancong Musuh besar yang kita cari-cari Kurung seluruh rumah makan ini Kelima orang di samping laki-laki itu segera memencar dan memberikan perintah beruntun Hingga dalam sekejap saja seluruh rumah makan itu telah dikurung lebih oleh 20 orang Siapakah laki-laki berkumis melintang serta pengiring-pengiringnya itu? Dia adalah Dipawar Syah seorang perwira tinggi bala tentara Kesultanan Deli Yang tengah menjalankan tugas Sultan Deli yaitu mencari dan menangkap Raja Rancong dari utara baik hidup atau mati Karena Raja Rancong sudah dikenal kehebatan dan kesaktiannya Meskipun Dipawar Syah bukan seorang yang berkepandaian rendah namun perwira ini tidak mau ambil risiko Dalam menjalankan tugas Sultan itu maka Dipawar Syah membawa serta 5 orang tangan kanannya dan 20 orang prajurit-prajurit yang terlatih baik Mendengar seruan Dipawar Syah tadi Pandan Suri berpaling sebentar lalu meneruskan makanya dengan sikap yang kelihatannya tetap acuh-ta'acuh Tapi diam-diam gadis ini mempertinggi kewaspadaannya karena dia tahu siapa adanya orang-orang itu Melihat si KPI gadis demikian rupa, Seng Perwira merasa dongkol dan dianggap sepele Anak Raja Rancong, kau berhadapan dengan Perwira Kesultanan Deli Sebelum Dipawar Syah meneruskan bicaranya, Pandan Suri sudah berpaling dan memotong Apa urusanmu, Perwira? Apa mau mengemis ketika orang sedang makan? Hanya pengemis-pengemislah yang suka mengusik orang makan merahlah paras Dipawar Syah Dia berpaling pada kelima bawahannya yang berkepandayan tinggi dan memerintah Atas nama Sultan Deli tangkap gadis itu Kelima orang yang diperintah segera bergerak Tunggu dulu seru Pandan Suri dengan suara keras dan sambil mencampakkan tulang ayam yang di tangan kanannya ke lantai papan hingga tulang ayam itu menancap di lantai Atas alasan apa Sultan kalian menyuruh tangkap aku mentak Pandan Suri lantang? Dipawar Syah menjawab, sebenarnya ayahmu yang kami cari Tapi menangkap anaknya pun cukup berharga Pandan Suri tertawa gelak-gelak Suara tertawa itu merdu sekali namun kemerduan itu dibayangi oleh sesuatu yang mengerikan Dia memandang pada kelima bawahan Dipawar Syah Kalian mau menangkap aku? Majulah Mengandalkan jumlah yang banyak serta kepandayan mereka yang tinggi maka tanpa cabut senjata Kelima anak buah Dipawar Syah melompat ke muka Lima pukulan dan lima totokan meneru bersi rebut cepat Sekejap kemudian mengumandanglah lima pekehkan di dalam rumah makan itu Dua belas kedua metode Dipawar Syah mebelalak besar seperti mau melompat dari rongganya Sewaktu menyaksikan bagaimana kelima bawahannya jatuh bergedebukan di lantai dalam keadaan tubuh hangus Di hantam pukulan kuku api yang dilancarkan oleh Pandan Suri Gadis Jahanam Jaga batang leharmu tubuhnya melompat ke muka dan hampir tak kelihatan kapan dia mencabut sepasang pedangnya Tau-tau dua sinar putih telah menyambar pinggang dan leher Pandan Suri dari kanan dan kiri Pandan Suri terkejut melihat datangnya serangan hebat dan cepat ini Lekas-lekas dia menyingkir ke samping lalu menyusutkan satu tendangan ke arah perut Seng Perwira Permainan pedang dipawar Syah hebat sekali karena begitu serangannya mengenai tempat kosong Sepasang pedang itu laksana kilat menderu ke bawah membuat Pandan Suri terpaksa tarik pulang kaki kanannya Dan sewaktu dia melancarkan dua jotosan ganas ke dada dan ke kepala lawan Kembali sepasang pedang membabat ke atas menggagalkan serangannya Panaslah hati si gadis Dia bersuit nyaring dan sekali tubuhnya berkelebat lenyaplah di dalam jurus-jurus serangan yang ganas Kedua orang itu berkecamuk dalam pertempuran yang luar biasa hebatnya Meski Seng Perwira dalam hal tenaga dalam masih kalah satu tingkat dari Pandan Suri Namun dengan permainan sepasang pedangnya yang hebat luar biasa Dia berhasil memberikan tekanan-tekanan yang berbahaya pada lawannya Kalau saja ilmu meringankan tubuh Pandan Suri belum mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Seng Perwira Miscaya gadis ini sudah sejak tadi kena celaka tersambar ujung pedang Melihat lawan begitu tangguh dengan hati memaki Pandan Suri mulai keluarkan jurus-jurus simpanannya yang terlihai Dipawar Syah terkesiap melihat bagaimana permainan silat si gadis berubah total dan sukar diduga sasaran yang ditujunya Dengan serta merta Perwira ini percepat permainan pedangnya hingga rumah makan itu terbenam dalam deru sepasang pedang Perwira Edan Makan pukulan selaksa palu godam ini teriak Pandan Suri Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu tangan kanannya menyusup di bawah pedang sebelah kiri dipawar Syah Menderu ke atas mengarah muka Seng Perwira Meski kagetnya bukan alang kepalang, tapi Perwira ini tidak kehilangan akal Dengan sebat pedang di tangan kanannya digerakan ke atas Pandan Suri terkejut dan tak menyangka lawannya akan bergerak sekalap dan secepat itu Namun demikian meskipun pedang datang menyambar gadis ini tidak takut Sedikit saja dia merubah gerakan pukulannya tadi maka lengannya telah menghantam badan pedang Pedang itu bukan saja mental dari tangan kanan di bawah Syah tapi juga patah dua Sambil mengirimkan satu tusukan Seng Perwira melompat ke samping kiri dan keluar dari kalangan pertempuran Justru ini adalah kesalahan besar Dengan memisah jarak sejauh itu dia memberi kesempatan pada Pandan Suri untuk melepaskan pukulan kuku api yang ganas Perwira ini berusaha mengelak sambil menangkis tapi sia-sia saja Tubuhnya sebatas dada ke atas hangus dilanda lima larik sinar merah kekuningan yang melesat dari lima kuku jari tangan kanan Pandan Suri Perempuan iblis teriak seorang kepala prajurit yang mengurung rumah makan Sekali dia berteriak maka dua puluh prajurit-prajurit lainnya menyerbu Rumah makan itu pun hiruk pikuklah Tapi hanya sebentar karena setiap kali Pandan Suri berkelebat Setiap kali dia mencetikan kelima jari tangannya maka sekelompok demi sekelompok prajurit-prajurit itu rebah ke lantai tanpa nyawa dan dalam keadaan tubuh hangus Akhirnya enam orang sisa-sisa yang masih hidup segera ambil langkah seribu Rumah makan itu kini penuh dengan gelimpangan mayat Suasana yang mengerikan itu ditambah pula bergidiknya oleh beberapa orang prajurit yang masih hidup megap-megap merintih menjelang ajal sampai Kursi dan meja centang perenang tak karuhan Piring-piring dan gelas berhamburan di mana-mana Makanan berhamparan Satu-satunya meja dan kursi yang tidak berpindah dari tempatnya ialah yang tadi diduduki oleh Pandan Suri Gadis ini melangkah ke kursi, duduk di situ dan meneguk tewak harum di dalam piala perak beberapa kali Di tengah-tengah suasana yang mengerikan itu dia meneruskan menyantap hidangannya kembali Pandan Suri sudah menyelesaikan makannya dan tengah meneguk tewak sewaktu dari pintu terdengar suara keras menggetarkan seantara ruangan Buset! Ini rumah makan apa tempat pembantaian manusia, anak gadis Raja Rencong dari utara terkejut dan cepat berpaling Ah, dia, kata Pandan Suri Kedua bola matanya bersinar Dia merasa geli dan juga merasa aneh melihat sikap orang di ambang pintu menyaksikan mayat yang malang melintang dalam rumah makan dengan mati membeliak Mulut ternganga dan sambil garuk-garuk kepala Tiba-tiba orang itu berpaling kepadanya dan, haika seru pemuda rambut gondrong Dia melangkah melompati mayat-mayat yang bergelimpangan mendadak Dia menghentikan langkahnya ketika salah seorang dari mayat-mayat itu dikenalnya Ini di pawarsyah, perwira pasukan kesultanan geli katanya setengah berseru dan kembali memalingkan kepala pada Pandan Suri Sambil melangkah ke meja gadis itu dia bertanya, apa yang terjadi di sini siapa tanya siapa titik Eh, si pemuda tertegun Dua alis matanya yang tebal naik ke atas lalu sekelumit senyum tersungging di mulutnya Tentu saja aku bertanya dengan kasaudari, kecuali kalau mayat-mayat itu masih sanggup diajak bicara Pandan Suri pelototkan matanya Si pemuda juga beliakan sepasang matanya meski senyum tadi masih belum pupus dari mulutnya Berlalu dari hadapanku sebelum aku jadi muak bentak Pandan Suri Saudari, kau galak sekali Tidak percuma kau jadi anaknya Raja Rengcong dari utara titik Pandan Suri terkejut Dari mana kau tahu aku anak Raja Rengcong Ah, kehebatan ayahmu dan kehebatanmu disampaikan orang dari mulut ke Nuiut Dihembuskan angin ke pelbagai penjuru Pemuda itu kemudian menyerep sebuah kursi yang terbalik lalu duduk di hadapan Pandan Suri dengan sikap senaknya Pemuda lancang Kalau kau sudah tahu siapa aku mengapa tidak lekas angkat kaki dari rumah makan ini si pemuda tertawa pelahan Kau tak punya hak mengusirku rumah makan ini bukan milikmu si gadis mendengus Kau begitu berarti akan bertambah satu mayat lagi di tempat ini si pemuda yang bukan lain Wiro Sableng si pendekar 212 adanya tertawa perlahan Jadi kau rupanya yang telah membunuhi semua manusia ini Wiro gelengkan kepala dan leletkan lidah Dan aku yakin mereka bukan manusia-manusia berdosa Sekalipun punya salah tapi sangat tak berperih kemanusiaan menjaga mereka seperti ini Punya dosa atau tidak, salah atau tidak itu bukan urusanmu Lekas menyingkir dari hadapanku mentak Pandan Suri Kecuali kalau mau segera mampus Kembali pendekar 212 tertawa Dia memandang keluar lewat pintu rumah makan lalu berkata Seekor binatang jika dilepaskan dari bahaya besar mungkin masih bisa menyatakan terima kasih Tapi seorang manusia malah sebaliknya keparat Kalau tidak mengingat pertolonganmu tadi siang-siang aku sudah bunuh kau Bentak Pandan Suri Soal pertolongan yang tak seberapa itu jangan diungkap-ungkap Lagi pula siapa yang engkau minta tolong padamu Sewaktu aku bertempur melawan empat manusia Hina DNA itu aku sama sekali bukan bermaksud mengungkap-ungkap pertolongan kecil itu sahut Wiro Tapi cuma sekedar membandingkan seorang manusia dengan seekor binatang titik Ejekan ini membuat Pandan Suri menjadi marah sekali Keparat Kau betul-betul mau mampus cepat-cepat titik Pandan Suri mengangkat tangan kanannya Lima jadi tangannya siap dicentikan ke arah pendekar 212 Wiro Sableng Yang hendak diserang sebaliknya tenang-tenang saja malah tersenyum-senyum Ketenangan ini membuat Pandan Suri menjadi ragu Eh, kenapa maksudmu tidak diperuskan? Bukankah kau mau membunuh aku kata Wiro ketika dilihatnya Pandan Suri berada dalam kebimbangan Setan alas maki Pandan Suri geram Sekali tangan kirinya digerakkan maka meja makan yang dihadapannya melesat ke arah Wiro Sableng Piring mangkuk dan gelas menyambar lebih dahulu Benar-benar manusia yang tak tahu budi orang dan peratu Wiro Sableng Laksana panah lepas dari busurnya tubuhnya mencelat ke atas Piring mangkuk dan gelas lewat di sampingnya Begitu meja makan menyusul datang Tanpa tedeng aling-aling Wiro Sableng tendangkan kaki kanannya Meja itu hancur berantakan Pecahan-pecahan papan dan kaki-kaki meja yang keseluruhannya berjumlah 18 keping Langsung menyerang ke tubuh Pandan Suri Dengan cekatan gadis ini melompat ke atas saya memukulkan tangan kiri ke muka Kepingan-kepingan meja yang menyerangnya berpelantingan kian kemari Wiro kemudian susulkan dengan satu jotosan ke arah perut si gadis Dengan gerakan gesit Pandan Suri berhasil mengelakan Malah di lain kejap dia berhasil menyambar patahan kaki meja dan menyerang Wiro Sableng dengan benda itu Komawut Wiro membuang diri ke samping kanan Terlambat sedikit saja pasti pipinya kena disambar ujung kaki meja itu Melihat serangan untuk kesetian kali luput lagi maka Pandan Suri berkelebat cepat dan serangan dasyat pun bertubi-tubi melanda pendekar 212 Wiro Sableng Diam-diam Wiro Sableng memuji kehebatan ilmu sifat dan kegesitan Pandan Suri Sebelum dirinya kena didesak, Wiro segera berkelebat cepat untuk mengimbangi kegesitan lawar 5 jurus pertempuran berkecamuk dengan hebat kaki meja di tangan Pandan Suri Merupakan senjata yang ampuh, menerukian kemari laksana belasan buah banyaknya dan menyerang dalam gerakan-gerakan yang sukar diduga Penasaran sekali, Wiro Sableng keluarkan sebuah jurus silat tangan kosong yang dipelajarinya dari Tua Gila Mengenai siapa adanya Tua Gila harap baka serial Wiro Sableng yang berjudul Banjir Darah di Tambun Tulang Jurus ini bernama Ular Gila Membelit Pohon Menarik Gendwa Jurus ini sepenuhnya mempergunakan kecepatan gerakan tangan Bagi Pandan Suri yang tak bisa melihat kecepatan tangan lawannya dan hanya melihat tubuh lawan berada dalam keadaan tak terlindung Segera hantamkan kaki meja di tangan kanannya secepat kilat ke arah Dada Wiro Sablengi Woot kaki kursi itu menderu dan di antara dasyatnya deru tersebut Pandan Suri mendengar suara tertawa lawan yang menjengkelkan hatinya Tenaga dalamnya dilipat gandakan hingga dalam satu kejapan match lagi akan hancur remuklah dada pendekar 212 di landa kaki meja Namun betapa terkejutnya Pandan Suri sewaktu merasakan gerakan tangan kanannya itu tertahan oleh satu kekuatan yang tak kelihatan Dan tahu-tahu kaki meja terlepas dari genggamannya Bila dia menyurut mundur dan memandang ke depan dilihatnya Wiro Sableng berdiri tertawa-tawa sambil membolang-balingkan kaki meja itu Saudari, ku rasa cukup sudah kita main-main Sekarang kau dengarlah baik-baik Sewaktu melihat kau bertempur melawan empat orang tokoh silat itu dan berada dalam keadaan terdesak aku telah membantumu Tapi setelah kau lolos dan tahu siapa kau adanya, nyatalah bahwa aku telah membuat kesalahan besar Aku berjanji pada keempat orang itu untuk menangkap dan menyerahkanmu kepada mereka Nah bagaimana tanggapanmu? Menyerah baik-baik atau terpaksa kita musti main-main lagi barang beberapa jurus menyerah diri pada manusia macamu lebih baik bunuh diri Ah jangan! Jangan bunuh diri tukas Wiro sambil senyum-senyum Kalau kau bunuh diri kekasihmu tentu akan sedih dan menangis, lalu mengamuk macam orang gila Aku khawatir manusia-manusia tak berdosa akan jadi korban amukannya pemuda sombong kurang ajar Aku mengadu jiwa sampai seribu jurus teriak pandan suri didahului oleh satu pekekan yang dasyat Maka gadis ini menyerang hebat sekali Gerakannya jauh berbeda dari jurus-jurus serangan sebelumnya Sebelum serangan itu sampai anginnya sudah menyambar keras Wiro tetap berdiri di tempatnya sambil bolang-balingkan kaki meja di tangan kanannya Dia terkejut sewaktu merasakan angin serangan yang tajam menyelusup ke arah barisan tulang-tulang iga di sisi kanannya Wiro sableng sabatkan kaki meja dengan sigap Buuk Wiro sableng mengeluh Kaki meja terlepas dari tangan kanan sedang tubuhnya terjajar ke belakang sampai tiga langkah Ketika memandang kelengannya sebelah kanan lengan itu kelihatan bengkak dan merah Ternyata tumit kiri pandan suri telah berhasil menghantam lengan itu Itu baru lenganmu Sebentar lagi kepalamu yang bakal pecah Wiro keluarkan suara bersiul Rupanya kau memang tak boleh dibuat main Baik, kau mulailah kata pendekar 212 Wiro sableng dan memasang kuda-kuda untuk menyerang Namun sebelum dia bergerak tubuh si gadis sudah berkelebat dan lenyap Angin serangan yang dasyat menelikung sekujur tubuh Wiro Untuk mengimbangi gerakan lawan mau tak mau pemuda ini kerahkan ilmu meringankan tubuhnya Dan sesaat kemudian tubuhnya itu hanya merupakan bayang-bayang putih saja Diam-diam Wiro sableng merasa kagum juga dengan permainan silat pandan suri Saat itu mereka sudah bertempur 10 jurus lebih Meski pandan suri tak berhasil menjatuhkan serangan kepadanya Namun dia sendiri dipaksa untuk bertahan terus-terusan Sama sekali tak punya kesempatan untuk balas menyerang Ini membuat Wiro sableng menjadi penasaran Beberapa kali totokannya tak mengenai sasarannya Kalau saja dia tidak bermaksud untuk meringkus gadis itu hidup-hidup Itu lain perkara, dia bisa turun tangan dengan ganas Dalam pelikungan serangan yang dahsyat itu mendadak Wiro sableng menyaksikan berkelebatnya sinar merah kekuningan Melihat lawan menyerang dengan ilmu pukulan sakti yang berarti menginginkan jiwanya Maka Wiro sableng tentu saja tak mau tinggal diam lagi Tenaga dalamnya yang sejak tadi sudah disiapkan secepat kilat dialirkan ke tangan kanannya Sesaat kemudian tangan itu pun didorongkan ke depan Gerakan Wiro sableng ini sekaligus merupakan campuran dari pukulan benteng topan melanda samudera dan tameng sakti menerpa hujan Terdengar suara letusan yang dahsyat Langit-langit rumah makan hancur hangus berantakan Tubuh pandang suri mencelat sepuluh langkah, terbanting ke dinding Wiro sableng sendiri terhuyung gontai Kejutannya bukan olah-olah sewaktu menyaksikan bagaimana ujung lengan bajunya mengepul hangus terasa panas dan perih Buru-buru pemuda ini merobek ujung lengan baju itu Ketika dia memandang kejurusan dinding di mana tubuh pandang suri tadi terbanding keras Astaga! Gadis itu sudah lenyap Wiro melompat ke pintu depan Kasip sudah Si gadis tak kelihatan lagi Wiro memaki dalam hati Segera pula dia meninggalkan rumah makan itu 13 hari itu tanggal 1 saat peresmian berdirinya Partai Topan Utara Puluhan perahu kelihatan menyeberangi danau toba menuju ke pulau besar yang terletak di tengah-tengah danau Penumpang-penumpang perahu-perahu itu ialah tokoh-tokoh silat dari pelbagai penjuru yang sengaja datang untuk menghadiri peresmian berdirinya Partai Topan Utara Semua mereka ini tiada menduga bahwa kedatangan mereka itu kesana hanya untuk mengantar nyawa Karena Raja Rencong yang berhati sejahat iblis itu telah berniat untuk menamatkan riwayat semua tokoh-tokoh silat Tak peduli dari golongan manapun mereka adanya Di Arna Topan Utara yang terletak di bawah bangunan tua di bukit toba suasana penuh sesak oleh para tetamu Kelihatannya para tamu itu sudah tak sabar lagi menunggu kemunculan Raja Rencong dari utara Namun sampai sedemikian lama Seng Tuan Rumah masih juga belum muncul Ini menimbulkan kegelisahan di kalangan para tamu Sementara itu di lareng bukit kelihatan sekelebatan sosok tubuh manusia Paras dan perawakannya tidak dapat diteliti dengan jelas karena luar biasa cepat larinya Dalam tempo yang singkat dia sudah lenyap ke dalam rimba belantara Meneruskan larinya dengan melompat dari atas cabang pohon yang satu ke cabang pohon lainnya Hingga akhirnya dia sampai di hadapan bangunan tua Satu-satunya bangunan yang terdapat di bukit toba itu Suasana kelihatan sepi tapi matanya yang tajam dapat mengetahui bahwa sebelumnya belasan orang telah memasuki bangunan itu Apalagi sebelumnya dia telah melihat perahu banyak sekali di tepi pantai Setelah memandang berkeliling, orang di atas pohon ini melompat ke bawah dan tanpa menimbulkan suara dia bergerak ke bagian belakang bangunan Berlindung di balik sebuah runtuhan dinding tembok dia meneliti bagian belakang bangunan itu dengan cepat Hingga akhirnya pandangannya membentur serumpun semak belukar lebat di hadapan sebatang pohon kelapa Jika saja dia tidak mendapat penjelasan dari gurunya situa gila Pasti dia tidak mengetahui bahwa di bawah rumpunan semak belukar itu terdapat sebuah lubang yang merupakan jalan rahasia menuju ke bagian bawah bangunan tua Segera orang ini melompat tanpa suara ke arah semak belukar Menarik semak belukar itu ke atas hingga kini kelihatan sebuah lubang yang sangat kotor dan besarnya hanya untuk tempat masuk sesosok tubuh manusia Tanpa ragu-ragu orang ini masuk ke dalam lubang itu dan menyeret rumpunan semak-semak hingga lubang kembali tertutup seperti sedia kala Lubang itu ternyata hampir 15 tombak dalamnya Setengah bagian sebelah atas dari tanah sedang setengah bagian sebelah bawah dilapisi dengan batu Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, orang yang masuk ke lubang ini menyerosot turun tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Dia sampai di satu lorong sempit dan gelap Lantai, jinding dan atap lorong yang terbuat dari batu itu penuh dengan dibu tebal Agaknya lorong tersebut tak pernah dilalui orang selama bertahun-tahun Ditempuhnya lorong itu hingga dia mencapai sebuah pengkolan Tepat di pengkolan ini terdapat dua buah pintu pengkolan itu sendiri buntu Orang itu menggaruk rambutnya yang gondrong Rambut gondrong dan kebiasaan menggaruk kepala yang tidak gatal bukan lain dua ciri-ciri khas dari pendekar kapak maut Nagwagani 212 Dan memang orang yang menyelingap masuk ini adalah Wiro Sableng Dengan penuh hati-hati Wiro mendekati pintu sebelah kiri Ternyata pintu itu tidak dikunci Dan ketika dibuka, kelihatanlah sebuah ruangan empat persegi Di dalam ruangan ini terdapat sebuah roda besi yang amat besar Bagian pusat dari roda besi ini berhubungan dengan 20 helai kawat-kawat halus Selanjutnya kawat-kawat halus ini menyelusup ke bagian atas ruangan tak diketahui Wiro kemana seterusnya Mungkin sekali ini adalah senjata rahasia pikir Wiro Sableng Ditutupnya pintu itu kembali lalu bergerak ke pintu yang satu lagi Begitu dibuka maka kelihatanlah sebuah tangga batu pualam yang menuju ke atas Tak membuang-buang waktu Wiro segera melompat dan sampai di sebuah lorong yang sangat bagus Dinding-dindingnya penuh dengan lukisan-lukisan sedang sebagian dari gang itu tertutup permadani berbunga-bunga Pada sisi kiri kanan lorong terdapat masing-masing sebuah pintu Pintu yang ketiga terletak di ujung gang Perlahan-lahan dan hati-hati sekali Wiro Sableng bergerak mendekati kedua pintu di kiri kanan lorong Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya Dari pintu sebelah kanan terdengar suara orang bercakap-cakap Seorang laki-laki dan seorang perempuan Suara yang perempuan ini rasa-rasa pernah didengar Wiro Sableng Cepat pendekar ini tempelkan telinganya ke daun pintu untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang di dalam kamar Sementara itu di dalam kamar Raja Rencong dari utara duduk di sebuah kursi besar Dia mengenakan pakaian ungu yang baru bertaburkan mutiara Di tangan kirinya ada sebuah piala berisi anggur harum Setelah meraba sebentar kumisnya yang tebal hitam melintang Laki-laki ini bertanya, apakah semua tamu sudah datang? Pertanyaannya itu diajukan pada gadis berbaju ungu yang berdiri di hadapannya Parasnya cantik jelita dan dia bukan lain pandan suri anak Raja Rencong sendiri Sudah, menjawab pandan suri Agaknya sudah waktunya bagi ayah untuk keluar Ya sudah waktunya, kata Raja Rencong pula dengan tersenyum Diteguknya anggur dalam piala Tangannya yang memegang piala tiba-tiba diturunkan dan dia memandang lagi pada anaknya Pemuda rambut gondrong yang bertempur denganmu di rumah makan Danglariku apa juga kelihatan Sampai saat terakhir saya mengintai dari jendela rahasia di Arnatopan utara Dia tidak kelihatan Panglima Sampono dan ketiga kawannya itu juga hadir Pandan suri mengangguk Raja Rencong dari utara meletakkan piala anggur ke atas meja lalu berdiri Segera aku meninggalkan kamar ini Kau cepat menuju ke kamar pesawat rahasia itu Dimimbar telah ku pasang sebuah tombol Kelak bila tomboy itu ku tekan Pesawat rahasia itu akan berbunyi dan detik itu juga kau harus mencabut 20 helai kawat-kawat halus pada pusat pesawat secara sekaligus Kau mengerti tugasmu, pandan suri mengerti ayah, jawab si gadis Raja Rencong dari utara tertawa lalu berkata, sekali kawat-kawat itu terlepas dari pusat pesawat, lantai Arnatopan utara akan emruk atau akan runtuh Semua keparat-keparat yang ada di situ akan tertimbun hidup-hidup Akan mampus dan kita ayah dan anak akan menguasai dunia persilatan di seluruh pulau Andalas ini benar Benar sekali kata Raja Rencong dengan tertawa gelap-gelap Namun demikian, meski keparat-keparat di Arnatopan utara itu sudah berada dalam perangkap kita Segala hal yang tak terduga mungkin saja terjadi Agar kau dapat menjalankan tugas dengan aman, kau bawalah pedang ini Raja Rencong dari utara menyerahkan sebilah pedang ke tangan anaknya Senjata ini tidak kalah hebatnya dengan rencong perakmu yang hilang itu Pandan suri Pandan suri menerima senjata itu Kemudian dilihatnya ayahnya mengeluarkan sehelai lipatan kertas Sekali lagi ku katakan, ujar Raja Rencong pula, segala kemungkinan yang tak diingini bisa terjadi Surat ini ku berikan padamu, anakku Kelak kau baru boleh membukanya jika aku menemui ajal secara tak terduga di Arnatopan utara nanti Jika segala sesuatunya berjalan beres, surat itu mesti kau kembalikan padaku Ayah, apakah artinya ini? Tanya Pandan suri Kata-kata dan surat yang diserahkan ayahnya itu membuat hatinya tidak enak Raja Rencong dari utara tertawa perlahan ditepuknya bahwa Pandan suri Dibukanya mulutnya hendak mengatakan sesuatu tapi mendadak kepalanya di paling ke pintu kamar Seperti ada seseorang yang tengah mencuri dengar pembicaraan kita Pandan-pandan suri menoleh ke pintu lalu berkata, ah itu cuma perasaan ayah saja Siapa orangnya yang berani menyusup ke sini dari Arnatopan utara? Sekali dia memasuki lorong pertama pasti tubuhnya akan tertambus senjata-senjata rahasia Meski bagaimanapun tinggi ilmunya Raja Rencong membenarkan hal itu Namun kekhawatiran belum lenyap dari hatinya, menyusup dari Arnatopan utara memang tidak mungkin Tapi yang aku khawatirkan ialah penyusupan lewat lubang rahasia di bagian belakang bangunan tua Dari lubang sampai ke lorong dan sampai ke sini sama sekali tidak dirintangi oleh satu senjata rahasia pun ayah Kata Pandan suri tertawa Menurut keteranganmu satu-satunya manusia yang mengetahui seluk-beluk dan jalan rahasia masuk ke tempat ini Ialah tua gila, dan orang itu sudah mati belasan tahun yang silam Apakah dia mungkin hidup kembali dan menggerayang ke sini Raja Rencong dari utara merasa malu pada dirinya sendiri Namun telinganya yang tajam itu tadi telah mendengar suara hembusan nafas tepat di belakang daun pintu kamar di mana dia berada Melihat ayahnya masih berada dalam kebimbangan, Pandan suri berkata lagi Kalaupun ada seseorang yang berhasil masuk ke sini Masakan telinga ayah tak sanggup mendengar gerakan langkahnya Aku belum puas kalau belum menyelidikinya sendiri kata Raja Rencong pula Lalu dengan cepat melompat ke pintu 14 di luar kamar sewaktu mendengar ucapan Raja Rencong Bahwa dia merasa ada seseorang yang mendengarkan pembicaraannya Maka Wirro segera maklum cepat atau lambat laki-laki itu akan segera keluar untuk menyelidik Untuk lari ke ujung lorong yang tadi dilewatinya terlalu besar risikonya karena ujung lorong itu jauh sekali Untuk baku hantam menempur Raja Rencong dan Pandan suri baginya bukan halangan Sekalipun dia harus pasrahkan nyawa dia bisa mati dengan rela Tapi yang paling penting dialah menyelamatkan jiwa puluhan tokoh-tokoh sakti yang ada di Arnatopan Utara Terutama mereka yang dari golongan putih Wirro Sableng melangkah cepat ke pintu di samping kiri Didorongnya pintu itu tapi ternyata dikunci Mendobrak pintu itu akan menimbulkan suara berisik dan sama saja dengan memberitahu terang-terang kehadirannya di situ pada Raja Rencong Wirro berkelebat ke pintu di ujung depan lorong Baru saja dia berdiri di depan pintu itu mendadak terdengar suara macam nyamuk mengiang di telinganya Cepatlah masuk anakku Wirro terkejut bukan main Meski tidak tahu apakah yang bakal ditemui di dalam sana perangkap yang sangat berbahaya Namun tanpa pikir panjang dalam keadaan kepepet begitu rupa Wirro Sableng segera mendorong daun pintu Pintu itu ternyata tak dikunci Wirro cepat masuk ke dalam Ketika daun pintu itu tertutup kembali maka daun pintu di lorong sebelah kanan terbuka Raja Rencong dari utara keluar Matanya meneliti setiap sudut lorong Tak seorang pun yang kelihatan Namun Raja Rencong tak yakin bahwa perasaan dan telinganya telah menipunya Sekali dia melompat maka dia sudah sampai di pintu kamar di ujung lorong dan sekaligus membuka pintu itu Sewaktu Wirro masuk ke dalam kamar itu satu pemandangan yang luar biasa membuat dia sangat terkejut hingga sepasang kakinya laksana dipakukan ke lantai Kamar itu tak seberapa besar Meski bagian luarnya kelihatan bagus tapi di dalamnya hanya merupakan dinding lantai dan atap batu yang kasar Seluruh kamar diselimuti debu Di beberapa sudut lawa labah telah membuat serangnya Di tengah-tengah kamar inilah kelihatan duduk seorang laki-laki tua bermuka biru, berpipi sangat cekung Tubuhnya yang kurus tertutup sehelai jubah biru yang luar biasa besarnya hingga bagian bawahnya menutupi hampir seluruh lantai kamar Kedua tangan orang tua ini buntung sebatas siku, salah satu telinganya sumplung Pada lehernya terikat sebuah rantai baja yang ujungnya dipantek dengan sebuah paku besar ke dinding batu di belakangnya Sikap orang tua ini yang memeramkan matanya tak ubahnya seperti orang yang tengah bersemedi Orang tua, kau siapa? Tanya Wiro Orang tua itu membuka kedua matanya Astaga! Wiro merasa tengkuknya dingin Kedua matu itu hanya merupakan sepasang rongga yang dalam dan mengerikan Anak tolol Lekas sembunyi dalam jubah di belakang punggungku kata si orang tua Wiro sableng yang sadar akan keadaannya segera mengikuti perintah si orang tua Namun demikian karena dia tiada mengenal siapa adanya orang tua ini dan bukan mustahil seorang musuh yang hendak menjebak Maka sambil menyusup ke dalam jubah biru yang lebar diam diam Wiro siapkan pukulan sinar matahari di tangan kiri sedang tangan kanan memegang gagang kapak naga geni 212 Anak, aku bukan musuhmu Kenapa musti merabah senjata segala? Tiba-tiba terdengar suara menginyang di telinga Wiro sableng Suara orang tua itu Orang ini hebat sekali, tentu sakti luar biasa, pikir Wiro Tapi mengapa kedua tangannya buntung dan matanya buta sedang lehernya dirantai begitu rupa Tiba-tiba pintu terbuka dan terdengar bentakan Raja Rencong dari utara, tua renta buta Siapa yang masuk ke sini? Si orang tua menghela nafas dalam lalu menjawab Suaranya kecil sekali seperti suara anak perempuan Jika aku sampai tidak mengetahui ada seorang yang masuk ke sini itu bukan karena ketololanku tapi karena mataku memang tak melihat Tapi jika kau yang punya metu dan telinga tajam sampai tidak mengetahuinya dan malah bertanya padaku itu adalah satu ketololan yang tak ada taranya Apakah kau lihat ada orang lain di kamar ini ajakan itu membuat Raja Rencong dari utara memaki habis-habisan? Memang selain orang tua itu tak ada siapapun di situ apakah kau sudah memeriksa? Heng kumbara bertanya si orang tua Tutup mulutmu seran tua engkau dimaki begitu rupa malah si orang tua tertawa dan menyahuti Hari ini hari peresmian berdirinya Partai Topan Utara bukan kunyuk-tot Kau tahu apa tentang Partai Topan Utara semprot Raja Rencong? Aku memang tidak tahu tahu apa-apa Tapi dibalik ketidaktahuan itu aku mendapat firasat bahwa Partai-mu itu akan runtuh sebelum saat diresmikannya Dan kau sendiri akan mampus Heng kumbara Ya, aku akan mampus jawab Heng kumbara alias Raja Rencong dari utara Tapi sebelum mampus, untuk yang keseratus kalinya terima dulu tamparanku ini Laak! Tamparan yang dilayangkan Raja Rencong keras luar biasa Tubuh si orang tua terhuyung-huyung dirasakan oleh Wiro tapi tidak roboh Mulutnya mengucurkan darah Wiro Sableng marah sekali melihat orang tua yang telah tolong menyembunyikan dirinya diperlakukan begitu rupa Segera saja dia hendak melompat keluar dari balik jubah Tapi di telinganya terdengar suara seperti ngilangan nyamuk Jangan tolol anak Terpaksa Wiro Sableng mendekam terus di belakang punggung orang tua itu Kemudian terdengar pintu kamar ditutupkan Raja Rencong telah keluar Sekarang kau keluarlah kata orang tua itu Wiro keluar dari balik jubah lalu menjurah hormat Terima kasih atas budi pertolonganmu, orang tua Harapkah sudi menerangkan namamu Kelak di kemudian hari aku harap bisa membalas budi besarmu ini Orang tua itu tertawa Sewaktu mendengar langkahmu di bagian belakang bangunan tua Sewaktu ku dengar kau mengangkat rumpunan semak-semak lalu menyusup turun ke dalam lorong hatiku gembira Ku kira kau adalah tua gila Tapi dari suara langkahmu ku ketahui kemudian bahwa kau bukanlah si tua gila Namun demikian aku yakin kau ada sangkut paut dengan orang tua itu Mungkin sekali kau muridnya Betul Wiro Sablai melengat Aku hanya menerima beberapa jurus ilmu silat dari tua gila Bagaimana kau bisa tahu semua gerak geriku tanya Wiro heran Ilmu yang tinggi adalah seribu metode gen seribu telinga bagi seseorang Jawab si orang tua Tapi semuanya itu berakhir dalam kesiasiaan Buktinya diriku ini kenapa kau sampai di rantai begini rupa tanya Wiro Muridku sendiri yang melakukannya jawab si orang tua penuh rawan dan penyesalan Muridmu kejut Wiro Kau terkejut Tak perlu terkejut atau heran orang muda Di dunia ini sekarang penuh dengan orang-orang susat dan murtad Kalau aku boleh bertanya Siapa muridmu itu masakan kau tidak bisa menerka Hai kumbara maksudmu aja rencong dari utara itu gelarnya Benar-benar terkutuk manusia itu geram Wiro Sekali digerakannya tangan kanannya membetot maka tanggalah paku di dinding batu Dengan cepat Wiro lalu melepaskan rantai yang mengikat leher orang tua itu Terima kasih anak Penaga dalammu luar biasa sekali Titik Aku cuma punya waktu sedikit Orang tua Harap kasudi memberikan sedikit keterangan tentang dirimu Kelak kalau tugasku selesai aku akan membawamu dari tempat terkutuk ini Terima kasih Terima kasih Tak perlu kau bawa diriku yang sudah pikun cacat dan tak berharga ini Dengar anak Namaku adalah Nyanyuk Amber Dulu aku dam di gunung singgalang sampai kedatangannya Heng kumbara manusia laknat itu dia datang mengemis ilmu padaku Karena aku lihat sifatnya baik dan lagi pula dia adalah murid kenalan baikku si datuk mata putih Maka aku tak keberatan mewariskan beberapa ilmu yang hebat kepadanya Tapi siapanya na kalau manusia itu sesungguhnya sudah sejak lama mendekar maksud jahat hendak menimbulkan bencana di atas jagad ini Maksudnya mendirikan topan utara dan memaksa orang-orang untuk menghadirinya adalah bohong belaka Sebenarnya dia sengaja untuk menghimpun seluruh orang-orang pandai disini lalu dibunuh secara masai Gurunya sendiri pun, gurunya yang pertama sebelum aku yaitu datuk mata putih dia juga yang membunuhnya Benar-benar manusia iblis yang haus darah, si orang tua yang bernama nyanyuk ember menghela nafas panjang lalu berkata Meski bagaimanapun dibandingkan dengan datuk mata putih aku masih bernasib lumayan, tidak dibunuh Tapi apakah hartinya hidup cacat begini rupa titik? Apakah Heng kumbara juga yang telah memutus kedua lengan mutanya Wiro? Bukan hanya lenganku anak, bukan hanya lenganku Cobakah singkap jubah ini di bagian kakiku Wiro menyingkapkan jubah birunya nyuk ember Astaga, ternyata kedua kaki orang tua itu sebatas lutut juga telah buntung Heng kumbara yang melakukannya, desisnya nyuk ember Juga kedua mataku ini dia yang mengorek benar-benar laknat terkutuk yang kejam luar biasa kata Wiro geram Orang tua, aku berjanji untuk memecahkan kepalanya demi membalaskan sakit hatimu Tapi orang tua mengapa dia sampai melakukan kekejaman begini rupa terhadapmu? Nyanyu ember menghela nafas dalam lalu menjawab Seperti datuk mata putih aku pun datang ke sini untuk menginsyafkan Heng kumbara dari kesesatannya Tapi dengan ilmu yang kuajarkan kepadanya Heng kumbara menyerangku Tubuhku berhasil ditotoknya Kedua tangan dan kakiku dipotong, kedua mataku dicongkel Dalam keadaan tubuh masih tertotok aku diseret ke sini dan leherku dirantai keparat Betul manusia itu Belum pernah aku menemui manusia sejahat dia Tapi apapula sebabnya dia mempunyai niat jahat untuk melenyapkan seluruh orang-orang pandai yang kinf berada di Arnatopan Utara itu panjang kisahnya anak Panjang sekali Kelak jika sama-sama ada umur akan kututurkan padamu Sekarang lakukanlah apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan jiwa orang-orang yang berada di Arnatopan Utara Wiro mengangguk Sebelum pergi dilepaskannya totokan di tubuhnya Newk Amber Si orang tua itu mengucapkan terima kasih Tiba-tiba ingat sesuatu Orang tua, kalau sekiranya tak dapat dicegah penghancuran Arnatopan Utara oleh Raja Rencong Mungkin tempat ini turut musnah Sebaiknya ku selamatkan dulu kau ke tempat yang aman ah Kau terlalu memikirkan diriku, anak Tempat ini cukup jauh dari Arnatopan Utara, tak akan sampai ambruk Kau pergilah cepat sebelum terlambat Mendengar ucapan itu makawiro pun meninggalkan kamar itu dengan cepat 15 Arnatopan Utara ruangan ini penuh sesak oleh manusia Di tengah-tengah terletak sebuah mimbar dan berdiri di belakang mimbar itu ialah Raja Rencong dari Utara Matanya yang menyorot memandang ke arah tamu-tamu yang hadir Pada dasarnya semua tamu itu terbagi atas dua golongan yaitu golongan putih dan golongan hitam Namun golongan putih telah terpecah menjadi dua hingga dengan demikian semua orang pandai di situ terbagi menjadi tiga golongan Golongan pertama ialah golongan hitam yang secara mutlak tunduk dan berada di pihak Raja Rencong dari Utara Golongan kedua ialah golongan putih yang telah ditaklukan oleh Raja Rencong dan dipaksa untuk masuk serta menghadiri peresmian berdirinya Partai Topan Utara Baik golongan hitam maupun golongan putih yang tersebut di atas semuanya telah masuk perangkap Raja Rencong Dicekok dengan pil-pil kematian yang disuruh telan secara paksa oleh Raja Rencong pada saat mereka menyatakan diri bersedia masuk ke dalam Partai Topan Utara Golongan putih yang kedua ialah mereka yang sengaja datang ke Bukit Toba bukan untuk menghadiri peresmian Partai Tapi untuk membalas dendam, untuk membalaskan sakit hati kawan-kawan mereka yang telah menemui kematian di tangan Raja Rencong dari Utara atau di tangan anaknya Raja Rencong sendiri sudah mengetahui jelas akan golongan-golongan para tamunya Dalam hati dia tertawa Tertawa karena dia tak peduli siapapun adanya para tamu itu Apakah dari golongan putih ataupun hitam Yang jelas mereka semua sudah berada di tempat itu yang berarti sudah masuk ke dalam perangkap mautnya Raja Rencong melirik ke sebuah tombol merah yang terletak di kayu mimbar dekat tangan kanannya Sekali dia menekan tombol ini maka tubuhnya akan melesat ke atas, keluar dari ruangan tersebut Lewat sebuah celah yang terbuka secara otomatis sedang pada detik itu pula lantai Arna Topan Utara akan longsor ke bawah, atap peruntuh Begitu semua orang tertimbun hidup-hidup maka seluruh Arna Topan Utara akan meledak Hingga jangan diharapkan satu nyawa pun bisa selamat dari tempat itu Setelah memandang berkeliling maka Raja Rencong dari Utara pun membuka suara Saudara-saudara sekalian, pertama sekali aku Raja Rencong dari Utara Mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan saudara-saudara Beserta dengan ucapan terima kasih itu aku sampaikan pula permohonan maaf karena mungkin penyambutan dan layanan terhadap saudara-saudara kurang memuaskan Dan juga maaf karena peresmian berdirinya Partai Topan Utara ini tidak disertai upacara dan pesta besar-besaran Saudara-saudara sekalian, dalam mendirikan Partai Topan Utara ini aku sama sekali tidak melihat kepada asal lusuh saudara-saudara atau menilai golongan mana adanya saudara Bagiku, jika saudara-saudara sudah mau datang dan hadir di sini maka berarti saudara-saudara semua sudah masuk menjadi anggota Partai Topan Utara Keucapan ini membuat tokoh-tokoh silat golongan putih yang datang untuk menuntut balas kematian kawan-kawan mereka menjadi gelisah Dan di antara kegelisahan itu maka melesatlah ke atas arena empat sosok tubuh Mereka adalah Panglima Sampono, Datuk Nansabatang, Lembu Ampel dan Seberang Lor Sementara tiga orang kawannya berdiri berjejar maka Panglima Sampono maju ke hadapan mimbar Suasana diarna menjadi sesunyi di pekuburan Manusia-manusia tak tahu aturan bentak Raja Rengcong marah sekali Perbuatanmu naik ke depan mimbar merupakan penghinaan besar bagi semua anggota partai yang hadir di sini Raja Rengcong menyahut Panglima Sampono Kami berempat ke sini bukan untuk masuk partai mu tapi untuk minta pertanggungan jawab atas kematian sobat-sobat kami tokoh-tokoh silat golongan putih Kalau begitu berarti kalian ingin segera menyusul mereka tukas Raja Rengcong Dia berpaling ke arna sebelah timur dan berseru, empat tombak sakti Lenyapkan pengacau-pengacau ini baru saja seruan Raja Rengcong berakhir maka melompatlah empat orang berpakaian ringkas hitam Tampang-tampang mereka galak buas dan mengerikan Dalam kejap itu pula empat buah tombak menderu ke arah kepala Panglima Sampono dan ketiga kawannya Pertempuran antara empat tombak sakti melawan Panglima Sampono, Datuk Nansa Batang, Seberang Lor dan Lembu Ampel berjalan seru sekali Kedua belah pihak agaknya berimbangan Serangan-serangan datang silih berganti Namun walau bagaimanapun seimbangnya satu pertempuran Pada suatu saat tertentu pasti salah satu pihak akan menjadi pecundang Setelah bertempur hebat selama lima belas jurus maka korban pertama pun robohlah Korban pertama ini orang ketiga dari empat tombak sakti meregang nyawa di ujung pedang Seberang Lor Panglima Sampono kemudian berhasil pula merobohkan orang kedua dari empat tombak sakti Hingga dengan bertempur kini adalah Datuk Nansa Batang dan Lembu Ampel melawan orang ke satu dan ke empat Tingkat kepandayan Datuk Nansa Batang dan Lembu Ampel hanya sedikit lebih rendah dari Panglima Sampono Maka setelah lima jurus lagi berlalu kedua orang terakhir dari empat tombak sakti itu pun menemui ajalnya pula Raja Rencong dari utara marah luar biasa Tongkat baja hijau Majulah untuk menghancurkan empat bangsat Bangsa terendah ini sekelebat sosok tubuh berpakaian hijau melesat ke atas sarna Orang ini berbadan tinggi langsing Tubuhnya agak bungkuk dan usianya sudah lanjut Di tangan kanannya ada sebuah tongkat yang hampir sebetis besarnya Tongkat ini terbuat dari baja asli dan dilapisi racun hijau yang dasyat Lekas lenyapkan mereka tongkat baja hijau kata Raja Rencong Tongkat baja hijau tertawa mengekeh Tongkat bajanya diketuk-ketukan ke lantai arena Hebat sekali, semua orang merasa bagaimana lantai yang mereka injak jadi bergetar Panglima Sampono dan kawan-kawan segera maklum bahwa manusia berjubah hijau ini tinggi sekali ilmunya dan senjata di tangannya sangat berbahaya Tak usah khawatir Raja Rencong, kata tongkat baja hijau Manusia-manusia macam kunyuk-kunyuk ini mudah saja dibereskan Lalu dia menyapu paras keempat orang di hadapannya dan bertanya Hai, kalian mau maju satu-satu atau berempat sekaligus? Bagusnya berempat saja biar cepat ku bereskan merah paras keempat tokoh itu Panglima Sampono bergerak tapi seberang lor mendahulunya melompat ke hadapan tongkat baja hijau Tongkat baja hijau Setahuku dulu kau adalah seorang tokoh golongan putih Sungguh disayangkan di samping sesat kau juga mau mauan masuk menjadi bergundalnya Raja Rencong Murid-murtad si pembunuh guru itu Kau mulailah mari kita bertempur sampai ratusan jurus tongkat baja hijau mengekeh Jika aku tak salah lihat, kau adalah manusia yang bernama seberang lor Tempatmu jauh di tanah Malaka Aneh juga kalau kau sampai nyasar ke sini Orang Malaka jangan jual lagak di sini Kau tahu hanya namamu saja yang kembali ke negerimu Habis berkata begitu tongkat baja hijau menyerbu ke muka Sinar hijau meneru dari tongkat mustikanya Seberang lor segera pula kiblatkan pedang berkelutnya Maka pecahlan pertempuran yang hebat Tapi kehebatan itu segera berubah menjadi satu pertempuran yang tidak seimbang Serangan-serangan tongkat hijau datang mencurah laksana hujan Dalam jurus keempat senjata itu meneru ke bahu seberang lor tanpa bisa ditangkis dan dikelit Seberang lor menjerit Tubuhnya terguling-guling keluar arna, nyawanya lepas Keparat, aku lawanmu teriak Datuk Nen Sabatang menggeledek Tubuhnya berkelebat dan keris biru meluncur dasyat ke arah tenggorokan tongkat baja hijau Jangan omong besar Datuk Ejek tongkat baja hijau Sekali tongkatnya disapukan Datuk Nen Sabatang tersurut sampai lima langkah Ha, ha, aku muak bertempur satu lawan satu Ayo Panglima dan Lembu Ampel, kalian berdua majulah sambil menyerang Datuk Nen Sabatang Tongkat baja hijau sekaligus melancarkan serangan pada Panglima Sampono dan Lembu Ampel Mula-mula kedua orang ini tak mau ikut turun ke dalam kalangan pertempuran Tapi karena diserang terus-terusan mau tak mau akhirnya kedua orang ini turun juga ke gelanggang Bagi orang-orang yang ada disitu nama Panglima Sampono dan kawan-kawannya adalah nama-nama besar Namun sewaktu melihat bagaimana dengan seorang diri si tongkat baja hijau berhasil mendesak ketiga lawannya Maka diam-diam semua orang memuji kehebatan si tongkat baja hijau Dalam jurus ke-10 terdengar pekik Datuk Nen Sabatang Tubuhnya mencelat mental Kepala pecah karena tongkat lawan bersarang tepat di kepalanya Tongkat baja hijau yang dua lainnya segera saja dibereskan cepat-cepat berseru Raja Rencong Jangan khawatir Raja Rencong jawab tongkat baja hijau Didahului oleh satu bentakan yang menggelegar si tongkat baja hijau mengeluarkan satu jurus yang lihai luar biasa Tokoh-tokoh silat golongan putih yang hadir disitu terkesiap dan cemas Serangan lawan yang hebat tak mungkin dikelit atau ditangkis karena tongkat baja yang dasyat itu hanya tinggal sejengkal saja lagi dari kepala tanglima sampono dan lembu ampel Dalam detik yang tegang itu tiba-tiba berkelebat satu bayangan putih Satu gelombang angin yang bukan kira-kira dasyatnya meneru laksana topan menggila Beberapa tokoh silat yang berada di tepi Arna merasa tubuh mereka tergetar oleh sambaran angin itu dan tahu-tahu terdengar pekiksi tongkat hijau Orang dan tongkatnya mencelat sampai menghantam dinding Arna Begitu jatuh nyawanya sudah lepas dengan muka hancur memar Di tengah Arna semua mata menyaksikan berdirinya seorang pemuda berambut gondrong dengan senyum di bibirnya Pemuda gondrong Kau siapa bentak Raja Rencong Siapa aku bukan urusanmu Terlebih dulu perkenankan aku bicara Ketarat Kau terlalu berani mampus dan perat Raja Rencong Dia berpaling ke kanan dan berseru Sepasang pengemis gila bunuh pemuda ini lalu sambil berpaling ke kiri Datuk arak sakti musnahkan panglima sampono dan lembu ampel dari Arna sebelati kanan Dan melesat dua orang berambut acak-acakan dan berpakaian kotor bertambal-tambal Mereka inilah sepasang pengemis gila Keduanya sambil berteriak-teriak takaruan langsung menyerang pendekar 212 wirosableng Dikejap yang sama dari samping kiri melompat pula seorang berpakaian merah Dari mulutnya menyembur arak yang menyerang ke seluruh jalan darah di tubuh panglima sampono dan lembu ampel Kedua orang ini terkejut dan cepat-cepat memukul ke depan Namun di saat itu terjadilah satu peristiwa yang membuat semua orang kaget dan kagum luar biasa Tiga jeritan terdengar susul menyusul Tiga tubuh mencelat mental dan terbanting ke dinding lalu roboh di antara orang banyak Apakah yang telah terjadi? Sewaktu sepasang pengemis gila dengan berteriak-teriak melompat menyerang wiro dan sewaktu datuk arak sakti menggempur panglima sampono dan lembu ampel Pendekar 212 wirosableng mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah orang-orang yang menyerang itu Dua pukulan yang dilancarkannya bukan lain pukulan dewa topan menggusur gunung yang dipelajari wirosableng dari tua gila Pukulan yang luar biasa hebatnya itu, mana sanggup diterima oleh sepasang pengemis gila dan datuk arak sakti tak ampun lagi ketiganya terlempar dan mati Baik tokoh-tokoh golongan hitam maupun golongan putih sama-sama leletkan lidah melihat kehebatan si pemuda Di lain pihak matraja rencong terbeliak besar-besar Dua pukulan yang dilepaskan pemuda rambut gondrong itu adalah pukulan dewa topan menggusur gunung Dan setaunya hanya satu orang yang memiliki ilmu pukulan dasyat itu yakni tua gila Tapi si pemuda telah melancarkan ilmu pukulan itu tadi yang berarti dia punya sangkut paut dengan tua gila Rasa kecut membuat dingin tengkuk si raja rencong, inilah untuk pertama kalinya dia merasa ngeri Tua gila sudah lama didengarnya meninggal, dan seumur hayatnya tak pernah punya murid Tapi bagaimana sekarang ada seorang pemuda memiliki ilmu pukulan tua gila? Apakah tua gila masih hidup dan telah mengambil seorang murid? Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi apakah tua gila juga berada di dalam ruangan itu? Dan untuk pertama kalinya raja rencong ingat akan kecurigaannya sewaktu berada di kamar bersama pandan suri tadi Jika betul pemuda rambut gondrong itu murid tua gila, pastilah dia telah menyelusup lewat jalan rahasia di bagian belakang bangunan tua Tapi di mana dia bersembunyi sewaktu seluruh tempat diselidikinya tadi? Raja rencong dari utara tak mau berpikir berpanjang-panjang Saat itu sudah tiba waktunya untuk menekan tombol merah di atas mimbar Sambil tertawa mengekeh raja rencong menggerakkan jari telunjuknya ke tombol merah dan berseru Manusia-manusia tolol, kalian semua pergilan ke neraka Dan jari telunjuk itu pun ditekan sekuat-kuatnya pada tombol merah Mata raja rencong membeliak seperti mau tanggal dari serangnya Parasnya berubah total, terkejut amat sangat Sewaktu tombol ditekan, atap di atas tidak membuka, lantai arna topan utara tidak ambruk Seperti tak percaya akan dirinya sendiri raja rencong menekan lagi tombol merah itu Lagi, lagi dan lagi sampai berulang kali Tetap saja tak satu pun yang terjadi Tiba-tiba didengarnya suara tertawa bergelak Ketika dia mengangkat kepala yang tertawa itu bukan lain si pemuda berambut gondrong wirosa bleng Kau heran dan terkejut melihat ruangan ini tidak amblas Tidak hancur lebur wiro tertawa lagi gelak-gelak Haha, pesawat rahasia terkutupmu yang hendak membunuh semua orang yang hadir di sini tidak bisa berjalan Raja rencong bukan main marahnya raja rencong dari utara Tanpa menunggu lebih lama lagi segera 10 jari tangannya dijentikan 10 larik sinar merah kekuningan menuruh menyambar pendekar 212 Wiro sudah pernah menyaksikan keganasan ilmu pukulan kuku api yang dimainkan oleh pandan suri Kalau raja rencong yang mengeluarkannya tentu lebih dasyat lagi Karenanya pemuda ini cepat-cepat melompat ke atas raya lepaskan pukulan sinar matahari Ruangan itu laksana mau pecah sewaktu pukulan sinar matahari beradu dengan dasyatnya dengan pukulan kuku api Karena tenaga dalam Wiro dan Raja rencong berada dalam tingkat yang sama Maka setelah saling berbentur kedua sinar pukulan sakti itu melesat ke kiri dan buyar keempat penjuru Jerit kematian terdengar di bagian itu 9 orang tokoh golongan hitam roboh hangus 8 tokoh golongan putih meregang nyawa Dengan serta merta kacau balaulah suasana Di antara kekacau balawan itu Wiro berteriak keras Semua tokoh silat yang ada di sini mari bersama-sama mencincang manusia biang malapetaka ini Sebelumnya dia telah punya rencana untuk mengubur kalian hidup-hidup di bawah ruangan ini Mendengar teriakan itu tak peduli tokoh silat golongan manapun laksana air bah sering tak menyerbu Raja rencong Raja rencong adalah tokoh silat sakti luar biasa Namun melihat lebih dari 20 jago-jago ternama menyerbunya ditambah dengan kegugupan Nyalinya jadi meleleh Dia segera berkelebat melarikan diri Namun lebih cepat dari itu Wiro Sableng sudah menghadangnya dengan kapak naga geni 212 siap di tangan Keparat kau ku bunuh lebih dulu teriak Raja rencong Sereet Raja rencong cabut rencong emas maka sinar kuning pun bertaburlah Di lain kejap puluhan senjata berkelebat menggempur Raja rencong dan di depan sekali kapak naga geni 212 Menderu laksana seribu tawang mengamuk Terang Rencong emas dan kapak naga geni 212 beradu Bunga api berpercikan Raja rencong terkejut bukan main Senjata di tangannya hampir saja terlepas di landa senjata lawan Dan rasa terkejut ini masih belum habis sewaktu laksana kilat kapak lawan kembali meneru di depan hidungnya Sementara dari sekelilingnya menggempur puluhan senjata tajam Raja rencong dari utara keluarkan jurus yang hebat yang dinamakan jurus sepasang kincir sakti menghadang bumi Kedua tangannya kiri kanan bergerak cepat Jurus ini bukan saja merupakan jurus pertahanan yang paling tangguh dari ilmu silatnya Namun sekaligus juga merupakan jurus serangan yang hebat luar biasa Sinar kuning rencong emas bergulung-gulung sedang 5 jari tangan kiri tak henti-hentinya dijentikan melancarkan ilmu pukulan kuku api Beberapa orang tokoh silat tergelimpang di sambar pukulan jahat itu Namun betapapun hebatnya Raja rencong mana mungkin baginya menghadapi tokoh-tokoh kias wahid yang berjumlah lebih dari 20 orang itu Apalagi sambaran kapak naga geni 212 saat itu sudah menelikum mendesaknya Angin senjata itu menyakitkan matu dan memerihkan kulitnya Sesaat kemudian terdengar jeritan Raja rencong Kuting kanannya putus di babat kapak naga geni 212 Racun yang hebat dari senjata itu mulai memengaruhi dirinya Raja rencong cepat menutup jalan darah penting di beberapa bagian tubuh lalu Dengan sisa kekuatan mengamuk membabat ke arah salah seorang tokoh putih diantaranya lembu ampel yang kena sambaran rencong emas Akan tetapi itu tidak lama karena begitu pendekar 212 Wiro sableng menyusup di balik serangan Raja rencong Kapak naga geni 212 berhasil membabat putus lengan kiri tokoh silat durjana itu Tidak sampai di situ saja, sewaktu jerit kesakitan Raja rencong belum sirna kapak naga geni 212 mengaung dasyat dan keras Darah munkrat membasai pakaian beberapa orang tokoh silat Raja rencong dari utara terhuyung-huyung dengan kepala hampir tebelah Dalam keadaan begitu rupa dia harus menerima tusukan dan sabetan senjata tajam lainnya sehingga tubuhnya tak beda dengan daging yang dicincang-cincang Sewaktu tubuh yang hancur dari Raja rencong menggeletak di arna topan utara, pendekar 212 Wiro sableng sudah melompat pergi dari ruangan itu Sesungguhnya apakah yang telah terjadi sehingga ketika Raja rencong menekan tombol merah, arna topan utara tidak amblas ke bawah? Seperti telah dituturkan di atas, sehabis meninggalkan nyanyuk amber, Wiro sableng segera pergi ke kamar di mana senjata rahasia penghancur itu berada Karena di sini sudah berada pandan suri maka dengan sendirinya pecahlah pertempuran Kalau sewaktu di rumah makan dan lariku, Wiro sableng masih bisa main-main melayani gadis ini Maka kini menghadapi keselamatan puluhan jiwa tokoh-tokoh sakti yang berada di arna topan utara, Wiro tidak bisa main-main lagi Meski senyuk cengar-cengir tetap tersungging di mulutnya namun Wiro menempur habis-habisan Pandan suri hingga dalam tempo tiga jurus akhirnya dia berhasil menotok jalan darah di tubuh si gadis Dari sini Wiro langsung menuju arna topan utara dan terjadilah kelanjutan sebagaimana yang dituturkan di atas Kini pendekar 212 Wiro sableng kembali ke kamar pesawat rahasia itu Pandan suri duduk tersandar ke dinding dekat pintu masih dalam tubuh tertotok Saudari, hukuman yang setimpal telah jatuh atas diri ayahmu Maksudmu kau telah membunuh ayahku aku dan tokoh-tokoh silat yang ada di arna topan utara sahut Wiro sableng Ketarat, lepaskan totokanku Mari kita bertempur sampai seribu jurus Wiro sableng tertawa Apakah kau masih belum melihat jalan terang menuju kehidupan yang baik? Atau mungkin kau mau menerima nasib seperti ayahmu Sekali aku beritahu pada orang-orang itu bahwa kau berada di sini Pasti kau akan mati secara mengenaskan Silahkan kau beritahu Aku tidak takut jawaban dan suri ketus Wiro tertawa Kau keras kepala tapi ku harganya limu saudari Dan aku tidak sepengecut yang kau duga untuk memberitahukan kau pada orang-orang itu Pemuda ini melangkah mendekat Sebelum pergi aku ingin melihat wajahmu dulu Saudari, keparat kalau kau berani Tapi tangan Wiro sableng sudah bergerak menarik kerudung ungu yang menutupi wajah pandan suri Begitu kerudung terbuka terkejutlah Wiro sableng Ah, kiranya parasmu cantik sekali saudari Memuji Wiro sejujurnya Tapi sayang aku tak bisa lama-lama menikmati kecantikan parasmu Aku harus pergi dari sini bersamanya New Camber Selamat tinggal Saudara tunggu dulu serupan dan suri Lepaskan dulu totokanku Dan setelah bebas kau akan menyerangku ejek Wiro Aku berjanji untuk tidak melakukan apa-apa kecuali hanya untuk membaca sepucuk surat Selesai membaca kau boleh menotok aku kembali Membunuh pun aku tak keberatan Heh, surat katamu Surat apa? Surat dari pacarmu Wiro melihat kesungguhan di paras si gadis Baik aku percaya ucapanmu Kata Wiro pula lalu melepaskan Menotokan di tubuh pandan suri dan berdiri di ambang pintu kamar pesawat Rahasia menjaga segala kemungkinan yang ada Sementara pandan suri mengeluarkan sehelai surat dari balik pakaiannya Surat ini adalah surat yang diberikan Raja Rencong kepadanya Dibukanya lipatan surat lalu dibacanya Pandan suri, kalau aku sudah mati maka itulah saatnya aku memberitahukan rahasia besar tentang dirimu melalui surat ini Sebenarnya kau bukan anak kandungku tapi seorang anak angkat Jelasnya kau ku culik dari orang tuamu sejak kau masih kecil Ayahmu kepala kampung pasir putih Kembalilah padanya dan tempuhlah jalan hidup yang baik Raja Rencong Wiro Sableng terkejut sewaktu melihat tetesan-tetesan air mata membasai pipi pandan suri sedang surat yang dibacanya terlepas dan jatuh ke lantai Wiro mengambil surat itu dan membacanya Dilipatnya surat itu kembali seraya menghela nafas panjang Sekarang jelas bagimu bahwa kau berasal dari orang baik-baik Karenanya mesti kembali ke jalan baik-baik, kata Wiro Sableng Dikembalikannya surat yang dipegangnya pada pandan suri dan berkata lagi Aku tak akan menotok tubuhmu kembali Apa yang kau lakukan terserah padamu Selama tinggal saudara, kau hendak meninggalkan danau toba ini ya Menyeberang bersama-samanya New Camber Keberatan kalau aku ikut bersama kalian Ah justru itulah yang aku harapkan jawab pendekar 212 raya senyum dan mengedipkan matuk kirinya Dan pandan suri tidak membantah sama sekali sewaktu Wiro Sableng memegang tangannya dan melangkah bersama-sama menuju kamarnya New Camber Tamat